Salomo, Daud, Yesaya mengatakan seperti ayat ini bang ya jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya tidak membenci ibunya tidak membenci istrinya anaknya laki-laki saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki bahkan nyawanya sendiri dia tidak dapat menjadi muridku ini perkataan siapa bang? bang tahu? diperbesar bang itu ayat berapa ayat apa lukas 14 nomor 26, satu-satu mungkin ini izin bang Salman kamu gedein aja itu amoy kebetulan dia sudah subscribe biar saya bacakan ayat nah kamu tadi siapa tadi namanya itu? apa saudara Kristen kita ini? si Tukil nanti ini bang, nanti aja itu itu tentang kasih dulu tentang kasih dulu karena kita menguji ini berlaku enggak kalau di bebel ini ajaran kasih ini kalau untuk Kristen ketika ditanya apa yang diikut sama Yesus itu pasti kasih 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 ini ada lain itu kita positifkan dulu bang apa yang diklaim dia tadi enggak mungkin berdosa masuk aku nanti baru kita masuk ke situ gampang itu bisa kita subscribe ada juga di dua kalau itu di dua korintus 25 21 juga ada kalau itu coba bacakan Salman tunggu dia lagi loading bang tak akan dengar dia sabar dulu biasa yang kayak gini ini mau belajar jadi pasti dia tak pengen nanya Islam nanti-nanti silahkan bang Alhidayah atau bang RR dikasih pemahaman aku terjumpa saya rasa dia masih mendengar jadi gini ya Dinda ya tadi bicara kasih udah udah tokil tokil nah sekarang kau baca datanya ini ayatnya kau tadi mengklaim enggak mungkinlah Tuhan itu berdosa namanya Tuhan memang tapi bagaimana dengan ayat yang menyatakan dia mengaku dia berdosa coba baca dulu ayatnya ini coba coba jelaskan dulu suaramu masih putus-putus sesudah dan sebelumnya bang ya aduh astag masya Allah ya ampun artinya gini ya artinya gini udah Salman daripada kacau artinya bahwa tadi kau berkata Yesus tidak ada berdosa sementara itu ayat ada Yesus yang mengatakan dia berdosa terhadap surga dan berdosa terhadap Bapak sehingga dia berkata aku bukan anak Allah lagi akan tetapi aku adalah upahan dari Allah orang upahan itu biasa disebut dengan messenger atau di dalam Islam disebut dengan Nabi ya jadi gini ya Dinda ya tentang ajaran kasih tadi jika saya analogikan ketika istri kamu diperkosa nah saya minta apakah kamu mengasihi dengan mengampuninya atau tidak ternyata kamu lapor artinya ajaran kasih kalau mengasihi tadi itu bukan bentuk hukuman tapi pengampunan Adinda bedakan konteks dua konteks kata-kata bahasa tadi satu adalah untuk melapor untuk menindak yang kedua adalah pengampunan kita bicara masalah pengampunan ya karena di dalam konteks bibel kasihi adalah musuhmu artinya artinya itulah untuk pengampunan pengampunan itu ngerti gak kamu mengasihi kalau gini bang kalau lu mengasihi itu apa definisinya ayo bentar gini kalau mengasihi anakmu apakah ini apa kamu biarin aja gitu dia berbuat salah gitu bang enggak kalau dalam konteks mengasihi itu itu ada ada kata tindakan di sana ya nah di dalam bibel dikatakan dengan jelas kasihilah musuhmu ya maka jelas itu konteksnya adalah bentuk pengampunan kepada musuh maka Anda bicara kalau masalah kasih atau mengasihi Anda harus tahu dulu apa itu definisi kasih dan kemudian apa itu definisi konteks dari mengasihi musuh ayo coba jelaskan kepada kami supaya kami mengerti apa itu apanya definisinya ini bapak-bapak disini kayak terlalu sempit gitu contohnya aja kayak gini bapak-bapak kan udah punya anak semua disini kan nah ketika ini anak-anak bapak semua ini kesalahan lalu dalam itu tadi bang enggak sanggup jadi gini ya konteks mengasihi mengasihi itu bukan berarti kita membiarkan kesalahan bang apalah ini kamu ini kan ada kata-kata lanjutannya mengasihi musuhmu ente ngerti enggak kata-kata mengasihi musuhmu itu apa melaporkan melaporkan musuhmu atau membunuh musuhmu sejak kapan ini boleh membunuh musuh ya itu makanya apa itu artinya definisinya mengasihi musuhmu itu yang kami tanyakan apa itu coba jelaskan kepada saya definisi dari mengasihi musuh itu apa mengasihi musuh artinya apa mengasihi orangnya bang bukan tindakan mengasihi orangnya dengan cara apa mengasihi orangnya oh itu yang dikatakan untuk mengasihi musuhmu bukan dalam bentuk tindakan tetapi dalam bentuk doa ya mengasihi ini terlalu luas belum mampu dia belum mampu sama mengasihi musuhmu itu sama dengan gini ya dengarkan sampai baik ketika pipi kanan kamu ditampar kasih pipi kiri kamu sekarang saya tapak pipi kiri kamu saya pukul kuat kuat apakah kamu akan kasih pipi kiri kamu eh kiri kamu kamu apakah kamu akan mengasihi pipi kiri kamu jawab dulu ini ini loh SWAN gak jawab dulu apakah kamu akan mengasihi pipi kiri kamu kalau ngomong sama kayak sesama manusia ya mana terima saya gitu ya makanya ajaran ini ajaran omong kosong bullshit penonggung nggak bisa dilakukan Adinda ya nggak bisa dilakukan justru karena itu Bang ya siapa yang melakukannya Cuma saya tanya siapa yang melakukannya di atas dunia ini ketika kau dipukul kok ditabuk ditabuk Oh apakah pipi kiri malah kau kasih pipi kanan siapa yang makan melakukan di dunia ini kayak itu lantas ajaran Tuhan yang benar itu kayak gimana mengadu domba kan umat tidak ada mengadu domba berkeadilan ajaran Tuhan itu ya di Bang ini bang saja Bang tampilkan dulu data ini tadi lainnya apa keadilan keadilan ini kalau di dalam Islam di dalam Islam setiap perbuatan itu pasti ada hukuman nggak seperti kalian setiap perbuatan yang kalian lakukan kemudian kalian klaim dengan kasihilah musuhmu kasihlah pipi kanan ketika pipi kanan ditampar nggak itu nggak berkeadilan namanya itu ajaran omong kosong yang nggak bisa dilakukan oleh setiap manusia apa yang terjadi yang yang terjadi adalah penganut Kristen ini malah cekal bakal penjajah di dunia dimulai dari kerajaan Kristen Katolik Portugal kerajaan Kristen Katolik Spanyol yang menggagas membelah duk membelah dua dunia dengan tiga tiga semuanya gol glory and gospel yang tidak didukung oleh Fatikan Paus dari penerbatikan dengan perjanjian kervisoles ini nggak kapasitas dia akhir-akhir terlalu ini ya kalau menurut dia tadi dilaporkan Bang Jero ya dilaporkan katanya ya Iya dilaporkan katanya tapi kalau menurut bebel disuruh telanjang itu gini-gini ginda wali tapi aku berkata kepadamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu melainkan siapa yang menampar titik kirimu berikan juga kepadanya pipi kirimu ayo pipi kananmu berikan juga kepadanya pipi kirimu dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu serahkan juga jubamu tidak ada disini melaporkan disuruh telanjang disuruh buka jubah itu telanjang dong Oke selamat malam Pak Naik selamat malam Pak Naik dibuka mute-nya Pak Halo Pak Naik Iya malam Pak Naik apa kabarnya gimana ada yang mau disampaikan mungkin atau mau menanggapi judul yang dibuat oleh Ibu Khos silahkan kalau kami orang Kristen sih dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus tetap Tuhan Oke sudah aku bilang di luar tema silahkan mengalir saja mengalir Oke kita teruskan aja sih Naik ini tadi dan si waifu aku mau nanya sama kalian disikit eh kalau Tuhan itu mau berbohong nggak naik nggak ada Tuhan bertaki ya Oke nggak mungkin Tuhan berbohong Tuhan Yesus berbohong tidak yang jelas Tuhan Yesus tidak bertaki ya Tidak bertaki ya Oke Apakah Tuhan Yesus mahatau Iya Tuhan Yesus mahatau Tuhan Yesus mahatau kita ke ayat ya kita mendalil aja gitu jadi kalau nanti pikirkan sendiri ya kan kemudian kamu telah sendiri ya Hai jadi gini naik hai 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 menuduhnya kertas yang aneh ini pasti Iya Iya Bang baik naik di dalam gospel Markus disini dikatakan tetapi tentang saat ditanyakan tentang hari kiamat kepada Yesus apa jawab Yesus tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu malekat-malekat di surga tidak dan anak pun tidak hanya Bapak saja menurut kamu disini Yesus sedang berbohong atau tidak tahu terus tidak berbohong nah dia maha tahu tidak ya maha tahu disini dia tahu tidak berarti ya makanya kekristenan kami itu udah jelas ya berarti kalian udah bisa berpikir oke silahkan yang lain enggak mau ditambahin jadi kau mau mengklaim Yesus itu sebagai Tuhan dia yang mahatau yang nama cuotnya Tuhan pasti mahatau dan dia tidak mungkin berbohong dalil yang kusebutkan ini menurutmu disini Yesus tahu atau dia sedang berbohong makanya kamu tidak paham konsep kekristenan kamu tidak mengerti tidak paham kalau kau memang paham coba bantahkan dulu ayat ini apa maksudnya ya memang betul ayat itu tidak salah karena kamu pemahaman kamu tidak seperti kami orang Kristen yang mengerti tiri tunggal makanya anda keliru gitu coy aku kan cuma nanya terangkan terangkan enggak apa-apa Pak Salman enggak apa-apa Pak Salman kita kan membacakan tidak mengurangi tidak melebihi silahkan apa yang anda maksud apa yang anda maksud muslim membaca itu tidak melebihkan tidak mengurangkan tetapi anda mengatakan anda tidak paham muslim coba menurut ayat itu apa menurut pemahaman anda silahkan makanya harus mengerti titunggal baru bisa menjelaskan memahami silahkan anda terangkan bunyi ayat itu karena anda sudah mengklaim kami tidak mengerti tidak memahami silahkan menurut anda pemahamannya gimana coba 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 biar dengar dulu yang dibawa itu yohanis 8 ayat 42 ya ya coba sebentar sebentar santai santai oke kata yesus kepada mereka jika ada adalah bapakmu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kendaku sendiri melainkan dia yang mengutus aku makanya itu kita harus mengerti titunggal Pak udah jelas itu dua itu ya karena anda tidak memahami titunggal itu loh Pak makanya sekarang dijelaskan jangan kamu bilang tidak paham karena jangan kan Yesus saja tidak paham titunggal itu bukan ajaran Yesus titunggal itu makanya sekarang jelaskan buat Yesus yang mengajarkan itu kok anda bisa baca di 28 ayat 19 menyatakan ketidaktahuannya itu sebagai manusia bagaimana Yesus menyatakan ketidaktahuannya itu karena kodritnya sebagai manusia jadi dia sebagai Tuhan suaranya di benar dulu deh katanya dia tidak mengetahui itu karena dia manusia jadi dari tadi saya bilang ya memang kita sepakat bahwa dia itu manusia bukan kucing sekarang kapan kemudian dia sebagai Tuhan menyatakan dia tahu loh, kamu harus mengerti titunggal untuk memahami ayat itu Pak oke, oke, begini, 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 begini Pak Naid, Pak Naid dengan bunyi ayat yang ada di screenshot itu anda selalu mengatakan mengkaitkan dengan titunggal coba jabarkan keterkaitan titunggal dengan bunyi ayat itu, silakan oke terlebih dahulu kan anda harus mengerti apa itu titunggal yaitu udah yang ketujuh kali anda mengatakan itu anda harus paham saya tanya apa keterkaitan, silakan dipaparkan oke, dengar ya ala yang Esa kami itu adalah satu-satunya bapak yang maha kuasa itu dan bapak itu terdiri daripada ya terdiri daripada firman dan roh ya itulah biar aja biar, gak apa-apa gak apa-apa, anda membawa kata-kata Esa anda gali kuburan anda sendiri nanti kalau saya berjah kata Esa iya bang, biarkan aja dulu bang dua ayat lagi aja ini paling karena pemahaman kita kan jelas berbeda itu lho pak nah jadi dia yang keluar Tuhan Yesus sebagai firman yang keluar, yang nusul yang berinkerasi menjadi human being atau manusia oke jelas saja yang mengetahui itu ya bapak kenapa karena dia adalah firman gitu lho makanya ayat 8.42 itu dia mengatakan bahwa dia keluar bukan dia diciptakan dia keluar daripada sang bapak itu kenapa untuk keselamatan manusia solution of human being oke oke kalau 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 kita tidak mengerti titunggal makanya kita membaca ayat itu oke nanti kita bahas nanti kita bahas nanti kita bahas satu sesion mengenai titunggal oke anda sudah menerangkan keterkaitan titunggal dengan ayat tersebut sudah selesai atau belum? supaya saya bisikan kepada muslim untuk menanggap sudah selesai atau belum? oh silahkan saya simple aja karena saya paham oke oke kalau tidak ada lagi anda mute silahkan pihak muslim Pak Alhidayah atau Pak Erhan ya dia berkata tadi bahwa Yesus tidak diciptakan melainkan dikeluarkannya maka anda baca ya di dalam apa di dalam Wahyu 314 dikatakan di dalam Wahyu 314 ya inilah firman dari Amin saksi yang setia ya dan benar permulaan dari ciptaan Allah permulaan dari ciptaan Allah tidak ada yang namanya keluar-keluar-keluar keluar kentut atau keluar angin dimana ayatnya dia keluar coba saya minta itu dimana ayatnya dia keluar buat dia bukan ciptaan tetapi dia keluar sementara di Wahyu 314 jelas-jelas dikatakan inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah ayo silahkan nanta oke anda bisa lihat di kejadian 1 ayat 3 ya berfirmanlah Allah jadilah terang dan terang itu jadi kalau kita lihat dari ayat kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi ruang roh Allah melayang disitu di atas permukaan air berarti ada Bapak ada roh firman Allah main cocok logi namanya saya minta dalilnya yang kau katakan tadi bahwa Yesus itu bukan ciptaan tetapi di keluar dari Bapak mana dia dalilnya nah itu dia berfirmanlah Allah jadilah terang apakah terang itu Yesus oh iya itu loh oh jadi terang itu adalah Yesus ketika Allah katakan jadilah babi babi itu Yesus ketika Allah katakan jadilah anjing anjing itu Yesus gitu tidaklah seperti gitu nanti nanti dimana ini kau main asumsi lagi kau katakan tadi Allah berfirman jadilah terang apakah terang itu Yesus iya kata kau gak masuk di otak kami itu oke anda baca di Yohanes 1 ayat 5 oke Yohanes 1 ayat 5 nah coba kamu baca ya pada mulanya Allah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ia pada mulanya bersama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia apakah firman itu Yesus apakah firman itu Yesus pak dengar dulu ini yang paling penting nomor 4 Yohanes 1 nomor 4 dalam dia ada hidup hidup itu adalah terang manusia coba anda baca di kejadian 1 ayat 3 tadi firman itu menjadi terang koneka apa yang konek dimana letak Yesus itu dikeluarkan eh kau baca tepingan di bawah enggak malu kau malah kau ketawa sendiri kau enggak tahu tapi nge-ia bang izin aku bang izin bentar coba aku mau nanya ini kalian sepakat dulu dua-dua ya Tokil sama naik ya sepakat dulu kalian apakah Bible itu firman Tuhan iya ngarang bebas dia sepakat dulu kalian sepakat dulu coba Tokil Tokil aku nanya kau dulu Tokil Bible itu firman Tuhan iya isinya firman Tuhan baik oke kau kenaik Bible itu ditulis oleh Rasul-Rasul kami yang telah diarahkan oleh Rauh Kudus oke oke berarti dia firman Tuhan bukan isinya bukan Bible bukan bukunya itu loh iya isinya itu isinya itu firman Tuhan iya jelas saja firman Tuhan baik baik aku gak perlu bantal jauh-jauh kali sekarang kalian harus harus telah sendiri kitab kalian ya oke 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 sabar santai bentar aja ini kok bentar aja gak sakit gak mana jadi gak usah kita berdebat atau ber apa panjang panjang bank RR oke isinya firman Tuhan semua ya gak gak sepakat dan tadi dan dibawah saksinya aku cuman mau tanya sama kalian tolong artikan ayat ini ya oke oke ini dia ya ha iya saya 28 ayo coba baca naik dada dada bla 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 gadis kecil yang baik itu anak kecil yang baik coba tafsirkan firman Tuhan yang satu ini iya iya saya berapa Pak 28 ayat 10 aku kasih kau banyak versi nanti kau mau pakai versi yang mana ini masih satu kutunjukkan versi bahasa Inggrisnya pun ada dadadadada blablabla Yesaya 28 ayat 10 ya kau mau di perjanjian baru ada, tapi bukan seperti ini bunyinya udah lain lagi mana ada dadada disitu enggak ada, oke sabar Harus itu Engkau mesti berganti Tambah ini Tambah itu Apa maksudnya? Itu apa itu? Coba aku taksirkan dulu Ada Aku ada Itu ada Jadi sebenarnya Yang mana yang kalian pegang ini? Yang dadadadada Bla 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 Atau Harus begini Harus begitu Coba Yang mana yang kalian Mau taksirkan? Ini firman Tuhan lu Ya kan? Kan kaleng-kaleng Ini Kitab suci keren ini Ini dia TB ini TB Sebab harus ini Harus itu Mesti begini Mesti begitu Tambah ini Tambah itu Lama-lama Tambah Tambah apa Kan gitu Iya Situ ayat 11 Sesungguh Oleh orang-orang yang Belugat ganjil Dia bilang belugat ganjil Ya memang Belugat ganjil Ya Apa maksudnya? Sesungguh itu orang Yang berlogat ganjil Dan oleh orang-orang Yang berbahasa asing Apanya? Ini kan firman Tuhan nih Itu ayat 11 Dengar dulu Dengar dulu kalimannya Dengar dulu Sebab harus ini Nah harus apa kalian disitu? Pak Makanya Anda tuh Tidak boleh Sepotong-sepotong pak Bapak itu harus Membacai semua Baru mengerti Oke coba bacakan Seperti saya jelaskan tadi itu Saya baca semua Baru saya kadang-kadang Bisa tangkap Padahal itu susah pak Oke Oke Coba aku jelaskan Apa maksudnya dari ayat? Saya itu Alkitab yang paling keren Dan sinkron Tidak ada yang lain-lain Oke kita buka Inggrisnya ya Bahasa Inggrisnya ya Bebelnya ya Gak boleh dong Bebel itu beda-beda Pasti harus sama dia Bagaimana di terjemahan Bahasa Inggrisnya Eh di bahasa Inggrisnya Bunyinya Ternyata Di bahasa Inggrisnya Sebelum ditebekan Ya kan Ayatnya berbunyi sama Dengan yang kubuka pertama Lihat Bla 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 Phone Bla 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 Phone Bla 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 Gaga Phone Gaga 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 Toba lah dulu Keren gak tuh Keren Keren gak Tokil Coba dulu baca dulu Firman Tuhanmu ini Jabarkan dulu sama kami Ya itu karena Bahasa Inggris Bahasa Inggris Titik-titik kan Bla bla Banyak Banyak Sampai Setiap Selamat malam Selamat malam Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu semua Ayo Sampai malam Aku enggak Aku enggak Aku enggak Kau diam dulu Kau diam dulu Aku dengan Salman sama Air Kau diam Aku sama Sama Kau Kau Tidak ada Salam Sudah Kita diskusi Salam Salam Apa Lagi Kau Miot dulu Miot dulu Lagi diskusi Apa yang udah Turun kau Leo Jangan Aku kan cuman mau bilang Ini bukan Komal Oten ya Sebentar Sebentar Sabar Ini bukan Komal Oten ya Kalian Saudara-saudara Aku Umat Kristian Saya naikkan Dengan Hormat Lantas Kalian Saya naikkan Seperti Gabriel Tadi Kelakuan Itu Menunjukkan Itu Leo Gimana Kalian Iya Saya tahu Biar aja Kalau kau mau naik Naik Gabriel Buat lagi permintaan Enggak ada ketakutan Macam sampah Kayak kau aja Kau sudah takut Ngapain Enggak ada ilmumu Kau naik Tapi kau tertip Kau naik Tapi kau tertip Seperti Pak Naik Silahkan Lanjut Tadi aku naik Belum salam Bang Yaudah Salam Shalom Ya sudah 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 Udah Diperpanjang Seluruh Tokil Santai Oke Jadi Kayak mana Ini Ini Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya Iya Cuman Itu Kok Blablabla Itu Bahasa Inggris Kan Itu Ada Frasa-frasa Yang kita Tidak Ketahui Bang Cara Pembahasannya Gimana Gimana Gitu Bang Oke 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 Ini Gini Bang Kayak Ini Solong And Good Night Kalau Kita Solong Solong Kayak Kalau kita Artikan Secara Arfiah Artinya Sangat Panjang Tapi Dalam Satu Kasus Solong Juga Bisa Sampai Jumpa Bang Oh Berarti Sampai Jumpa Artinya Gitu Enggak Maksudnya Disini Poinnya Bahasa Inggris Itu Punya Kayak Apa Kayak Iya Ini Bahasa Inggris Coba Bahasakan Indonesia Lagi Selman Ambil Bahasa Indonesia Selman Baik Siap Oke Kita Ke Bahasa Indonesanya Ya Nanti Biar Dia Jajah Jelaskan Dia Oke Coba Aku Jabarkan Bahasa Indonesanya Nih Kita Nyatai Nyatai Aja Ini Kirman Tuhan Nah Islayah 28 Ad 10 Coba Jelaskan Kata Kena Kitab Keren Ini Kan Kaleng Kaleng Coba Baca Dulu Coba Baca Baca Itu Supaya Didenger Baca Dulu Baca Itu Apa Baca Itu Yesaya Dua Baca Tadi Alasan Bahasa Inggris Sekarang Bahasa Indonesia Baca Dulu Gini Bang Kau Banyak Ngeles Tadi Kau Bila Bahasa Inggris Banyak Terjemahan Sudah Bahasa Indonesia Baca Sadar Sadar Lagi Baca Mungkin Aku Sari Yesaya 28 Ayat 10 Isinya Bukan Gitu Iya Mesti Begini Mesti Begitu Harus Begini Begitu Tambah Ini Tambah Itu Yang Mana Yang Mau Kalian Pegang Yang Saya Buka Ini Gak Sama Waalaikumsalam Tahan Dulu Pak Azam Assalamualaikum Pak Azam Pak Azam Ada Yang Yang Anda Sampaikan Silahkan Sudar Pak Pak Azam Oke Nanti Buat Permintaan Lagi Pak Azam Lanjut 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 Saudara Tengok 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 Di bawah Tokil Dadah Dadah Silu Bang Gimana Ini Bang Nenek 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 Langsung Mulanya Tuto Yesaya 28 Sampai 27 Dia Baca Ya Sama Kan Tetap Tetap Dia Dadah Dadah Blah 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 Itu Gadis Kecil Yang Baik Itu Anak Kecil Yang Baik Sama Bang Nggak Ada Bedanya Lagi Kalau Tidak Sebet Lagi Saya 28 10 Ya Ya Tapi Kalau Yang Di Tb Beda Beda Tb Apa Ini Pirman Tuan Bisa Beda Beda Gini Naik Naik Kutanya Lu Sama Mune Kenapa Pirman Tuan Bisa Beda Beda Bunyinya Yang Dibuka Salman Sabar 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 Anak Kenapa Pirman Tuan Bisa Beda Beda Bunyinya Yang Satu Berbunyi Blah Blah Dada Yang Satu Mesti Begini Mesti Begitu Harus Begini Harus Begitu Tambah Ini Tambah Itu Apa Lama Lama Tambah Stress Ini Umat Nen Salman Biar Keren Katanya Tadi Harus Biar Keren Gitu Bunyinya Lagu Ini Lagu Ini Lagi Mengarang Lagu Tuhannya Ini Tidak Kecil Yang Baik Untuk Anak Kecil Itu Yang Baik Kalau Kami Tenang Aja Pak Kumu Kami Punya Manuskrip Yang Asli Pak Oh Ya Sudah Coba Bukakan Manuskrip Yang Asli Apa Bunyinya Disitu Coba Tergantung Cara Manuskrip Yang Aslinya Taruh Dia Di Kamal Depan Amoy King Of Cross Ini Biar Buka Manuskrip Yang Aslinya Saya Aslinya Coba Sebelum Mana Udah Mana Modal Congor Buat Manuskrip Aslinya Habis Ini Baru Kita Analogi Lagi Kalau Ada Manuskrip Aslinya Saya 28 10 Itu Aku Acungkan Jempol Kau Dua Kaki Aku Acungkan Jempol Langsung Kita Bagikan Ke Inggris Langsung Kita Bagikan Ke Orang Inggris Mana Manuskrip Aslinya Bahasa Ibrani Itu Yesayan 28 Ayat 10 Nah Manuskrip Asli Itu Adalah Berbahasa Ibrani Ayo Tempatkan Dari Apakah Adalah Adalah Atau Atau Muda Ini Ngel Biar Kita Translipkan Manuskrip Ini Kalau Di Strong Number Apa Bunyinya Bang Tronk nambar Wak 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 Waf 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 aniwa coba lah itu coba lah ini kan Bunyinya begini sebab Harus ini harus itu Ya akan mesti begini dan mesti begitu kita Klik salah satu kalau salah satu Ini di strong number nya yang nomor begini saja yang mata begini ya Ini menanti ini tuh lihat itu banyak kebaca kebaca itu kebaca tidak kecil yan ini langsung lihat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu itu iya ini salah satu yang saya buka ini ini wakau waktu ke wawak ada salah apa ini keren itu bukan lagi yang salah satu masih begini ya ini masih begitunya saya buka di strong saya tidak berapa saya baca saja pak saya tidak berapa kami lihat dulu buku manuskri aslinya itu yang mana sampaian bisa sampaian bisa baca di babelhoof.com di babelhoof.com kau tadi berkata berdasarkan kodek kodeknya itu tidak sama isinya dengan Yesayan 28 dan 10 mana kodeknya itu teks originalnya mana ini bahasa Hebrew pak heeheheheeh modal congor modal asumsi dari tadi ditanya mana dia mana dia coba onCam aduh saya belum merotokasi ngomongen cuman bos coba ditaruh di tengah dulu ini permintaan Amoy Amoy coba ditaruh dia di kumul besar Moe tidur kan ya bang tidur kan ya kayak gitu kayak gitu jangan di ini resisi resi apa itu artinya enggak ngerti pula saya ini bahwa itu apa bang kalau kita transitkan lagi abang kucang kebahasa Spanyol bunyikan lain lagi tuh dar 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 strong nomornya strong nomornya nih ini ini dia di Wahyu ya di Wahyu ini di Wahyu 2819 di Alkitab Saddam coba itu cari satu-satu mas eh yang begini saja itu yang begini saja disini Amoy ini Amoy Oh Amoy Oh tengok tuh semua buka data itu tengok tuh Amoy yang begini semua tuh bunyinya udah respon lagi RR udah di-beri telepon tidur dia biar jalan buka di babelhoof.com Bang Jeru ini aku bingung nih ada yang bingung nih boleh nanya nggak Bang Jeru silahkan silahkan ini nih kok disini ada ada segala macem tolok ukur dan kebenaran ya kan garis tegak lurus hujan es akan merobohkan kotak umum ya kan ada di sini segala macem polis asuransi tuh nih kok kitab suci kayak ada polis asuransi lu juga lu juga aneh-aneh aja Aji Yesus Aji Yesus sebentar kita supaya jangan lari dia dari konteks ini sebentar nanti kita bahas itu coba ya nanti kita bahas itu kami ingin melihat semua 256 ini ini ingin melihat teks originalnya mana silahkan oncam sap sapen bisa cek di Bible nggak ada siapa cek siapa cek tadi kau bilang beralasan Bible bukan teks original sekarang kau gimana bisa cek bisa cek bisa cek kenapa kau mau nggak mau oncam kodex XXL ada juga semua situ ada lengkap iya kenapa kau nggak mau cek kenapa kau nggak mau engem kau tadi mau bantah itu saya nggak berapa pintar yang kayak gitu-gitu Pak enggak pinter tapi kau bantah loh hehehe makanya mudah comor sekiranya inilah diperlukan gini-gini saudara kubat naik demi mendepankan kode kondusifan biasa terjadi memang dan bahkan sering di rana-rana diskusi tanya jawab ataupun debat yaitu apa lebih baik bila mana kita belum berkapasitas merasa untuk menjawab secara komprehensif lakukan saja nanti akan saya cari itu selesai Pak langsung diskusi berjalan gitu supaya artinya disini tidak ada pemaksaan asumsi nanti jadinya kayak begitu Pak di bukan cari menang dan kalah pohon pahami kalau kita di kepala kita isi kepala kita ada pola pikir Oh ini cari menang dan kalah setiap pertanyaan harus dijawab akhirnya apa jadi kabur Pak Oke dilanjutkan sudah Hai ini masalahnya type-nya dibawa semua tuh haa coba dari pengor katanya nggak malu kau naik ini kalau dibawakan lompat semua dari tadi saya sanggup pedah kitab terkuno adalah bahasa Arab kitab pribadi bahasa Arab bahasa kuno ini jelas ya tulisannya waku or waku ini di apa itu kalau begitu di mesti begininya ini di detailnya Bang detailnya yang terbaru yang dikitab serta bukannya blablabla nya itu tetap sama itu nih aku mau buka ya bibel terkuno jadi kitab klien itu apa ah gimana ini model nih bro Oh bibel Arabi hehehe hehehe 1894 nih toh ya hehehe ya jelas ya bahkan disitu Allah orang Yahudi itu dan dengan Yesus itu satu Tuhan ternyata Wih hehehe kalau kita bedah di ini dia usia usia berapa ini ya coba dilihat usianya apa bunyinya karena bunyinya ayatnya hampir sama ini tro nomornya ya naik kamu tadi minta dibuat bibel hub kan ya kan ya apa disini dikatakan eh sebabnya adalah ya lakukan ini lakukan itu aku untuk itu sedikit disini sedikit disana enggak jauh beda tuh bunyinya bahkan lain dari TV bukan Pak kalau Hebrew nya kiso liso solaso asek rambapan lalu sepuluhnya jauh bedanya yang saya buka itu ya karena lidah kita kan lidah Indonesia kan kita kan bukan Ibrani gitu tadi udah dinasihatkan kepada kau naiknya jika kau tidak paham bagus kau bilang saya tidak tahu tapi saya akan cari tahu inilah kau sok pandai sok pintar ditanya buktinya kau enggak ada malah lempar yang lain diam dulu Salman ketika dikeluarkan data kau malah bantah tapi ketika ditanyakan mana bantahnya saya enggak ada saya enggak bisa on game ini ini namanya itu tutup ngil dalam diskusi tidak dibutuhkan ngil modal congur tengah dibutuhkan kalau kau ingin mencari pembenaran bukan sini tapi kalau kau ingin mencari kebenaran nah maka kita berdiskusi dengan baik gitu setiap melakukan bantahan kau harus punya konter baliknya konter data konter sumber kau harus ada nggak mungkin aku ngajarin hal-hal dasar dalam berdiskusi sama kau ya setiap hari kau berdiskusi di sini padahal naik ini bukan orang baru sering sekali kita ngobrol berdiskusi nah coba ditingkatkan agak-agak begini loh hari demi hari itu progresif gitu bukannya stak gitu silahkan silahkan mungkin kita ngajarin tiap hari diajarin tiap hari diajarin malah congur-conggurnya besar yang dia apa kau ini ditonton ketika kau naik ke komal ini kau ditonton oleh ratusan orang dan kau walaupun kau tidak mengatakan wakil dari Kristen orang menganggap inilah Kristen karena kau mengaku beramu-amu Kristen jadi apapun perkataan kau ya jika tidak pakai data dan literasi selalu ngeyel dan mengandalkan congur kau akan dibully kasihan kami sebagai teman kamu di sini semakin memperlihatkan kan kebodohannya ya bang dibuka one more thing you have to know that I would like you in this discussion we don't need who to be winner and who to be loser you get it lanjut yes yes I get it gini Bang kalau kalau boleh jujur-jujur aja ini Kristen Kristen yang naik di sini itu emang enggak punya eh enggak punya apa dasar pemahaman yang bagus eh pengetahuan yang bagus gitu Bang jadi ada hal yang kami tahu ada hal yang kami tidak tahu karena penafsiran kita kita seperti itu itu sulit Bang itu enggak bisa kembali bilang nggak tahu kami sudah mengasihkan solusi waifu dengarkan saya baik-baik bentar kami sudah mengasihkan solusi dengarkan dulu ya kami sudah mengasihkan solusi ya jika tidak tahu bilang tidak tahu kejujuran di dalam diskusi itu perlu nggak usah saya udah tangkap intinya yang kamu sampaikan itu maksudnya gini Bang kalau mau tanya juga itu yang ini apa Bang yang minimal kami tahu terus yang saya inti-inti aja gitu loh Oh jadi dia mau dia meminta pertanyaan-pertanyaannya nggak usah sulit lah maksudnya gitu kan ini kan cuma oke 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 saya 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 boleh izin saya dari tadi coba pengen sama yang sederhana yang sederhana oke 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 saya langsung ya ya silahkan 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 kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini kan pertanyaan sensasi doang nggak 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 menyerang inti keimanan kristen gitu lah Bang oke baik apa sih kekristenan apa ya Tuhan Yesus nubuatan muzizat betulkah berkisar gitu oke jika saya tanyakan Anda alasan Anda Anda mentuhankan Yesus apa yang Anda ambil pijakannya apakah karena nubuatan apakah karena muzizatnya silahkan lalu kenapa ini saya menganggapkan Yesus itu Tuhan tadi pertanyaan kejaran kasih yang kedua sebenarnya ada banyak ini teman dua aja yang aku kasih ini dan yang kedua itu kata orang Tuhan yang menghakimi nah pada hari terakhir juga itu Yesus yang datang simak simak oke simak pertanyaan saya baik-baik ya Anda mentuhankan Yesus dengan landasan apa apakah A karena nubuatan B karena muzizat atau apa kita akarnya dulu semuanya oke semuanya baik saya terima nubuatan sebutkan nubuatan apa dari perjanjian lama yang mendasari Anda mentuhankan Yesus silahkan bentar aku cari dulu ayatnya saya bantu Anda Yesaya 96 coba baca bang silahkan Salman dibantu mungkin kalau saya ini enggak dia ini lagi Yesaya 96 telah lahir blablabla di kota ini disematkan blablabla Yesaya berapa bang Yesaya 96 90 98 persen saudara kita umat Kristian bila mengacu kepada nubuatan hampir 98 persen disitu ini dan damai sejahtera tidak akan berkembang kesudahan di atas takhta Daud dari 95-nya sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut kan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai itu bang oke pak anda lagi googling ya gue ngomong-ngomong tembok kalau begini oke oke pak way to kill ya kan tadi sudah dibacakan ayatnya anda sudah mendengar atau tidak? sudah oke telah lahir blablabla tadi ya anda mungkin crossing check takutnya muslim membelok-belokan katanya oke dengan berkaitan dengan ayat itu bahwasannya PB kan tidak bisa berdiri sendiri tanpa PL betul kan? karena PB menggendapi menggendapi daripada nubuatan-nubuatan yang ada di PL betul sampai situ? betul salah satunya adalah Yesaya 95 dan 6 itu tadi betul? sekarang menurut anda Yesaya 95 itu Yesaya 96 itu peruntukannya diuntukkan nubuatan untuk siapa? Yes yakin? googling yakin? yakin anda itu untuk peruntukan untuk Jesus? iya bang oke sekarang saya mau tanya anda nih smart dari tadi saya lihat dari bahasa inggris bahasa indonesia wah salut saya sama saya respect anda pernah mengenal kata pembagian sentence? pernah dengar sentence? past future present do you know about the past present and future tense? iya bang oke telah oke oke kata di Yesaya 95 itu itu termasuk past atau future atau present bentar bentar saudara-saudara 3 3 3 menit lah 2 menit setengah lah saya butuh udah pak itu oke berarti jangan diskusi itu film DM-an apa mau diskusi ini oke oke nubuatan itu untuk sesuatu yang akan terjadi betul diprediksikan tetapi Yesaya 95 itu itu ada kata telah itu future yang bakal terjadi atau sudah terjadi itu present 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 bener exactly jadi artinya sebentar 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 Yesaya 95 jika diangkat sebagai nubuatan untuk kekristenan dan diarahkan untuk Jesus maka satu gugur oke nubuatan ini gugur kemudian kita loncat kedua kepada kalimat disematkan diambang pemerintahan sebentar sebentar nanti ada kesempatan disematkan lambang pemerintahan dipundah pertanyaan saya Jesus selama 33 tahun pernah memimpin suatu pemerintahan di dunia ini dua gugur ya kan artinya disini Yesaya 96 diperuntukkan bukan untuk Jesus ini belum saya bedah loh secara pemilik kitabnya yaitu judaisme atau yahudi pemilik Yesaya loh saya katakan sekali lagi pemilik Yesaya ini adalah yahudi bukan anda gitu loh silahkan menjawab siapa Pak Knight mau menjawab atau Pak Gil dulu silahkan ini bang kalau soal yang kayak gitu itu kan kayak gimana ya kita gak bisa terjemahkan secara harafiah gitu loh bang maksudnya untuk ilmu penafsiran sendiri memang saya kurang silahkan terima kasih saya respect saya respect dengan tipikal seperti anda silahkan Pak Knight ingin membantah atau menyanggang ucapan saya oke Yesaya itu adalah seorang nabi ya kata nabi dalam tradisi kristen diyakini berasal dari bahasa ibrani nabi yang berarti orang yang mewartakan pesan yang diterima dari roh ilahi gitu pak sampai disitu saya paham sama anda silahkan lanjut seorang nabi terima dalam penjagaan saya kena mengumumkan pesan kepada manusia apa yang dipesankan oleh Tuhan langsung ke poinnya aja pak substansinya mengenai nubuatan pak gak usah jelaskan tentang nabi devisi nabi devisi nirosul karena itu juga sebenarnya itu andal kitab anda mencaplok daripada kata-kata kelurahan jadi langsung aja ke poinnya nubuatan silahkan anda anda sanggah ucapan saya ya itu makanya saya sudah bilang kalau nabi itu kan dia mempunyai keistimewaan pak dia punya kelebihan makanya itu dia menulis saya tanya lagi kepada anda yesaya nabi mengatakan bahwa telah lahir dan disematkan nambang pemerintah di pundaknya anda mau sanggah atau tidak jika saya mengatakan itu tegas saya katakan bukan untuk jesus anda mau sanggah bapak kan punya pemahaman silahkan aja tapi kami memahami itu secara berbeda berarti pemahaman saya pemahaman saya secara akal sehat dan logika berdasarkan alkitab kedua pemahaman anda adalah berdasarkan doktin dan dogma tidak salah kalau saya sepakat kalau saya mengatakan itu ya karena bapak tidak mengerti arti nabi pak bukan kata oh anda jangan mengerti saya saya lagi bukan masuk ke arah situ pak saya lagi membahas nubuatan ini peruntukan untuk siapa tolong anda pahami itu saya bukan orang yang tiput bisa digiring mari kita fokus bersama-sama PRR tolong dibantu PRR kita fokus kepada nubuatan fokus dulu nubuatan tadi di dalamnya saya tadi itu diperuntukkan untuk yesus atau tidak silahkan karena setelah dijabarkan tadi ya ternyata itu bukan untuk yesus nah maka yesaya itu tidak bisa didalilkan sebagai nubuat kedatangan yesus disana ini yang kau harus jelaskan kepada kami silahkan silahkan saya berikan ruang anda untuk memaksakan dari sisi mana nubuatan itu saya perselahkan nama anda seluas-luasnya mau dari sisi apa linguistik original text mau go karena disitu kata yulat anda tidak bisa rubah-rubah menjadi yulat silahkan iya memang betul tapi sebagai seorang nabi kan diberi apa ya mempunyai keistimewaan tersendiri ya jadi dia bisa melihat ke depan pak aduh mana ya katanya dia mencapai itu gitu loh pak gimana ya ngomongnya pak saya tanya sekali lagi nubuatan itu untuk yesus kalau anda bilang itu untuk yesus saya bilang bukan mari kita bedah apakah anda atau saya yang benar disitu ada kata telah dan disematkan lambang pemerintahan di pundaknya tinggalkan dokter dan dogma pak buka cakrawala berpikir logika anda betul sebagai seorang nabi yang punya kelebihan dia melihat ke depan pak makanya dia benobat seperti gitu gitu pak bila dia melihat ke depan atau dengan kata nubuatan maka dia tidak akan berkata yulat pak ya he can predict the future because he is a prophet oke no we not talk about that we talk about present tense future tense and present tense so what about nubuatan nubuatan is present tense or past tense or future tense answer me is future because it will be happen betul betul agree future yes thank you benar 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 sampai disitu anda benar future nubuatan itu untuk future nubuatan itu nya betul betul berarti kita sepakat nubuatan itu untuk view future yang akan datang tetapi saya itu makanya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang aduh denger dulu denger dulu denger dulu denger dulu kita sepakat nubuatan itu adalah future sesuatu yang akan terjadi tetapi anda jangan tutup mata disitu ada kata telah atau yulat dan lambang pemerintahan di pundaknya come on open your mind pak saya tanya sama bapak selalu pak begini 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 pak jawab dulu pak ada kan nubuatan tentang masa lalu pak ada kan kau berarti gak paham apa yang saya mau sampaikan saya mengacu kepada bunyi tekstual bunyi nubuat bunyi ayat daripada Yesaya 95 ini pak anda dan saya denger dulu anda dan saya sedang dihadapkan kepada Yesaya 95 yang bunyinya disitu ada kata telah begini pak saya mau tanda ya pak naik sama saya sedang berhadapan bicara kemudian saya mengumumkan kepada pak rr pak salman dan semua ada disini dan di luar disini hey saya umumkan nah itu perlihatkan iya iya karena pas melihat akhir zaman itu ada Yesusnya gak gitu loh kejadian saat akhir zaman nah iya iya dalam kejadian saat akhir zaman ada Yesusnya gak gitu loh ada tapi di akhir zaman ah mantap begini begini ada saat di akhir zaman apakah akhir zaman nanti akhir zaman itu belum terjadi tapi Yohanes sudah sudah li Yohanes sudah li udah mati Yohanes sudah li paus dan teman-temannya udah mati makanya tapi Yohanes sudah melih melih itu penglihatan untuk waktu yang nanti iya di dalam penglihatan Yohanes melih tapi kembali lagi masalahnya kembali lagi kembali lagi ke masalah waktu makanya yang saya bedakan tapi gak apa-apa kalau itu asumsi yang dibangun oleh Bang Kores gak apa-apa tapi saya juga bukan asumsi ini gue kan mempercayain dalil masa Wahyu 17 asumsi ya asumsi kan sekarang oh asumsi itu ya oke Wahyu 1 nomor 7 itu asumsi siap thank you kalau kayak gini kan gue gak bantah gue gak bantah ya bukan jangan muter muter buat Ion sendiri yang membantah ya bukan asumsi asumsi besok kita meskipan kepada LAI Wayu 1 ayat 7 bukan kalau enggak kalau ada Kristen yang bawa kita kita bilang jangan bawa kitab asumsi gitu kita bilang kata siapa asumsi kata AM yang saya maksud asumsi itu yang saya maksud asumsi itu adalah kejadian waktu yang tidak tepat sehingga saya menyatakan bahwa Bang Kores asumsi menyamakan akhir saman dengan saman akhir itu kan beda iya iya intinya Wahyu 17 itu kan itu asumsi yaudah kalau kayak gitu kita ngapain asumsi asumsi karena saman akhir dan akhir saman beda kenapa disamakan beda zaman akhir sama akhir zaman itu beda kan yaudah Wahyu 17 asumsi udah yaudah kalah aja asumsi karena menyamakan dengan penulisan Paulus kepada Timotius oke jadi oke Timotius itu asli Wahyu asumsi kan gitu yaudah kejadian Wahyu kejadian Wahyu itu adalah penglihatan untuk akit saman penglihatan untuk akhir zaman akit saman sedangkan penulisan Timotius itu merupakan saman akhir oke Timotius itu zaman akhir Wahyu itu penglihatan akhir zaman terus terus asumsinya kenapa disamakan kan itu dua kejadian yang berbeda kenapa membahas Allah atau Yesus yang ada di saman akhir dan akhir saman kan itu makanya saya bilang asumsi dasarnya itu yaudah ketika berarti Yesus di akhir zaman sama Yesus di zaman akhir ini yang asumsi yang mana nih gue agak bingung sekarang kan masalah melihat dan tidak melihatkan yang kita melihatkan Timotius itu kan jadi Yohanes itu melihat Yohanes Yohanes itu melihat akhir zamannya asumsi atau Paulus ketika ngomongin ngomongin yang yang asumsi yang mana nih udah udah jangan mutan mutan lah jangan mutan mutan lah loh karena lu bawa dua tadi kita sudah di wahyu nih tadi lu bilang wahyu 17 asumsi yaudah kalau asumsi yaudah kenapa dibahas kan begini saya bilang yakin yalah gitu kan senang kan ya ini gue udah mencoba meyakinkan tapi lu bilang asumsi wahyu satu nomor tujuh yaudahlah asumsi waktu disamakan wahyu waktu disamakan di dalam wahyu satu nomor tujuh itu asumsi oke ya asumsi maksudnya sekarang aja gue asumsi dengar 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 gimana coba coba ayo ayo kan permatalahan kita kita sedang membahas Yesus dalam posisi kapan kan saya udah bilang oke Yesus dalam posisi kapan tidak kelihatannya ya tidak kelihatannya itu oke ketika dalam konteks penulisan Paul kepada Timotius adalah pada saat Yesus sudah naik ke sorga pada saat Yesus sudah naik ke sorga tidak kelihatan Yesus siapa yang lihat dia emang gak tadi tadi sih kisah rapostol 9 tadi udah aku kasih cuman kan gak mau ya udah gak apa-apa lanjut aja oke kembali ke Wahyu kan Wahyu nah sekarang kalau Wahyu Yesusnya jadi gak percaya sama Wahyu kamu kalau udah menambah yaudah lanjutkan aja maksudnya saya lanjut posisi pernyataan saya iya 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 jadi kalau di Wahyu Yesusnya dimana kalau di Wahyu kalau di Wahyu Yesusnya dimana kan itu penglihatan untuk menunjukkan pada akhir zaman oke jadi Wahyu itu adalah kitab yang menunjukkan penglihatan pada akhir zaman ada Yesusnya enggak Yesusnya ada tapi itu keadaan pada akhir zaman pada akhir zaman Yohanes melihatnya pas dia di akhir zaman atau pas di zaman akhir Yesus menunjukkan itu penglihatan tau penglihatan iya penglihatan keadaan yang akan terjadi pada akhir zaman iya iya nah sekarang kan gini Yohanes ini melihatnya di zaman akhir atau di akhir zaman gitu loh Yohanesnya kan Yesus menunjukkan untuk akhir zaman bang Yesus menunjukkan untuk akhir zaman pada Yohanes yang sedang di waktu zaman akhir zaman akhir serius nih mau dikunci jawabannya nih kan saya udah jelas waktu yang berbeda lah iya ini Yohanes sama Timotius di waktu yang berbeda artinya kan Yohanes dan Timotius di waktu yang berbeda oke sekarang kita kembali lagi ke pokok masalahnya dari mana itu Bapak di dalam satu Timotius pasal satu tadi dari kita bisa berarti makanya gitu dong ini Wahyu kan kitab asumsi kita ini aja gak usah dibahas Tadi AM yang bilang asumsinya bapaknya yang asumsi bukan AM yang bilang jangan dong kita kan lagi gue yang asumsi gue kan tadi bacakan begini lihat lah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia ya dan amin coba begini loh itu asumsi itu dibilang kita sama-sama bahas Alkitab gitu banta argumen saya gitu jangan dibawa ke yang lain gitu enggak kalau gue ketika udah dibilang ini asumsi yaudah gue udah gak usah diterusin oh yaudah kalau gitu memang gak usah diterusin iya kan udah dibilang kitabnya asumsi kita lanjut aja ini apa WYU 1 ya Timotiu 1 ya udah udah yang udah udah nah Timotiu 1 17 ya hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman nah ini kan Yesus kan cuma di zaman Roma itu satu alasannya ala yang kekal Yesus tidak kekal karena pernah karena pernah mati tiga hari itu dua yang tak nampak tidak ada satupun manusia pernah melihat Bapak yang Esa Bapak itu Esa sedangkan Yesus itu banyak ada Yesus Barnabas ada Yesus Binun ada Yesus yang jadi Panglimanya Musa gitu amin amin alasan gua sih gitu silahkan dia bangkit dan gak mati lagi kan iya dia bangkit itu langsung bangkit gak di detik itu juga atau ada delay tiga hari ini kan tetap bangkit kan iya bangkit di hari ketiga kan karena begini aduh apa yang ketika kita berbicara natur kembali lagi ke pokok permasalahannya kan ketika kita mau membahas iya iya ketika kita membahas natur adanya keberadaan manusia yang ketika mati bangkit dan gak mati lagi ada manusia yang mati bangkit tapi mati tapi mati yang mati bangkit dan gak mati lagi dan dia bisa bilang begini ketika aku pergi ke bapak aku akan kembali apakah ada naper manusia yang bisa menyatakan begitu gak ada gak ada supaya cepat aja gak ada yaudah kalau gak ada ya teman-teman bisa mikirlah kenapa saya yakin gitu oke siap nah kalau buat gue gak begitu tapi ini jangan kita jangan memasakan kendak kalau buat gue kalau sempat mati 3 hari lagi matinya kan itu berarti berapa 24 tambah 24 48 48 72 jam 72 jam mati ya gagal jadi Tuhan cuman gak apa-apa kembali lagi ke AM maksudnya yang makanya saya bilang yakin saya lagi itu kan karena saya juga yakin saya gak bilang saya gak bilang bahwa saya gak bilang bahwa kita kan manusia punya keterbatasan dan keyakinan manusia salah gitu kan ini ayat ini ayat-ayatnya udah gue kasih ya sekarang kita main sekarang gini eh lu dengerin curhatan gue kenapa gue gak percaya Yesus itu Tuhan atau apalagi Allah yang kekal dan yang tak nampak gitu ya kita fokus di penyaliban pertama pertama penyaliban penyaliban ya seorang Tuhan ketika nanti tunggu pas gue beres sama AM baru nanti lo lanjut lagi malam panjang jadi ada seorang Tuhan gitu kan mau mengampuni dosa saja dia harus menjadi ciptaannya gitu ini kan kalau buat gue bukan maha kuasa ini ini maha drama sekarang oke lah maha drama kita lanjut lagi kita ikutin lagi kisah-kisah dramanya kayak gimana dia berjalan begini hilang berapa tuh 26 tahun ya hilang 26 tahun terus kembali terus penginjilan kiri kanan disaliblah dia nah pas bagian disalibnya gue disini mengernyitkan dahi seperti yang kita tahu ya kalau misalnya kita lihat di Matius Yesus itu disalibkan jam 12 jam 12 disalibkan kemudian kalau kita baca Marcus dan Yohanes Yesusnya meninggal jam 3 sore disitu kan logika gue mikir Tuhan apa ini cuma perkara salib yang dipaku tangan sama kakinya meninggal disitu kan logika gue gue langsung membandingkan dengan diri gue ini gue pribadi kalau gue disalib nih ya plus pecut-pecut dicambuk-cambuk plus gotong salib itu itu gue bisa kuat tuh sehari, dua hari, tiga hari bisa gue jadi kalau misalnya masih di bawah standar manusia normal ngapain jadi Tuhan ngapain capek-capek Tuhan turun ke bumi kalau cuma perkara disalib 3 jam doang meninggal kan gitu masih bisa di kalahin itu sama manusia-manusia lain itu nah terus yang berikutnya yang gue yang gue gak terima adalah lu mati di kayu salib Tuhan lu mati di kayu salib kenapa bangkitnya di goa kenapa gak di kayu salib juga gitu loh di kayu salib gitu diem tuh 3 hari kan jadi orang-orang menyaksikan pas dia bangun saya bangkit itu baru spektakuler ini mah apa ya semua orang ya ini gue kasih tau semua orang kalau perkara disalib 3 jam diturunin terus ditaruh di goa gitu semua orang bisa bangkit kalau kayak gitu ceritanya nah itu logika gue soal penyaliban ya nah terus berikutnya berikutnya soal firman menjadi manusia Yesus ini menjadi manusia gitu di tahun 1 disitu kan gue mikir kenapa tahun 1 tahun 1 ada apa di dunia ini kenapa gak zaman ketika Nabi Ibrahim A.S. ini mau menyembelihkan anaknya misalnya terlepas itu Ismail atau Ishak kenapa gak di zaman Adam itu berbuat dosa dia turun tuh di taman Eden nah itu kan bisa tuh kenapa gak ketika Yehuda mau menghampiri menantunya untuk di prot-prot itu kan bisa turun disitu gitu loh tahun 1 ada apa ada apa tahun 1 gitu kenapa mesti di Roma juga ada dinastihan abad pertama itu gede banget tuh di Cina turun disana lebih lebih beautiful gitu lebih apa mumpuni gak perlu 300 tahun sampai settle itu agama Kristen gitu kan kalau turunnya di Cina misalnya itu yang soal turun ke firman menjadi manusia kan gitu sama gini juga kenapa kenapa cuma di Israel gitu tahun 1 lagi belum ada whatsapp orang-orang kan jadi jadi gak tau tuh yang hidup abad pertama di Amerika di Australia di Nusantara di Kamboja jadi gak tau ada Tuhan turun ke bumi kan mereka kan jadinya Tuhan turun ke bumi kapan tuh abad pertama lah nenek moyang gua gak pernah cerita tuh ada Tuhan turun ke bumi iya turunnya di Israel soalnya oh kenapa gak ke Kamboja ya ke tempat kita ya ya disana aja turunnya iya enggak kenapa gak kesini ya ya enggak tau loh terus kamu nyampein itu ke saya buat apa maksudnya supaya kamu menerima bahwa ada Tuhan turun di Israel sana sekarang baru ngasih tau iya coba gua tengok-tengok dulu masa lalu gua kayaknya tanpa perlu tau Tuhan turun ke bumi juga hidup kami di Kamboja berjalan biasa-biasa saja kan gitu jadinya gitu jadinya loh kawan-kawan itu ya itu yang kedua tuh mengenai Tuhan menjadi manusia di abad pertama berikutnya soal penebusan dosa gitu dar Adam diciptakan dar Adam jatuh ke dalam dosa dar nebusnya di tahun satu nebusnya di tahun satu itu ada apa tahun satu memang Adamnya masih ada gitu minum teh sama istrinya Hawa iya kan udah meninggal udah meninggal dia 3000 tahun yang lalu Adam ini meninggal gitu kok turunnya baru baru di tahun satu Adam menengerti apa-apa udah keburu meninggal gak paham orang-orang ini konsep yang seperti ini lu kalau mau bikin penebusan dosa karena karena dosa Adam dan dosa waris yang terjadi aturan ketika ketika Adam melakukan dosa Yesusnya langsung turun saya Yesus saya Adam saya mau menebus kamu pas waktu yang tepat silahkan harus apa saya salibkan saya nah gitu baru baru cocok gitu loh ayolah kawan-kawan dipikir logikanya ya nah itu jadi tiga poin itu yang membuat logika gue itu menolak konsep konsep Yesus itu Tuhan gitu sama satu lagi terakhir dan ini yang keempat di dalam Islam ya Al-Meda ya 17 segala sesuatu yang kamu eh bukan-bukan bukan-bukan Al-Meda 17 Al-Arof ayat 194 sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu sekarang kalau kita buka baju kita lalu kita ambil kaca yang besarnya 2 meter dan kita berkaca disana kita akan melihat sebuah kelamin genital disebelah diantara paha kita gitu kan nah hikmahnya apa disini hikmahnya apa disini ini yang perlu diketahui artinya di dalam Islam mempunyai konsep yang namanya berhala itu adalah sesuatu yang serupa juga dengan kita kalau sampai ada Tuhan mempunyai kelamin sama seperti kita maka itu berhala kita cek pagan Roma oh iya Zeus ada kelaminnya pagan Yunani oh iya Athena ada kelaminnya pagan Mesir oh iya Osiris ada apa namanya ada kelaminnya pagan Kanaan Baal oh iya ada kelaminnya pagan Nordic Odin oh iya ada kelaminnya Samator juga ada kelaminnya oh bener ya bener yang disebutkan oleh Allah dalam firmannya bahwasannya segala sesuatu yang apa manusia sembah selain Allah itu itu berhala yang serupa juga dengan kita karena mempunyai kelamin jadi singkatnya kalau ada Tuhan berkelamin maka itu berhala di dalam Islam thank you silahkan aku sahabat dulu Bang Aldia Assalamualaikum Bang Evan Glis dar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dar Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya gini 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 Sony harap bersabar sedikit lebih lama lagi ya AM dulu baru Sony deh AM dulu baru Sony silahkan ini saya mungkin nanti dilanjut sama Sony ya saya memang harus silahat karena bersama ada kerjaan cuma saya pengen tanggapin Bang Kores aja begini mengenai setiap pertanyaan-pertanyaan yang Bang Kores tadi sampaikan itu sangat kritis dan sangat bagus sekali kalau Bang Kores mau mendapatkan jawaban tersebut iya betul saya harus apresiasi itu karena gak setia karena gak banyak orang Christian bisa berpikir saya kritis itu tetapi kalau saya melihat pertanyaan-pertanyaan itu memang udah dijawab semua oleh Alkitab kalau Bang Kores bersedia kita diskusi secara private secara tertutup untuk menjawab itu kalau Bang Kores bersedia saya bisa undang untuk kita sumber yang zoom oke perangkat siap nanti DM ya DM ya ikut link zoom ya mantap ikut ya ikut ya selamat selamat istirahat jangan lupa minum air putih dan tidur yang cukup iya iya semoga hidayah Allah sampai kepadamu dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dari Kores bismillah bismillah amin amin yang pertama yang pertama bisa sedikit keluarga di dekatin Tony ini Oten apa muslim Oten Bang aduh oke siap lanjut oke yang pertama ini kan masih sehat belum terjadi sesuatu jika terjadi sesuatu minta ampunlah ini mau ceramah gimana ini yang menjawab menjawab iya luar biasa jawabannya silahkan ditanggap nggak apa-apa nanti yang pertama itu jawabannya udah ada duluan silahkan silahkan oke yang kedua Yesus adalah Allah udah iya oke siap ini yang pertama aku tanggapin ya baru ini berapa satu dua tiga baru tiga hari kemarin gue ini beres saling menantang Tuhan dengan seorang Kristen juga sama tapi dia lebih frontal gitu ayo kita saling bersumpah gitu dia bilang saling bersumpah untuk membuktikan Tuhan yang benar gitu terus dia menantang gitu kan Allah kalau Allah adalah Tuhan yang benar dan Nabi Muhammad adalah utusannya maka saya akan ditimpakan segala kepedihan dan saya tidak akan melihat 2024 gitu dia bilang terus aku bilang gini bre Allah itu sudah menangguhkan segala azab sampai nanti waktu dimana kalian akan pedih banget rasanya itu udah ada firmannya gitu kan wah saya nggak peduli katanya sekarang saya tantang kamu kamu juga bersumpah oke siap gue juga ngomong nih gue juga menantang bahwa Yesus adalah Abdul dan utusan Allah azawajala eh bukan utusan apa ciptaan Allah azawajala kalau gue salah maka gue tidak akan melihat 2024 gitu kan itu 10 hari sebelum tanggal 1 tiar tanggal 1 gue karokean yang nantang juga melihat emosi dia kesel dia marah kenapa karena gue sehat dan sedang bernyanyi dan ketika taruhan menantang saling menantang itu saudara-saudara muslim support di bawah akan memberikan laptop jadi gue menang dan gue mendapatkan laptop dan ketika gue tanya pertanggung jawabannya sekarang pertanggung jawaban lu bagaimana ketika Yesus ternyata terbukti bukanlah Tuhan marah-marah dia emosi menghujat ya gak perlu gue kasih tau hujatannya disini jadi lu adalah orang yang ke-28 intinya disitu orang yang ke-28 menyumpahi gue mengkutuk gue dengan segala sesuatu yang lu rasa itu adalah Tuhan tapi ternyata selalu gagal karena dulu-dulu juga gue ditantang untuk menyumpahi Yesus oke gue lakukan gue sumpahi Yesus kalau misalnya memang lu benar Tuhan maka seminggu ini gue akan mendapatkan dua alpat tidak terjadi dan itu di rumahnya Andri Manurung artinya apa benarlah ya Allah firmankan di dalam surah Al-Araf lagi-lagi 194 sampai 197 dimana di 197 Allah berfirman sesungguhnya berhala-berhala yang kamu berseru kepadanya selain kepada Allah itu tidak bisa memperkenankan dan menyelamatkan dirimu sendiri apalagi diri mereka harus diterima kenyataannya Allah sudah menjawab segala sesuatu yang akan kalian lakukan di masa ini sudah terjawab itu kenyataannya gitu kan bahkan Yesus itu gagal jadi Tuhan datanya adalah gitu Yohanes 10-28 seseorang pun tidak akan merebut orang-orang yang kepuli dari tanganku gitu dia bilang tidak akan yang merebut bulan kemarin 54 orang bersyahadat dalam jenjang 1400 tahun Islam ada sudah berapa ratus juta orang-orang Kristen itu direbut dari tangan Tuhan yang salah ke dalam tangan kekuasaan Allah Azza wa Jalla jadi mau mau apa lagi Son nunggu apa lagi Son nunggu apa lagi Son kalau lu ngomong kayak gini lu posisinya di Uganda dimana disana adalah negara yang mayoritas Kristen ya gua bisa lah gua agak hormat dikit tapi posisinya lu hidup di Indonesia dimana lu hidup nenek moyang lu sampai sekarang itu disantuni dan dilindungi dan diurusi oleh mayoritas Islam gitu sehingga hidup lu terasa enak tapi lu malah tapi lu malah apa ya namanya malah malah menisbatkan keindahan hidup lu kepada Tuhan yang salah disini sebenarnya gua agak sakit hati disini kok bisa gitu ya itu Pak Limson Tuhan Yesus mengasihimu oke kasihilah musuhmu ya gitu maksudnya ya tidak ada musuh di dunia sesama manusia kita adalah saling mengasihi oke kalau begitu tolong ngajarkan kepada kami bagaimana cara mengasihi setan ya mungkin Mungkin Bang Evan mau nambahin dari pernyataan Bang gimana kalau setan tidak pernah ada untuk saling mengasihi loh kasihilah musuhmu kan ajarannya begitu kalau manusia kan gak ada yang musuh nah sekarang gua tanya gimana cara mengasihi setan kalau begitu silahkan karena manusia itu bukan musuh maka kasihanilah dia lah iya sekarang kasihilah musuhmu musuh ini siapa setan kan nah silahkan coba ajarkan kami ajarkan kami dalam manusia yang ada di dalam manusia adalah roh setan yang berkuasa gimana cara mengasihi roh setan tersebut untuk menjatuhi manusia maka jangan musuhi manusia iya nah cara mengasihi setannya gimana setan kan musuh ngapain ngapain harus ngasihi setan astagfirullah kawanku lu lu gimana inilah kalau belajar belajar Yesus itu dari dari apa dari ucapan-ucapan manusia belaka ini loh bre eh nanti abis ini ini dilanjutin Stadovia atau Akhi Ardi ya aku berbagi siap dar tunggu 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 ini ini kalau ada Bible cetaknya silahkan dibuka sekalian ya siapa tau mau nuduh aku nipu-nipu tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Lukas 635 nah ini yang gue tanyakan tuh ini kasihilah musuhmu ini loh tadi kan Sony bilang kalau manusia itu bukan musuh yaudah cara mengasihi setan gimana iblis maksudnya ya iblis ya gak setan aja dulu santar gimana tidak tidak pernah diajarkan kasihilah setanmu gak ada oke oke kalau begitu setan bukan musuh di dalam kekristenan ya thank you silahkan Aki Ardi menarik siap siap oke Aki bang Sony liru sebut bang Sony baik setan melanjutkan setan itu musuh atau bukan musuh atau bukan musuh kita bukan musuh manusia berarti setan ya nah yang menyebabkan yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa apakah A hewan B setan yang mana saya bantu ya bang Sony saya bantu siap apa aja pilihannya pilihannya A hewan B setan yang mana saya salah semua udah salah semua hebat di jawa kamu terjemah nanti bang Sony oh iya semua setan ya setan ya setan nah oh setan setan berarti setan itu menyebabkan manusia berdosa atau menyebabkan manusia mempunyai pahala pahala dikit berdosa berdosa baik ketika menyebabkan dosa ketika setan menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa maka selayaknya dia disebut sebagai A musuh B kawan yang mana musuh musuh baik kasihilah musuhmu setan adalah musuh pertanyaan yang sama bagaimana cara mengasihi setan dar tidak perlu diikuti enggak aku tanya bagaimana cara mengasihi apa definisi mengasihi tidak perlu enggak pertanyaanku pertanyaanku apa definisi mengasihi 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 adalah mengasihi adalah kasih apa kasih kasih iya definisi mengasihi apa ini anak ayam mati ini kalau enggak dikasih makan aduh bang aleks mau bantu jawab kali bang aleks pertanyaan yang sama barangkali anda mau membantu untuk menjawab apa sih pertanyaannya pertanyaannya bagaimana botong ini berbobot oh mau berbobot ya sudah siapa penulis kode sinetikus enggak semuanya berbobot lanjutkan aja apa tadi pertanyaan enggak tadi kan mau berbobot siapa penulis kode sinetikus mengenal temanya yang di atas itu Yesus utusan baik Yesus utusan Yesus utusan ya mengenai tema itu ya oh baik agak berbobot ya ini ya intinya kan kita bicara di tema baik siapa yang mengutus Iblis untuk membunuh Yesus jawab tidak ada yang mengutus Tuhan Yesus untuk tidak ada yang mengutus Iblis untuk membunuh Yesus tidak ada bang adri hadiahnya speed jawab sepeda tunggu-tung bang aleks ini kristen ya iya saya oke kayaknya baik ini bang aleks ini tunggu ya aku kalau sama orang yang sopan gini sungkan aku mau tanya semuanya siap bang bang aleks oke saya lanjut dulu ya bang sonia oke siapakah siapakah dia dengerin tolong sebutkan kepada saya yang notabene Yesus itu kan utusan sebutkan kepada saya siapasajakah oknum yang berhasil atau oknum yang berjasa membuat Yesus tersalib sebutkan siapa saja Judas 1 2 iblis 2 iblis sudah dibantu tambah lagi bang soni 3 oten kenapa kalau aku tanya tidak pernah ada jawaban kenapa bang soni dari dari tepingan bang 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 arti tentara romawi ini oh boleh dong tanya balik tenang aja kan kalau aku nggak bisa jawab aku lempar ke ustadku bang 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 tunggu dulu bang soni tunggu dulu ya gimana bang kesan tunggu dulu bang soni tunggu dulu bang arti tambahkan dari typingan tentara romawi oh ya tentara romawi tiga kurang kurang masih kurang siapa lagi bang soni iblis iblis yuda sentara romawi kurang siapa hulus roh kudus siapa bang soni saya kan tadi mau bertanya pak loh dijawab dulu baru bertanya siapakah yang berjasa dalam tersalibnya yesus siapa saja oknumnya silahkan disebutkan tadi udah dibantu sama ustadz saya silahkan bang soni yang berjasa hanyalah Tuhan Tuhan siapa yang berjasa menyalibkan yesus alah bapak putra dan roh kudus alah bapak putra dan roh kudus berjasa untuk menyalibkan putra gitu ini namanya putra bangsa ini ini nanti ini nanti ya nanti pagi kalau aduh ini gimana ini mau jawab ini kayaknya ayam saya belum dikasih makan kalau kayak gini bicara ayam petrus bang bang ditambahan gini aja bang soni udah gini aja pertanyaan yang muda deh terlalu sulit itu berapa ukuran sandalnya Pontius Pilatus capek saya tanya gak dijawab loh yaudahlah Ustaz Wafia mungkin yang pengen agak pusing host gedein Ustaz ku host aku pusing tadi perasaan saya sudah jawab kok apa yang anda jawab coba apa yang anda jawab siapa yang berjasa yang berjasa hanya Allah Bapak putra kalau kalau gak ada kalau gak ada Yudas Yesus disalib gak tanpa tanpa mereka semua juga tetap Tuhan Yesus mana buktinya mana buktinya buktinya di Bible tertulis Yudas ayo saya bantu jawab waktu itu adanya Yudas kok kebetulan kitab kok kebetulan gitu itu jangan ketawa kita jawab gini gini cara jawabnya gini jangan gitu kebetulan ada Yudas emangnya Yudas itu diciptakan dengan kebetulan gitu jangan jadi cara jawabnya harus elegan jadi ketika ditanyakan oleh orang Islam apakah Yudas itu juga termasuk orang yang berpartisipasi atas tersalib Yesus jawab iya berarti itu punya apa sumbang sih iya gitu gitu aja iya oke iya 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 punya sumbang sih ya punya sumbang sih ya iya iya semua sumbang sih itu diatur oleh Tuhan gitu loh Mas Sony oke oke iya 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 saya tanya lagi ya gitu dong saya tanya lagi ya Bang Sony saya ulang pertanyaan saya lagi ya oke baik saya ulang lagi pertanyaan saya siapakah yang memberikan sumbang siapakah oknum-oknum yang memberikan sumbang sih terhadap penyalipan Yesus 1 cahyano eh murusan dikasih tahu udah lupa dia bang abdi bang abdi apa dulu saya tunggu bang tunggu dulu saya selesai dulu nanti tanyakan perannya masing-masing iya siap 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 ayo bang seni siapa siapa aja oknumnya yang memberikan sumbangsi terhadap penyelipan Yesus siapa saja oknumnya 1 tentara Romawi hostnya ini pertanyaannya salah pertanyaannya salah pertanyaannya salah tadi udah dikasih tahu gitu loh berarti enggak ada sumbangsinya Judas kayaknya mas soni mati dalam keadaan Judas Judas enggak ada sumbangsinya untuk penyelipan Yesus enggak ada siapa yang menjual Yesus coba saya tanya siapa yang menjual Yesus siapa yang menjual Yesus siapa Judas oh iya gimana siapa yang menjual Yesus Judas sumbangsi bukan sumbangsi oh berarti enggak menyumbang yang berpartisipasi berarti enggak berpartisipasi si Judas pelaku oh pelaku yaudah aku ganti itu aja oke siapa pelaku-pelaku kok pelaku sih gimana sih siapa siapa yang melakukan tim sukses tersalibnya Yesus ya betul siapa pelaku-pelaku tim tim yang mensukseskan dalam rangka penyalipan Yesus nah satu semua yang tadi Bapak sudah sebut satu-satu itu sudah semua ya coba ulangi coba ulangi satu siapa Judas Judas dua dan semua yang Bapak sudah sebut tadi dua ya semua Bapak sudah sebut dua jawab dan darah romawi ulang-ulang aja jawab eh udah udah mulai pusing dia udah mulai 5W dia dia pusing pegangan tiang yang lagi bergoyang-goyang wew wew kita muset gak berbobot katanya juar juar kalau saya kasih pertanyaan yang berbobot lagi gak bisa jawab nanti gini aja mas mas adian mungkin kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk bertanya tanya-tanya mengenai isi ya 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 ustad siap ustad siap ustad silahkan ustad 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 silahkan ustad coba cari pertanyaan yang sulit kepada umat islam coba oke terima kasih pak bang Sony halo selamat pagi bang Sony roh Allah itu yang turun dan masuk kepada Tuhan Yesus untuk menjadi firman itu itu roh Allah apa bukan loh itu kan orang Kristen punya apa yang tanya ke islam gimana sih kok pertanyaannya ke islam langsung tidak perlu dijawab pertanyaan mereka itu pertanyaan semua itu bukan bertanya keimanan Kristen kepada islam bukan iya betul pak itulah iman kami beda kami beda kami sama dirimu itu seperti itu lah itu aduh tugas bapak sekarang itu bertanya ke umat islam tentang agama islam bukan tentang kristen saya tidak tahu tentang islam saya bisa bertanya pak halo tunggu bang arie bang arie katanya pertanyaannya kita gak berbobot semua kalau saya tanya bisa jawab gak ini loh segini kalau saya tanya bisa jawab gak bercara dulu bang tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu betanya ijinkan dulu kebicara bang saya gak izinkan hanya seputar tema judulnya tunggu Yesus itu utusan Yesus itu Tuhan apa bukan gitu pertanyaannya hapus temanya hapus temanya hapus temanya hapus teman hapus teman nah selesai gak ada tema sekarang aku tanya eh mas Ardind tunggulah gantian saya lagi oh iya serius gimana sih terjadi seri-seri apa nih saat astagfirullahaladzim terjadi wah selesai malah soal adab saya ini astagfirullahaladzim saya belum selesai malah dipotong panjang lagi ini nanti ini kan biar adil jangan kita yang nanya terus teman-teman Kristen nanyalah ke kita biar tidak terkesan diintrogasi gitu loh iya silakan Pak Alec Pak Soni iya jadi monggo Mas Soni Pak Alec atau siapa Ari Ari ini Kristen ya enggak belum tahu Ari selamat malam Pak coba meyakin mengenai keyakinan jadi anda silakan polik Islam tema ketuhanan kenabian goibiat nubuat terserah kalau saya ya ini ada yang ketik tadi bilang katanya Pak Alec kalau udah turun dari sini jelekin kita dia terus mau naik saya jawab sih mungkin Alec yang lain silakan dinaikkan kalau memang mau bertanya ngobrol dengan saya siapa tadi itu ada diketikan tapi jangan kamu bertanya ke Islam saya sih tidak ada sedikit pun atau satu pun yang boleh saya tanyakan ke Islam tidak boleh bagi saya ya bagi saya secara individu mengapa karena memang tidak diizinkan ketika seorang Kristen mencoba untuk mengaduk-ngaduk dalam tanda kutip keislaman seseorang bagi saya seperti itu berarti para apologet Kristen itu salah semua yang sering berdiskusi dengan Islam boleh saya jawab jangan dipotong Apologet Kristen ketika dia menyiapkan apologet untuk menampung pertanyaan dan menjawab dengan kasih lalu tidak serta merta dia berbalik bertanya menyerang Islam itu betul tapi ketika dia berbalik untuk menghujat atau menggradasilah tentang Allahnya orang Islam itu salah mendegradasi pak mendegradasi 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 bukan mendegradasi pak ya mendegradasi pak Andi enggak 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 silahkan aja yang penting substansinya ya terus intinya intinya bahwa Arum ini ya Arum API maupun Islam maupun Kristen seyogjanya ya dengan adanya room itu lebih memperrat tali persaudaraan mempertelat tali kasih selalu itu yang saya gembur-gemburkan baik di di roomnya Islam maupun di roomnya Kristen tapi kan memang tidak mudah ya bapak-bapak ya enggak mudah karena kita tidak mengenal pribadi kita masing-masing kita hanya jumpa di udara jadi saran saya untuk orang Kristen yang di bawah mendengar kalian tidak tidak boleh langsung kepanasan kalau ada yang menguja Tuhan atau dan lain sebagainya atau njelekin tapi disini enggak ada ya insyaallah di 1 API enggak ada maaf ini mata saya harus pelan-pelan bacanya karena udah tua ya itu demikian Pak Ustadz pendapat saya mengapa alasan saya apa Pak Alek alasan Pak Alek apa bagaimana saya bisa menghakimi kepercayaan yang dianud oleh saudara saya saudara-saudaraku banyak yang Ustadz ada imam masjid lakukan berdosa aku Pak jadi terus berarti ketika ada orang Kristen mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pedofil Anda diam salah dosa itu berani saya katakan kepada siapapun yang diapologi Kristen bahkan seringkali saya saya komentar jangan seperti itu ketika kamu menghujat Nabi Muhammad sebaliknya orang Islam akan menghujat Yesus berarti kalianlah yang kalianlah yang membuat Yesus terhina paham ya tegas saya katakan ini ada 730 maka ada sebagian yang 700 ya ya Bapak Bapak pernah tahu rumnya Kiamat Kiamat saya kadang lewat juga tapi kalau sudah mulai menghujat-hujat saya tinggal Pak oh bukan dinasihati Pak loh saya ketikkan saya ketik bahkan saya dikatakan ini Alek menyamar Alek ini Islam gitu jadi nanti disini saya dibilang Pak Alek ini Kristen jadi pening saya ini ya sudah terserah kalian lah ketika saya mulai menasihati ya kepada apologit baik Kristen baik Islam aku dicurigai menyamar Bapak ini sebenarnya Kristen agamanya apa sebenarnya Kristen saya Pantai Kosta boleh buka buka apa apa namanya ini kan ada foto saya istri saya tuh saya gak pakai akun-akun yang gak ada jelas gambarnya ini kan ada kan foto saya kan ganteng kan itu meskipun sudah tua kan Pak Aleks iya Pak memang ganteng memang 10 menit yang lalu Alhamdulillah demikian saudara-saudaraku inilah pendapat Alek ya saya tidak bisa ikut di dalam alur yang mana baik di muslim baik di Kristen saya akan selalu akan boleh menjawab sebatas dengan kemampuan saya tapi yang pertama adalah saya tidak boleh ya ketika saya gak ada jawaban atau bagaimana saya berbalik menyerang Nabi Muhammad maaf sih sebagai seorang inilah itulah gak boleh siapa Anda demikian juga sebaliknya jadi berdosa Pak Kristen tidak begitu Kristen di dalam pengajarannya jelas kasihilah sesamamu betul ngasih dirimu sendiri bukan disitu tertulis kasihilah sesamamu yang Kristen gak ada sesamamu dalam arti seluruh saya yakin Islam juga manusia berarti semuanya betul oke makanya saya bersedia untuk menjawab sebatas yang saya bisa monggo bertanya oh berarti Anda tidak mau bertanya kepada Islam Ari Pak Soni tidak bang bang hos 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 silahkan orang Kristen bertanya kepada yang Muslim begini saya tidak mengerti tentang ajaran Islam bagaimana saya mau bertanya pada saat saya bertanyakan contoh saya bertanya dengan ajaran Islam terus saudara mungkin tidak mengerti tidak paham terus saya menjelaskan dengan cara apa Itu tidak boleh Karena saya tidak mengerti, saya tidak memahami Apa daripada ajaran agamamu Begitu juga sebaliknya Sekarang begini saja Kita biar imbang Kita begini saja Andaikan ada seorang ateis Yang tidak percaya agama dan Tuhan Maka apa yang akan Kristen tawarkan kepada ateis Sehingga dia bisa masuk ke agama Kristen Ini pertanyaan saya simpel ya Pertanyaan saya adalah Apa yang akan Kristen tawarkan kepada sesosok orang ateis Yang tidak percaya agama dan Tuhan Sehingga dia bisa percaya bahwa Kristen lah sang pemilik keselamatan Apa yang akan Anda tawarkan? Saya jawab Saya jawab Saya dulu Ijin, saya dulu Itu mau seorang ateis Atau seorang islam atau agama apapun Apa kuat dipercaya kita? Kita harus menunjukkan Kita harus menunjukkan Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi dia Tanpa kita berusaha untuk mempunyai satu target Oh ini tak Kristen kan? Tidak Kalau memang itu dia berubah menjadi yakin Bahwa Kristen lalu dia ikut Kristen Ya puji Tuhan Alhamdulillah Tapi kalau pun tidak Orang itu akan berkata bahwa Tuhannya Alek itu tidak salah Pertanyaan saya itu begini loh Banggo Apa yang akan Kristen tawarkan Kepada orang yang tidak percaya agama dan Tuhan Sehingga dia nanti percaya bahwa Tuhan dan agama Atau ada sebuah ajaran yang menuju keselamatan Yang Anda tawarkan apa kepada orang ateis kira-kira? Dari ajaran Kristen itu apa? Yang paling masuk akal Tidak membutuhkan dalil Itu apa kira-kira? Hoss begini saya boleh tambahkan Hoss Langsung gini Ntar Dalam kekiris Tidak menawarkan Enggak panjang Enggak panjang Pendek aja Kasihlah Seperti yang Tuhan ceritakan itu di dalam firman Kasihlah sesamamu ya Apalagi Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri Itu yang kita tawarkan kepada orang ateis Kepada orang islam Ketika saya menarik Iya kan Ketika saya mengasihi orang islam Dia tidak Perlu jadi orang Kristen Tidak Tapi paling tidak Islam akan berkata bahwa Tuhannya Alek itu gak salah Oke Kalau kasihilah Pak Alek Kalau kasihilah Pak Alek Siap Itu berarti Bukan sedang menawarkan ajaran Kristen Tidak Kalau kasihilah Tanpa masuk ajaran Kristen Semua orang pasti mengasihi kesesama Betul Semua orang mengajarkan ajaran kasih Betul Semua orang suka kepada kasih Betul Betul Itu tidak menjawab pertanyaan saya Coba sekarang Pak Alek diam dulu Saya ingin tahu jawaban Pak Ari dan Pak Sony Coba Pak Ari apa Oke saya dulu Oke saya dulu Pak Ari Mohon izin Pak Ari Langsung Lanjut Oke Kristen tidak diajarkan untuk menawarkan agama kepada pemeluk agama lain atau ateis sekalipun Tetapi Kristen diajarkan untuk saling mengasihi sesama manusia Tidak menawarkan agama Terus apa yang ditawarkan kepada orang ateis sehingga dia bisa yakin bahwa Kristen lah yang benar Ketika dia tanya Kita berhak menjawab Tetapi kalau tidak bertanya Dia datang sebagai saudara Dan kebutuhannya saat itu apa Dia membutuhkan pertolongan dari kita Kita tolong Wah itu mah Sosialisasi namanya Contoh ada orang Kristen bertanya gini nih Buktikan kepada saya Bahwa Yesus itulah yang menciptakan langit dan bumi Apa buktinya? Coba Sebelum Abraham ada Buktikan kepada saya bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi Apa jawabannya? Sebelum Bapak Abraham itu ada Tuhan Yesus telah ada Itu kan doktrin Pak Itu kan agama-agama Anda yang mengatakan begitu Maksudnya ini kan Anda sedang berhadapan dengan orang yang tidak percaya agama dan tidak percaya Tuhan Iya Ketika dia bertanya mengenai kepercayaanku, agamaku Saya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya mengerti Ya kalau seperti itu Pak Apa bedanya dengan yang lain Pak? Tidak ada bedanya lah Pak Ketika dia bertanya Kalau dia tidak bertanya saya tidak perlu menjelaskan Saya tidak menawarkan Tidak Maksudnya Buktikan kepada saya Tanpa menggunakan ayat dalam kitab suci Tanpa menggunakan penjelasan Penafsir Gimana cara Anda meyakinkan seorang ateis bahwa Yesus yang pencipta langit dan bumi Tanpa ayat dalam bibel bisa enggak? Tuhan Yesus adalah firman Ini jawaban saya Tuhan Yesus adalah firman Bumi dan langit dan bumi diciptakan melalui firman Waduh ini kan gedokteri nanti Yesus firman itu kan itu pemahaman Kristen Jangankan ateis Islam pun tidak percaya itu Gini loh Pak Gini Saya kasih contoh jawaban ini ya Begini Kalau orang Islam Bertemu dengan ateis nih Contoh ada ateis bertanya kepada saya Nama saya The Best Hey The Best Buktikan kepada saya Kalau Tuhan kamu itu pencipta langit dan bumi dan isinya Tanpa menggunakan satu ayat pun di dalam Al-Quran Mampu enggak? Bisa enggak? Kalau Islam bisalah Sangat bisa Kalau Islam Kenapa? Kita jejarkan semua kitab suci Pak Kita jejarkan semua kitab suci Dari Injil Torah Mazmur Al-Quran Weda Semuanya Kita jejarkan satu persatu Siapa yang paling detail Membahas tentang penciptaan langit dan bumi Maka dialah sang penciptanya Siapa yang paling jelas Tentang penciptaan langit dan bumi Penjelasannya Maka dialah sang pemiliknya Maka hanya ada satu kitab suci Yang bisa menjelaskan secara detail Tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi Yaitu Al-Quran Female voice Begitu Tunggu dulu Saya belum selesai kan Ganti Silahkan Jadi Jadi begitu Kalau Islam itu Makanya ada istilahnya Al-Quran dan Science Kita tidak akan pernah menemukan ada tema itu Bible dan Science Sudah ada Mau dibahas Science dari mana kalau Bible Yang ada itu Al-Quran dan Science Seperti teori Big Bang Kemudian teori matematika Kemudian teori psikologi Teori penciptaan gunung Itu adanya di Al-Quran Makanya para ulama Science Para pakar Science Rata-rata Yang sudah mu'alaf Mereka mu'alaf Dari jalur memahami Al-Quran Nah Kasih kesempatan orang lain bicara Jangan cuma kamu bicara sendiri Tadi disuruh bicara Kamu tidak bicara Setelah saya bicara Kamu potong-potong Gimana sih Tadi kan saya menawarkan kepada Anda Bicara Coba jawab Kamu bingung Yang ditawarkan di dalam Kristen Kepada orang ateis apa Keselamatan Adanya Cuma seperti itu aja kan Dosa waris apa Itu doktrin semua Kemudian Mau menawarkan tentang firman Itu kepercayaan Kristen Yahudi pun tidak percaya firman Yesus itu apa Kemudian Apa yang Anda tawarkan Tidak ada Kristen tidak akan bisa menawarkan Satupun ajaran kepada Tidak ada orang ateis Karena ateis itu berdasarkan akal Tidak butuh ayat Tidak butuh dogma Tidak butuh doktrin Sehingga Dengar dulu orang bicara Orang ateis Aduh Ari 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 turunkan Ari ini Tidak bermanfaat Dari tadi disuruh ngomong Tidak mau Setelah saya ngomong Dipotong Nah Al-Quran Itu menjadi Rujukan Mu'jizat ya Makanya Al-Quran itu adalah Mu'jizat terbesar Nabi Muhammad Al-Quran itu adalah Mu'jizat terbesar Nabi terakhir Yaitu Nabi Muhammad Tidak ada orang yang bisa Membantah Al-Quran Sampai detik ini Makanya Kenapa Ateis Yang pakar-pakar Science Itu Ada dari mereka Yang masuk Islam Setelah mereka Meneliti Sebuah penelitian Science Dan ternyata Jawabannya Ada di Al-Quran Kamu buka Semua kitab suci itu Yang paling paham Tentang penciptaan langit Dan bumi Al-Quran Tidak mungkin Babel Tidak pernah ada Kita dengar itu Tema Babel dan Science Tidak ada Nanti manusia Terbuat dari keju Nantinya Kalau kita lihat di Babel Nah Al-Quran detail Penciptaan manusia Detail Dari Segumpal darah Lalu menjadi Daging Lalu dilapisi Tulang Lalu menjadilah manusia Yang awalnya terbuat Dari debu Detail Dalam Al-Quran Itu sudah 1400 tahun yang lalu Sudah sedetail itu Sedangkan Science Baru detail Baru-baru saja Nah Itu namanya Ilmu Pengetahuan Tanpa Menggunakan Doktrin Agama Seharusnya Bisa Seperti itu Nah Kristen Yang ditawarkan Apa Tadi sudah Saya kasih kesempatan Ngombrol ya Satu persatu Tidak ada Palingnya cuma Yesus firman Kasihilah Musuhmu Ya cuma Kasihi semua Agama mengajarkan Kasih Sedangkan yang kita Hadapi orang Yang tidak punya Agama Gitu loh Ijin Saya kalau tidak Disebut Saya tidak akan Bicara Ya silahkan Wang Alek Oke Terima kasih Menjawab Tiga pertanyaan ya Boleh saya Buktikan kepada saya Yesus itu Pencipta langit Dan bumi Ketika berhabapan Dengan ateis Apa jawaban Anda Oke Saya boleh menjawab Bebas ya Tidak diarah-arahkan Atau apa ya Tidak seperti ini Sesuai dengan Kristen Bahwa jawaban saya adalah Selain daripada Ayat kebenaran Tidak ada Tidak ada Tidak ada Satu orang pun Saya ulangi ya Tidak ada Satu orang pun Yang meyakini Bahwa Yesus itu Tuhan Selain daripada Roh Kudus Ketika seorang itu Loh iya Anda Anda tanya Maka saya jawab Saya karena punya Pengalaman yang Seperti itu Tadi kan Maka sudah Pesan dulu ya Lanjut Jawaban saya Untuk pertanyaan Bapak Saya jawab saja Jelas tidak ada Selain daripada Ayat dan Roh Kudus Ketika Nanti Boleh ditanya Lebih dalam Tentang bagaimana Tentang Roh Kudus Lalu tentang Ajaran Islam Yang tentang Saiyan dan lain sebagainya Oleh karena itulah Saya tidak pernah berani Untuk menanyakan Segala sesuatu Mengapa? Karena memang 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah Mencatat itu Yang Anda Tanyakan tadi Lalu pertanyaannya Apakah Kekristenan itu Menggambarkan Atau memiliki Kelebihan Hal-hal yang ada Di dunia Atau Kelebihan-kelebihan Untuk bisa Anda Sampaikan kepada Ateis Kan begitu Pertanyaannya yang ketiga Saya jawab Tidak ada Tidak ada Oke Maksud Pak Alik Bagaimana Lebih dalam lagi Saya tidak bicara Bahwa Kekristenan Injil itu Ditulis 2000 tahun yang lalu Untuk Menceritakan Bagaimana Kita datang Kepada Tuhan Setelah kita Dipanggil Untuk masuk Kedalam rumahnya Ijin Kristen itu Tidak gampang Ajaran Kristen itu Tidak mudah Dimengerti Bahkan mustahil Ya Ijin ya Makanya bingung semua ya Memahami Tritunggal ya Oh tidak bisa Pak Kecuali Ketika Saya mengalami Atau Siapapun Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Yesus Lalu Yesus Berkenan Ya kan Tentu Yesus Berkenan Kita dipenuhi Oleh roh kudus Hari demi hari Kita hidup Kudus Bukan hidup Baik ya Hidup Kudus ya Hidup benar Dan kudus Bukan dogma ini Ini pengalaman Pribadi Lalu Pengalaman Pribadi di gereja Tapi Pak ya Tidak Di luar Oh di luar gereja Lanjut Saya dulu Ijin Saya dulu orang rosal Pak Tau ya orang rosal ya Saya tidak punya agama Saya kejawen Lalu saya adalah salah satu Penghujat Kristen Itu betul itu Saya paling tidak senang dengan agama Kristen Nenek saya bilang Jangan pernah berteman dengan Kristen Kristen itu jahat Kamu tidak percaya Lihatlah itu bapakmu Kristen Seperti itu Karena saya dari Intinya Intinya jawabannya Untuk meyakinkan seorang ateis Bahwa Yesus Sang pencipta langit dan bumi Itu apa Pak Perbuatlah kasih Sebanyak mungkin Perbuatlah kasih Biarlah Tuhan sendiri Yang bicara kepada dia Bukan kita Bos Kalau kita bisa Kalau kita bisa Mengkristankan orang Dia akan menjadi sombong Dia akan jadi sombong Pak Saya nih Seorang agama apa Terus dia tidak percaya Tuhan Saya injili Terus Dengan berbagai cara Pikiran Lalu dia Mengucapkan Percaya Iblis akan mengintip Dan Alek ini akan menjadi orang sombong Jadi bukan Intinya kasih Itu ya Intinya kasih dan pertolongan Tuhan Doakan dia Tidak dengan cara Dikasih indomie Dikasih kaos Dikasih apa Seperti itu Salahkah saya Mohon izin Saya mohon maaf Di bawah Kalau ada Kristen Perkataan salah Tapi ingatlah Bukan engkau Yang memilih aku Kata Tuhan Tuhan sendiri Yang milih kamu Kalau kamu Tidak mau Tidak apa-apa Nah sekarang Pertanyaan Kalau tidak pilih Tuhan Ini ada lebih Lebih Memperuncing Perdebatannya Saya sampaikan bahwa Ketika seseorang itu Tidak masuk Tidak percaya Dengan Yesus Kemudian dia langsung Masuk neraka Saya jawab tidak Tidak Pak Ini jangan jauh-jauh Ke neraka Dulu Pak Ini penciptaan ini Maksudnya ini Membuktikan Yesus Itu sang pencipta Langit dan bumi Buktinya apa Kalau jawabnya Kasih kan Tidak nyambung Jadi begini Maksudnya Pak Jadi Anda itu Dikasih tugas Buktikan kepada Orang ateis Yesus itu Yang benar-benar Menciptakan langit Dan bumi Bukan malah Kasih Kalau kasih Itu kan Sosialisasi Bersosiologi Itu namanya Bukan membuktikan Yesus itu Sang pencipta Bukan Jadi begini Oke saya kasih Contoh gini loh Pak Contoh Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Bapak buka Di dalam surah Al-Hajj Ayat 5 Itu surah Yang ke-22 Disanakan Allah SWT Berfirman Begini Ya ayuhal-Nas Wahai manusia Jika kamu Jika kamu meragukan Hari kebangkitan Maka sesungguhnya Kami telah Menjadikan kamu Dari tanah Kemudian Dari tanah itu Menjadi Setetes Mani Kemudian Dari segumpal Darah Kemudian Dari segumpal Daging Yang sempurna Kejadiannya Dan yang Tidak sempurna Agar kami Jelaskan Kepada kamu Dan kami Tetapkan Dalam rahim Perempuan Menurut kehendak Kami Sampai Waktu yang Sudah Ditentukan Kemudian Kami Keluarkan Kamu Sebagai Bayi Kemudian Dengan Berangsur-angsur Kamu Sampai Kepada Usia Dewasa Dan Terus Sampai Akhirnya Kembali Mati Nah Ini Kalau kita Mau Menggunakan Teori Sains Ya Yang mana Itu Benar-benar Menggunakan Otak Bukan Menggunakan Doktrin Nah Yang pertama Berupa Nutfah Sel telur Ofum Atau Sperma Tunggal Kemudian Beberapa hari Menjadi Nutfatul Amshaj Yang Bercampur Sperma Itu Dengan Ofum Sel telur Tersebut Sel telur Bercampur Dengan Sperma Lalu Menjadi Alakoh Di hari Keenam Menempelnya Blastosik Di dinding Rahim Seorang Perempuan Kemudian Menjadi Mudghoh Lalu Ditempelkan Seperti Daging Yang Dicampur Lalu Tumbuhlah Tulang Nah Itu kan Ada Keterangannya Di Al-Quran Sampai Sedetail itu Gitu loh Kira-kira Kristen punya Enggak Yang seperti itu Tidak Tadi kan Sudah saya katakan Tidak Kristen Tidak Tidak Pernah Di dalam Perjanjian Baru Yang bercerita Cuman banyak Sekali Yang masih Belum mengerti Orang-orang Kristen Dari Matius Markus Lukas Sampai Di Wahyu Itu Adalah Itu Adalah Ya kan Suatu Ajaran Bagaimana Kamu hidup Kudus Dan Suci Agar Bisa Serupa Dengan Yesus Agar Kamu Bisa Diterima Nanti Ketika Kamu Sudah Dipanggil Olehnya Oke Kembali Sedikit Lagi Bercerita Feedback Kebelakang Pertanyaan Tadi Apa Yang Bapak Sampaikan Saya Berterima Kasih Saya Senang Mendengar Ini Ini Kan Dalam Ilmu Sain Ya kan Dan Itu Ada Di Dalam Al-Quran Kita Bersyukur Alhamdulillah Kan Gitu Itulah Makanya Kekristenan Dia harus bersahabat Dengan Orang Muslim Supaya Supaya Dia Kaya Kaya Ilmu Kaya Pengetahuan Ini Maaf Ini Bukan Waktunya Khutbah Apalagi Ini Sudah Ada Ustaz Alis Saya Bukan Koba Saya Kalau Ditanya Ya kan Saya Menjawab Sudah Kebiasaan Maksudnya Begini Pak Saya Sebenarnya Sekarang Ini Pengen Benar-benar Begini Kristen Dan Islam Itu Sama-sama Memiliki Tujuan Berdakwah Mengajak Orang Untuk Memahami Hakikat Kebenaran Dengan Cara Masing-masing Dan Keyakinan Masing-masing Islam Dengan Caranya Kristen Dengan Caranya Sehingga Ketika Yang kita Hadapi Adalah Orang Yang Ateis Tidak Percaya Agama Dan Tuhan Maka Kita Harus Benar-benar Memiliki Pemahaman Tanpa Memasukkan Sedikitpun Doktrin Di Agama Kita Contoh Seperti Tadi Ateis Itu Biasanya Itu Erat Dengan Sains Dia Itu Percaya Dengan Teori Manusia Tapi Dia Tidak Percaya Kepada Teori Orang Yang Menciptakan Manusia Yaitu Tuhan Ini Kelemahan Orang Ateis Sebenarnya Ateis Mementingkan Teori Manusia Tapi Dia Melupakan Teori Tuhan Itu Ateis Nah Karena Kelemahannya Dia Seperti Itu Maka Kita Harus Mencari Standar Manusia Itu Kebenarannya Bagaimana Maka Muncullah Ilmu Yang Bernama Sains Tidak Usah Jauh Jauh Kepada Penciptaan Langit Dan Bumi Kita Cukup Menggunakan Penciptaan Manusia Saja Ketika Allah Mengatakan Maka Lihatlah Ketika Manusia Itu Dari Apa Dia Diciptakan Yaitu Mereka Diciptakan Dari Air Sperma Yang Terpancar Yang Keluar Dari Antara Tulang Punggung Sulbi Dan Tulang Dada Di dalam Surat Tarik Ayat 5 Sampai 7 Dalam Sains Itu Dibahas Secara Detail Makanya Pada Hari Ketujuh Belas Nantinya Mulai Dibentuk Jantung Yang Memiliki Empat Bilik Nah Itu Dibahas Secara Detail Dan Itu Dibenarkan Oleh Al-Quran Sudah 1400 Tahun Yang Lalu Al-Quran Menulis Itu Ternyata Para Pakar Sains Baru Menemukannya Sekarang Nah Ini Merupakan Mujizat Yang Masya Allah Yang Sangat Indah Sekali Yang Dulunya Jangankan WA Komputer Gak Ada Kalkulator Dulu Gak Ada Ternyata Al-Quran Sudah Menuliskan Penciptaan Manusia Sedetail Mungkin Lalu Dengan Apa Kita Akan Meyakini Siapa Sang Pencipta Sesungguhnya Dunia Ini Kalau Tidak Dengan Fakta Bahwa Sang Pencipta Dialah Yang Paling Paham Bagaimana Cipta Ingat Sang Pencipta Adalah Dialah Yang Paling Paham Bagaimana Cipta Kalau Memang Dia Mengaku Sang Pencipta Maka Bagaimana Ketika Dia Menjelaskan Tentang Penciptaan Makhluknya Seperti Itu Oke Bapak Bicara Ada Tiga Menit Saya Ijin Boleh Bicara Tiga Menit Ya Lanjut Terima Kasih Kembali Saya Ingin Menjawab Apa Saya Ambil Contoh Ada Dua Orang Ateis Di Desa A Dan Desa B Coba Renungkan Baik Baik Yang Satu Di Injili Oleh Seorang Pendeta Yang Ilmunya Tinggi Dari A Sampai Z Ibaratnya Udah Katam Sampai Sepuluh Kali Di Dalam Pembacaan Injil Istilahnya Apa Saya Tidak Tau Sudah Selesai Ya Kemudian Dia Di Injili Tapi Kehidupan Lebih Ya Masih Kurang Menurut Dia Menurut Orang Yang Di Injili Ini Tadi Ilmunya Tinggi Pak Tapi Dia Kurang Pendekatan Secara Sosiologi Manusia Orang Sakit Juga Tidak Dijenguk Tapi Dia Sibuk Nginjili Dari Sano Kesini Ya Anak Si A Ini Sakit Juga Ditinggahi Sekedar Tengok Oke Yang Pertama Lalu Yang Kedua Ada Seorang Yang Bodoh Tidak Ilmunya Tinggi Dia Seorang Kristen Yang Taat Dia Berdoa Dia Peduli Tentang Si B Tadi Dia Bodoh Tidak Ada Ilmu Dia Hanya Tahu Bahwa Yusuf Tuhan Dia Berdoa Tapi Apapun Yang Terjadi Dia Peduli Pertanyaan Saya Yang Akan Menjadi Kristen Si A A A B Dan Si Sama Sama Sepuluh Tahun Lah Dia Di Injili Si Jawabannya Si B Kenapa Seandainya Dia Tidak Menjadi Kristen Dia Akan Melihat Orang Ini Bodoh Tapi Baik Pasti Tuhannya Tidak Salah Tapi Yang Si A Ini Pendeta Pinternya Ngomong Tapi Kelakuannya Tidak Betul Jadi Dari Gambaran Ini Tentu Teman Teman Bisa Menangkap Apa Yang Saya Pikirkan Iman Nyambung Ya Nyambung Tidak 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 berusaha pak berusaha menyambungkan ke omongan kita di sains sama usat-usat the best tadi tetap enggak nyambung Pak Iya memang anggil Mas iya ngelangnya anggil pol 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 tapi lanjut ingin tahu tentang arti kata merk marifat itu tadi loh saya minta waktunya eh tadi pertanyaan dari ini nih Oh siapa nih bahwa apa penciptanya sama siapa Pak mintanya sama siapa biar jelas nanti dikasih apa enggaknya yang di room semua menggini dan pertanyaannya apa cowok langit pertanyaan tadi kalau diulangi di mana buktikan yaitu menciptakan langit dan bumi ini jadi ulang yang ini ya siapa yang namanya yang pakai Oh pakai atau profil juga tidak jelas waduh ya udah ngomong lah silahkan udah ngomong Pak enggak usah banyak Ano Pak ini kan kan pertanyaan tadi bahwa siapa Atheist seorang Atheist mau di orang Kristen jelasin kepada orang Atheist bahwa penciptaan langit dan bumi itu adalah Yesus begitu maksudnya ya ya coba ulangi pertanyaannya yaitu tulang dulu ulangi dulu pertanyaannya ulangi dulu pertanyaannya udah punya makan maksudnya coba diulangi lagi pertanyaannya Pak hari ini dari Kristen diulangi dulu pertanyaannya tadi pertanyaannya seperti apa Pak tadi Pak Bapak kan tadi menyebutkan pertanyaannya seperti apa tadi ya pertanyaan terkali ya masa kita yang mau mau jelasin gimana tadi pertanyaannya yang kali pokoknya pertanyaan kalian diulangi lagi lah Iya tadi Bapak nyebutin saya lupa Bapak nyebutin gimana tadi pertanyaannya pertanyaan kan dari kalian masa saya disuruh sebut pertanyaannya Iya Bapak barusan nyebutin saya pengen tahu gimana pertanyaannya udah kalian yang bertanyaan tanya sebuah tanpa siapa tadi yang bertanya belum muka lah Bustad Adif itu enggak barusan dia nyontohin pertanyaannya dia nyebutin tapi nyuruh kita ngulang lagi lah enggak harusnya nyebutin kenapa nggak dijawab aja tanya-tanya dari kalian yang tanyakan lagi mulai Pak di bumi berapa harga beras Pak tidak mau kalah karena menurut saya pertanyaan kalian itu yang yang paling yang paling benar itu tidak perlu dijawab ya pertanyaannya berapa harga beras aja turun aja kalau nggak perlu dijawab ya memang pertanyaannya kenapa bodoh nah yaitu keluar ya memang ajaran kasihnya ya ini ajaran Kristennya luar biasa loh ini keluar loh ini yang pertanyaan bodoh kok dijawab Oh gitu kau bila kau bilang Ustadz jadi bodoh kau pinter rupanya yang yang bilang Ustadz kuculuk eh kuculuk eh gepeng dengerin 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 kuculuk gigi gepeng dengerin kau bilang Ustadzku ya kau bilang Ustadzku goblok eh buat tampol gigimu saya tampol gigimu nanti Oh banyak obo ajingan lu enggak turun aja sampret lu barangan aja eh Hai ganti aku ganti aku ganti akun dulu aku blokir ntar pagi Rari mau menjawab loh barusan dia udah nyebutin pertanyaannya tapi suruh ngulang lagi setiap ketawa kira-kira mau jawab ya loh saya kira-kira kalau menurut besar Alif apa nih yang bisa ditawarkan kepada ateis dari ajaran Kristen Sar Alif Wah kalau dari ajaran Kristen ya tadi Pak Alek bilang nggak ada kan berarti kalau dari Kristen dari Kristen sendiri bilang nggak ada masa saya mau ngada-ngada taklit berarti begitu sulit ya selamat pagi ini siapa nih nggak ada namanya nih halo Halo begini 보는 nama gimana kita mau diskusi ini namanya ini namanya Sred 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 Sret ini kalau dijadikan banyak selek-selekan mancing tuh benar-benar sr-e-t-stret namanya ya ada yang menolong sampai tadi di pop kita naik balik halo Halo Mungkin ada teman-teman Kristen di bawah Yang bisa menjelaskan Apa yang bisa ditawarkan Kristen kepada orang ateis Dari ajarannya Yang masuk akal Tidak usah pakai dadir Ya, karena berkaitan dengan perintahnya ya Amanat Agung Amanat Agung Duh, mana Bang Ali bisa gedein ya Oh ini paduka Yang gedein paduka Paduka apa Bang Aldi? Udah, gak usah mikirin itu Ya, udah Udah, udah Udah, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Yaudah dia mau disapa indah Amu bertanya nih pak Udah dari Islam Kristen Saya Islam Oh iya udah Oh iya udah Oh kalau harus Kristen ya Tidak, enggak apa-apa dulu Tidak, enggak, enggak Kita tidak berhenti Ustaz Alif lanjut Ustaz saya makan dulu Ustaz ya 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 gedein sendiri ya layarnya nggak apa-apa biarin ya udah apa udah silahkan udah where are you go Eoda kok enggak ada suara tuh iya lewat ya naik aja sini aja permintaan leonya gitu loh ya selamat pagi Pak Leo Tutu Oh iya pagi Bang Leo pagi Oh iya ada mau ditampilkan apa Kristen nama Islam Islam pagi setelah yang pernah mau disampaikan bang silakan tiga menit nggak ada nggak ada nggak ada hai 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 lho kok jadi enggak ada suara apa jaringan ku ini ini yo ini Kristen bukan sih hai 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 oke ya udah aku nanya dulu Ustad udah balik hai 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 iya baru sampai rumah set oke baik nanti bantu di enggak papa lah nanti aja oke eh selamat bergabung Hai Tri Riki kali ya Riki dari Islam apa dari Kristen Hai Oh agak ibu ngurusin umroh ini set persiapan umroh soalnya Masya Allah siap-siap-siap-siap enak-enak yang mau remang saya bantuin ngangkat tas tapi udah perlu udah perlu berhenti orang dia ngak kasih pahala iya iya nggak perlu nanti saya kasih sarung lah insyaallah alhamdulillah iya biar enggak katanya lima juta ya pesat Oh ya umroh gratis 5 juta umroh iya umroh ke Jakarta lima juta kalau umroh ke Mekah katanya 5 juta biayanya itu udah sama hotel udah semuanya tapi kumpulnya di Madinah iya tapi Madinahnya bukan Madinatul Munawarroh Madinatul Almarhumah apa tanah satu peta itu dengan enggak beli sana tuh hahaha aduh ini ini kenapa rumahnya bangwan nabi jadi kayak gini ya hahaha halo bye halo 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 bang pagi halo halo bang ya selamat jauh lagi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh jadi jadi saya boleh nanya nih bang coba saya terawang dulu abang islam atau kristen islam saya islam saya terawang dulu abang islam kan islam bener berarti saya tebakan saya terawangan saya lanjut ini bang semalam itu saya nonton diskusi juga lintas agama terus dari umat sebelah ini agama sebelah ini menanyakan tentang surah atarik ayat 6-7 kalau gak salah bang yang tentang air mohon maaf saya sebut gak apa-apa ya air money tuh nah itu kan semalam tuh karena yang ditanya ini belum belum mungkin belum mengerti atau belum paham jadi saya juga penasaran tentang air itu bang gimana penjelasannya soalnya dicari-cari datanya itu gak ada yang seret gitu di google nah mungkin Ustadz Alif atau siapa bisa jawab silahkan Ustadz jangan di google silahkan Ustadz Alif enggak itu kan yang tadi ayatnya disebutkan ya seingatku yang khulikomimma indafiq yakhrujumimbaini sulbi wat taro surah atarik itu ya iya bang yang yang apa tulang sulbi kalau gak salah sama pemancaran air money sama yang di apa kalau gak salah termantul di tulang dada perempuan kalau gak salah nah itu iya yakhrujumimbaini sulbi wat taro nah penjelasan ini bang saya itu pernah diskusi dengan ini kan berkaitan biasanya dengan ilmu kedokteran nah justru malah dokter itu pernah menjelaskan perkara seperti ini dan itu logis gitu loh ada di dalam ilmu kedokteran coba saya tempoh hari itu diskusi dengan dokter Husaymar Rahman beliau anggota ID juga beliau tinggal di daerah Sulawesi dan itu logis bahkan dia paparkan tuh data-datanya begitu unsur-unsurnya ya disebutkan yang penyebabnya memancar dan sebagainya seperti itu tapi kalau saya jelaskan itu kan berkaitan dengan dengan kedokteran ya saya penjelasan lebih jauh memang saya bilang kita buka aja justru artikel pembahasan ilmu kedokteran yang membahas tentang surat ini kalau pembahasan lebih jauhnya ya lebih detailnya ya langsungnya tadi malam tuh kalau gak salah yang live ini dia mengatasnamakan kayak dokter gitu terus katanya gak ada itu apa hubungannya air mandi di produksi atau apa gitu dari tulang sulubi atau tulang dada perempuan gitu katanya nah terus itu dicari-cari itu saya nyari sendiri sih gak dapat-dapat memang hubungannya tentang pembuahannya itu dari tulang nah makanya mungkin saya nanya kesini mungkin bisa lebih dijelaskan lagi karena ada Ustadz Alif ya kalau dari tulang ya enggak lah kan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan nah disitu kan dibahas perkata per ayat lalu dijelaskan dari segi ilmu kedokteran ya kalau saya membahas istilah kedokterannya sekarang saya ilmunya terbatas istilah-istilah kedokteran disini karena saya tuman saya pernah diskusi waktu itu dipaparkan begitu buka aja referensinya yang berkaitan dengan kedokteran saya ada datanya itu gampang oh lanjut 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 tapi berhubung laptopku udah masuk ya kan nah itu jadi ya lanjut iya 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 buka aja buka aja lagi datanya coba bang apa yang tidak sesuai dengan pemaparan itu bang yang referensi sejauh mana yang ada ambil sehingga menurut anda tidak sesuai bukan tidak sesuai sih bang saya belum dapat aja penjelasan yang seretnya saya cari-cari karena semalam itu saya kurang mengerti juga kalau tentang apa kayak ilmu-ilmu kedokteran kayak gitu nah jadi pas mereka tanya itu nah apalagi mereka ini orang rumah sakit yang ahli dalam bidang kayak gitu kayak gitulah nah jadi saya kurang paham lah bang kayak gitu ya makanya ya sampaikan aja kalau kita nggak paham ya nanti minta penjelasannya juga dari dokter Islam biar dijelaskan katanya ini tidak ada ilmuwan yang dari abad keberapa kok nggak salah abad abad 20 nggak salah yang bisa menemukan apa tentang surat ini benar eh surah ini benar apa nggak kayak gitu pembuktiannya katanya kayak gitu bang dari umat Kristen kalau nggak salah ini kita main gampang aja kita main gampang aja jadi ketik di google sperm created from the bone keluar nanti nah Aki Kores tuh kayaknya punya datanya tuh keluarin ayo coba diambil diambil dulu Aki Kores enggak ah mal Aki Ardian saja open camp coba aku ini aku kejain aku udah ini nih udah berbaring di atas kamar kasurku yang luar biasa besar bersama dengan istriku tercinta nah itu aku di trotoar ini soalnya trotoar ya bay silahkan bay ketik bay sperm bisa bahasa inggris enggak bay saya kurang bisa bahasa inggris bang oke jadi ini nanti ke google translate ke google translate sperma diciptakan dari sum-sum tulang belakang nah itu bahasa inggris in terus di search di google nanti dapet gitu sperm diciptakan create by the bone oke oke nanti saya translate from itu itu aja bang yang saya mau tanya siap gas terima kasih sama-sama selamat pagi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin bang bay tanya dulu bang 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 langsung aja ya kan suka nunggu bisa janganlah jangan-jangan dipukul temen-temen kuliah saya pakai datang jangan dipukul juga diajak diajak Ano diajak ikut dengerin pas waktu live gini ya kalau tersinggung kalau tersinggung Iya singgung balik suara apaan orang juga eh eh kemana dia eh Oh ini contohnya aku mute barusan Oke Bang gitu aja Bang saya pamit banget ya karena Bang baik pertanyaan yang berkaitan yang bertanya mengaku dokter dan pemaparan lebih jauh jadi saya pun terbatas untuk menyampaikan penjelasan ilmiahnya sesuai dengan kedokteran makanya Maka data-data kita yang harus dikeluarkan juga dari kedokteran juga sendiri banyak juga sekok dokter-dokter Islam yang menjelaskan memaparkan ayat itu ya Insyaallah cari terus nanti juga ketemu baik Bang ya Bang karena istilah kedokteran juga enggak begitu paham gitu saya juga dokter Bang baik dokter Oten ketawa dia dia bisa loembati Saya halo Malem pastar yang melilit GUY insyaallah Waalaikum-alikum eh Kerajaan moksago sebbotin apabisaka bohong aku gak say isapi Hai Oke Dengerin �in kelihatan yang artinya itu enggak sakit-sakit ya Bang Beek siap Waalaikumsalam Bang Beek oke Dingerin ini Pak Alex Pak Alex saya obatin ya kalau Pak Alex enggak sembuh dari sakitnya Pak Alex yang dari Kristen ini jangan panggil nama saya ingat resep saya ya resep saya dengan amoksilin 3 kilo diminum dalam jangka waktu 20 menit Nah itu resep saya langsung koid berangkat ya tahu amoksilin 10 biji aja teler udah pernah nyoba Pak dulu pengguna saya amoksilin sehari 12 10 coba yang tiga kilo belum ya Oh tapi katanya orang yang percaya Yesus itu minum racun enggak mati lho Pak Oh itu enggak boleh dicobain loh enggak dicobain itu itu untuk menguji firman Tuhan apakah bukan Pak kalau di dalam Islam itu kan Apakah benar ini firman Tuhan atau bukan contoh nih contoh nih Pak contoh di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman itu tertulis bahwasannya laut terpisah Pak antara yang satu dan lainnya itu tidak bisa bercampur nah pertanyaan saya Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu itu tahu dari mana Pak kok ada laut terpisah kemudian ada lagi laut ada lagi api di dalam laut Pak nah pertanyaan saya sejak kapan Nabi Muhammad itu belajar diving Mbak memang dia Nabi kok kamu ya baik berarti firman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah SWT itu betul ya Pak Iya betul nah betul berarti kalau betul berarti tidak salah ya Pak lu ya betul yang enggak salah nah tidak salah baik berarti kita boleh uji juga enggak dong di Bible apakah betul di uji kebenarannya akan kalau Quran itu diuji menggunakan sains itu cocok semua gitu masuk akal dan eh apa namanya terbukti secara ilmiah gitu loh anak kira-kira Bible terbukti secara ilmiah atau tidak terbukti secara ilmiah Pak kalau bicara racun yaitu namanya nantang mencoba yang dimaksud itu begini ya Enggak itu menguji Pak bukan nantang kita menguji aja kita uji itu menantang itu itu bukan menguji yang dimaksud yang 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 dimaksud itu adalah ketika ada orang mau jahatin kamu misalkan nih sihir dukun ataupun racun ketika Tuhan berkehendak kamu enggak mati yang enggak tapi kalau Tuhan memang nyatakan bahwa waktumu kembali kepada dia yang ada tulisan kok ada tuh kok ada tambahan ketika berganda Pak padahal disitu tulisannya siapa yang percaya Pak uangnya ya Pak enggak sih baca ayatnya sebelumnya itu enggak bisa gimana Bapak ini potong sepotong demi sepotong itu sudah saya baca dari kejadian sampai Wahyu Pak bukan tentang racun tadi loh ayat Iya kira-kira tentang racun tadi ngelewatin kejadian sampai Wahyu enggak iya yang lewatin berarti artinya sudah saya baca semua itu namanya enggak gini kamu mau baca 10 kalipun ya 10 kalilah jangan sekali ya nggak ngerti bukan soal ngerti nggak ngerti ini menguji menguji keabsahan gitu lho Pak katakanlah gini Oke enggak disengaja katakanlah enggak disengaja Bapak enggak usah bawa narasi Islam ke situ narasi Islam adalah ketika sudah waktunya meninggal maka waktunya meninggal tapi bukan itu konteksnya Pak konteksnya bukan itu konteksnya adalah siapa yang meminum racun yang ketika dia pada saat meminum itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan maka dia enggak akan mati gitu kok enggak gimana sih Bapak ini saya kasih tempe kok minta tahu sih enggak gitu itu pemaham gitu gimana itu tekstualnya gitu saya enggak nambahin mbak itu ada di ayat berapa ya lupa Markus 16 Aduh bacakan 16 Aduh 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 aku buka dulu ya iya Aduh Bapak ini ngerepotin orang mau tidur aja ah Markus 16 ayat berapa ya lupa ayatnya kayaknya kalau nyenengan berbagi kebenaran buat saya kan pahala buat nyenengan nah ini nih Pak nih Pak nih Pak nih Pak tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya orang-orang yang apa Pak saya kepada Yesus sebagai Tuhan nah mereka akan mengusir setan-setan demi nama aku nama siapa Pak nama Yesus oke mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka mereka akan memegang ular memegang apa ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapatkan celaka tidak akan mendapatkan apa Pak selatan tidak akan mendapatkan celaka baik Oke gimana menurut Bapak itu kan di dalam bahasanya ada kata sekalipun iya sekalipun mereka minum ini kan sekalipun mereka minum racun maut ya kan tuh bayangkan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan kalau sengaja nanti kalau enggak sengaja enggak mati enggak mati Oke baik gimana saya bapak-bapak inget kisahnya ini Jessica siapa itu namanya jika uangso inget kalau nah itu itu sengaja atau enggak sengaja dia minum itu Pak yang minum nah iya enggak sengaja kok mati emang dah kalau waktunya mati hahaha hahaha ada nggak ada tulisannya gitu disini Pak jangan 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 ijan izin Pak ini kita menguji gitu lupa ini firman Tuhan atau bukan gitu loh itu yang disampaikan di dalam Markus itu ketika orangnya diutus ketika dia melakukan misi ketika dia masuk ke pedalaman nah kasus-kasus seperti itu Oke berarti ini bukan untuk manusia ya bukan seperti siapa namanya ya berarti-berarti ini bukan untuk manusia sepakat ya bukan untuk manusia untuk manusia atau bukan manusia ini firman Tuhan ini untuk orang-orang yang diutus Iya untuk manusia atau bukan ya manusialah salah satu manusianya Bapak termasuk manusia enggak ya Bapak termasuk mengimani Yesus gak ya Bapak mengusir setan demi nama Yesus enggak belum enggak percaya enggak percaya enggak ayah sudah ya sudah kalau percaya tinggal coba aja minum racun itu nantangin enggak nantang menguji Pak nggak boleh Tuhan tadi katanya kalau enggak sengaja enggak mati buktinya Jessica Wongso itu temennya mati tuh iya tapi ayo enggak usah bilang Bapak enggak usah bilang sudah waktunya mati dan enggak usah gitu ini konteksnya bukan itu konteksnya bukan sudah waktunya mati atau belum waktunya mati bukan itu konteksnya Pak paham tadi tunggu 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 Bapak paham nggak konteksnya bukan itu paham nggak konteksnya ayat tadi konti ya konteks ayat itu tadi bukan membicarakan mengenai sudah waktunya mati berarti mati kalau belum waktunya mati berarti enggak mati bukan itu konteksnya Pak itu bukan itu emang boleh iyalah Bapak kenapa kok bilang tadi ketika aku tanya Jessica Wongso Bapak bilang oh itu sudah waktunya waktunya mati apa kedua bukan itu bukan memang beliau aku bukan itu disebutkan gimana sih saya menjawab pertanyaan saya enggak enggak mengambil itu nggak ngambil udah sekak seter lu ini Pak enggak enggak saya masih punya enggak gini hahaha enggak 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 kemana-mana ketika bisa talif salif taruh lanjut ulah lanjut lagi loh lalu ngantuk kayaknya aku berat banget banget kos yang lain aja ke denos nanti aku harus bikin kopi lagi kalau sekiranya ini ya Hai ya jadi konteksnya gimana Pak konteksnya dalam pelayanan itu lho Bapak merasa dilayani Yesus nggak bukan dalam pelayanan tunggu-tunggu tunggu Bapak merasa dilayani Yesus atau tidak dilayani Yesus saat ini Yes Tidak Oh Bapak nggak dilayani Yesus Oh makanya Bapak itu enggak dianggap sama Yesus karena nggak dilayani bukan gitu konteksnya loh gimana sih Bapak ini ketika anak jenengan sulit ya ketika anak jenengan 1-12 tahun siapa yang melayani harus bapak ini lari kemana-mana udah jelas gitu loh Apakah tadi saya tanya apakah kalau kalau seng kalau sengaja itu berarti enggak boleh apa Iya enggak boleh mati-mati kalau nggak sengaja hidup-hidup Bapak bilang gitu tadi ketika saya bawakan satu kasus dan ternyata kasus waktu itu mati Bapak ngeyel lagi Oh itu karena sudah waktunya mati terus saya bilang gini Pak konteksnya bukan waktu dan bukan konteksnya bukan waktunya mati dan belum waktunya mati bukan itu konteksnya Bapak bilang Iya Bapak ini gimana sih saya ngomong ah Bapak ikut ah ketika saya ikuti ah Bapak ke B saya ikuti B saya tembak di C Bapak ikut C saya tembak di C lagi Bapak gede gimana Bapak ini dengan dengan baca ayat sebelumnya itu haru Oke ayat sebelumnya ketika dibaca Apakah merubah konteks daripada ayat 16 16 16 16 17 bahwa pada intinya ketika dia melayani pertanyaan saya ayat ketika ayat sebelumnya dibaca Apakah merubah konteks dari Markus 16 15 16 17 dan 18 merubah nggak Iya merubah merubah apanya dirubah jadi artinya itu konteksnya berubah gitu aku lebih jelas memperjelas bisa aja yang kamu asumsikan itu salah ini siapa sih yang ngomongin ayat sebelumnya jadi baca sebelumnya itu menentukan makna ayat yang berikutnya ya oke silahkan dibaca anda yang baca silmongo silahkan anda yang baca silahkan jangan saya merubah ya kalau merubah coba baca anda yang baca gua nah nyuruh orang ya kalau saya udah baca kok nyuruh-nyuruh orang gimana sih anda itu yang tadi itu merubah ya kalau yang siap yang bilang berubah loh kamu tadi lu saya tanya apakah merubah ditanya kok tanya-tanya kalau apakah merubah ya pangkatnya kamu buktikan berubah apa tidak lu gimana sih sama baca kaskadu ini gimana sih kok nggak nyambung kalau berubah apa tidak ya coba bacakan gitu kita baca aja sendiri kok tanya saya bisa tolong apa-apa saya makanya kamu yang bacain kalau kok saya yang baca lo abang aja bikin baca silahkan kalau kalau abang butuh butuh baca aja saya nggak butuh konteks berkau ya kok kabur gimana kurannya jangan kabur kau ya Oke deh baca kau tanya Quran sampai kiamat saya jawab Oke Oke saya ngobrol sama Pak Alex dulu nanti saya tanya ke kaskadu kau jangan kabur ya tuh nggak bakalan kabur Oke buktikan secara data ya buktikan secara data ya Oke oke siap kau bisa OpenCAM nggak nggak OpenCAM data bisa nggak OpenCAM data bisa nggak bisa nggak baca in nanti nggak OpenCAM data openCAM data bisa nggak pertanyaan saya kita yang nanya kami buktikan secara data itu benar apa tidak Jauh kok kita yang nanya ya kamu buktikan secara data emang bertanya nggak pakai data ya justru itu kena sendiri dia kena sendiri dia kalau kalau-kalau buktikan tunggu-tunggu kalau membuktikan hafal gimana eh kamu jangan ngomong terus-ngomong terus jadiin saya muda terus nanti aku dikit ini takutnya orangnya enggak 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 saya tidak akan saya kik saya janji gak akan saya kik kamu diam kaskadu aduh kaskadu ini apa sih kok nyerocos terus ini mau kita jawa tolong tolong dong salah kaskadu jad eh kaskadu Bang Wan jadi mungkin saya moderator Bang Wan dah gitu dong Oke siapa yang mau diskusi sama saya Pak Alex atau kaskadu saya saya pinter paling dulu yang kaskadu diem jangan nyerocos gitu loh baca in dulu tadi dimaksud berapa tadi dari Astaghfirullahaladzim nggak nggak yang lain yang lain-lain izin izin jangan saya Pak saya sudah bacakan tadi enggak dari atas dari atas ya sudah tadi sudah saya bacakan poinnya kalau Bapak mau tambahan dari atas baca sendiri jangan saya aduh mataku sudah nggak kuat dah ya sudah kalau begitu ya wes lah ya iya itu aja itu namanya mencoba Iwa enggak boleh mencobai atau menantang tak boleh tidak mencoba Pak rosok awas dibuat ini tak minum ya kira-kira mati enggak itu nanti ceritanya kayak si Agustan itu satu bulan lagi apa yang bapak ini saya itu mencobai kalau orang mencobai Tuhan mana ada tulisan mencobai Pak enggak itu pengertiannya enggak tulisan mencobai ada enggak ya carilah banyak itu enggak disitu itu loh disitu tuh ada enggak tulisan mencobai disitu bahasa sekalipun itu sekalipun itu artinya enggak disengaja lupanya dia tunggu-tunggu-tunggu sekalipun artinya apa artinya sekalipun definisi daripada firman itu kalau tunggu-tunggu jangan kemana-mana Pak sekalipun itu definisinya apa tadi yang dimaksud daripada tunggu dulu sekalipun itu artinya apa sekalipun itu konteksnya dengan nyambungkan diapas asaf luar latim saya tanya definisi sekalipun Pak apa definisi sekalipun tadi Bapak jawab apa tadi sekalipun saya aku lebih bisa pakai bahasa Jawa Bok ya Oh nanti nggak nggak usah ya bahasa Jawa yang lain nggak ngerti definisinya Bok Bok Menowo itu salah salah sekalipun itu bukan Bok Menowo Salah Bok Menowo itu andai kata ini bukan andai kata ini Pak Bapak jangan ngarang Pak saya juga orang Jawa saya ngerti Bok Menowo itu andai eh eh misal seandainya ah bukan seandainya sekalipun itu Bapak tahu dari mana itu Pak ya itu ngerti gitu ya Nah jangan ngarang kenapa kalau nggak tahu bila nggak tahu jangan diartikan sendiri bukan itu kan pemahaman saya pemahaman Bapak didasarkan atas ya pengalaman kuasa Jawa ku ngerti ini enggak tunggu-tunggu-tunggu pengalaman Bapak dari kata sekalipun tadi dipahami atas dasar apa ya pengertianku itu Bok Menowo seandainya astagfirullah dati Bapak kalau nggak tahu bila nggak tahu saya jelasin coba jelasin sekalipun itu definisinya adalah sungguhpun meskipun nah meskipun dia minum dengerin ya meskipun dia minum meskipun dia ya ya ingat Pak meskipun dia ya apa itu salah Oke sekarang ganti nanya tunggu-tunggu-tunggu saya saya tanya dulu saya tunggu-tunggu-tunggu anggap aja salah susu-susus diam-diam-diam-diam diam-diam-diam meskipun dia minum sekarang saya tanya kaskado kalau mau bisa jawab meskipun dia dia minum itu kata kerja atau bukan kata kerja jawab Iya anggap aja itu salah Saq dengerin pertanyaan saya Oke kita dengerin pertanyaan saya kamu ngomong terus nyorocos terus kayak perempuan lho saya mute kan dengerin saya tanya meskipun dia minum pertanyaan saya apakah itu kata kerja atau bukan kata kata kerja jawab nggepeng beteng apa ya kata kerja atau bukan kata kerja Pak Alex aku nggak pintar Pak aku sekolahnya cuma sampai SMP Pak itu dibaca di bawah Pak Pak dibaca di bawah itu ada yang nulis banyak Coba teman-teman coba teman-teman dikasih clue itu kata kerja atau bukan kata kerja meskipun dia minum itu kata kerja atau bukan coba cek nah itu dibawah Pak dibawah itu Pak kata apa Pak apa itu itu dibawah itu tulisan itu kata meskipun meskipun dia minum itu kata kerja atau bukan kata kerja itu dibawah itu dikasih betul kata kerja berarti kalau kata kerja berarti dia meminum betul terus betul enggak sekali meskipun sekalipun itu meskipun walaupun Pak bukan seandainya Iya meskipun kalau kata kerja iya ke situ betul kalau kata kerja itu melakukan atau tidak melakukan Pak kalau kata kerja itu melakukan 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 kegiatan apa minum racun minum racun sengaja atau enggak itu kalau melakukan kegiatan ingat ya melakukan kegiatan minum racun itu disengaja atau tidak ya dua-duanya kata kerja meskipun sengaja mau Aduh Bapak ini ngarang aja haduh yang namanya melakukan itu itu sengaja Pak enggak ada yang namanya melakukan enggak sengaja nggak ada Pak kalau enggak sengaja itu artinya terlakukan Nah itu enggak sengaja Pak contoh contoh dengerin Pak menendang sama tertendang apa bedanya Pak enggak sengaja mah sengaja sengaja menendang ya menendang itu artinya sengaja menendang tertendang tertendang artinya tidak sengaja tertendang betul ya terus saya tanya lagi terminum dan meminum yang mana yang kata kerja meminum dan terminum ayah yang mana yang sengaja-sengaja meminum sengaja meminum meminum itu kata kerja atau bukan kata kerja apa kerja kata kerja berarti sengaja kan ya jangan kemana-mana ini sesuai bahasa ini ini bukan sesuai iman ini sesuai bahasa lu ya iya iya aku salah itu oke yang dulu eh ku celuk diambil dulu kaskadu kaskadu diambil dulu kau punya adab enggak ini Pak Alex ini Pak Alex ini atasan kamu jangan kabur kok jangan kabur gimana sih S kaget ngomong cc-cambing itu asli Jowo ya ngerti ngeba Inje dalam cowok-cowik Pak mau bertanya nih mungkin saya ulang tunggu dulu Pak diselesaikan dulu Pak yang tadi Pak biar kita kita sepakat dulu terkait dengan tadi loh iya kita sepaket kita sepaket dulu tadi Oke lanjut lanjut Nah kita sepaket dulu kalau itu sengaja meminum berarti kata kerja karena itu melakukan kesengajaan dalam hal melakukan meminum betul ya betul Nah maklum saya maju full kita ngerti eh seseh 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 terus terus gantian gantian kado ini orang enggak punya adab ini orang nih kok kaya suaranya kayak murta desgo tempeleng nih nanya doang lu mau gua tempeleng bikin si Alif ya kau yang kita tanya di sini kenapa enggak terima enggak terima kau enggak saya Instagram aku jangan kabur jangan ya saya tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu tanya kau tunggu kau enggak terima selaku banyak yang lain gak tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu kau terima enggak ya kalau tidak orang terima nggak sama aku jangan kabur kau jangan libatin si Alif bajingan ditanya terima apa nggak kok malah nyerocos terus Lalu kalau enggak terima sama gue ya sama aku enggak Nggak terima lu DM saya Sherlock ke sini saya tunggu saya tunggu kalau kamu nggak terima sama saya kaskadu kamu Sherlock eh kamu Sherlock kamu DM tak kasih nomor WA tak Sherlock kamu ke sini nah udah debat di sini takut anjir terserah Sakarmu hakarmu pokoknya kalau kamu enggak terima tak Sherlock selesai lanjut Pak Alex mohon maaf Alex enggak punten mbak kita diskusikan di bukan untuk mencari siapa yang menang siapa yang kalah Pak iya begitu yang sehat seperti itu Oke saya mau saya nanya nih yang membuat salah ya ada satu kalimat tolong Apakah ini beda Apakah ini sama ya setelah pun sekalipun dia sudah berlari dengan kencang tetap kalah tidak jadi juara meskipun Pak betul-betul sekalipun yang yang kedua meskipun dia sudah berlari kencang dia tetap tidak bisa menjadi juara itu sama enggak sama aja meskipun sama sekalipun tuh sama Pak langge meskipun itu sekalipun kalau kalau andai kata lain beda Oh iya berarti salah terjemahan itu Pak lai lagi iya Aduh lagi nih iya iya lagi loh iya kalau andai kata itu beda kalau meskipun itu sekalipun walaupun tunggu nih apa ya walaupun kamu sudah mengejar cintanya tapi kalau dia enggak cinta sama kamu kamu enggak bakalan diterima kan gitu Iya sekalipun sekalipun kamu mengejar cintanya kamu enggak ada yang diterima ya meskipun sama aja tuh Pak Iya artinya disitu salah bentuk kembahan Wah ini keren ini Bapak luar biasa Pak iya lanjut Kingpin ah Ustadzku berarti walaupun kakang Yuda saya baru paham ini makasih siap Pak sama-sama Pak Kang Yuda lanjutkan saya nggak tahu kenapa ini udah udah gang saya capek gang hehehe gara-gara kastu ini tadi kurang ajar ada orang orang tua di sini enggak menghargai malah nyerocos terus ya jujur ya dia dia Kristen Pak Pak Alex eh siah itu dia Pak siah bukan Kristen Pak siah itu agama nggak seperti itu ya nggak tahu siah itu siah itu pokoknya kaskado kalau enggak terima DM saya kasih nomor WA saya share lho kamu datang ke sini sendiri lanjut silahkan Kingpin Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut saya nggak tahu bahasa apa itu masih silahkan Pak Alex ada guru saya Pak Alex lanjut Pak Alex Oke Assalamualaikum Pak Pak guru ya guru ya bagi saya guru juga ya mohon izin apa ya saya ingin menjelaskan bahwa Kristenan itu tidak seperti yang ada di pomal-pomal itu yang menghujat-hujat nabi itu sampai Assalamualaikum iya itu Assalamualaikum Mbak 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 Ardin iya ya kita sesama muslim mungkin saya cuman mengingatkan abang kan pintar jangan sampai serlox-serlox gitu dong Bang kita butuh orang seperti abang ya sudah Pak makasih Pak udah diingatkan terima kasih Assalamualaikum mohon maaf jika saya salah Pak G baik mohon maaf ya teman-teman muslim di bawah jika ada kata-kata kurang berkenan dari ardiansa saya minta maaf mungkin tadi emosi lanjut Pak Alex iya bahwa kembali lagi soal kita saya ingin ya ingin menjelaskan yang sedikit tadi ketika kita bertemu dengan seorang ateis kita membagikan kasih kasih itu apa akan tidak dijabarkan sedemikian rupa nah itu yang berat Pak kasih itu mengampuni kasih itu tidak menghakimi kasih itu banyak sekali itu ada di Galatia atau Efesus itu kasih itu tidak iri tidak dengki kasih itu tidak membalas kasih itu dan lain sebagainya nah seperti itulah sikap yang harus ditunjukkan oleh orang-orang Kristen itu yang benar nah kebenaran inilah yang memang harus dibagikan bukan terus kemudian ini dan itu saya risih Pak jujur jujur ya dan saya berani saya sampaikan saya malah pernah dimasuk di room si A gitu ya saya jelasin gitu malah dikira saya nyamar ya udah urusan kalian Bik Tuhan lah kan gitu ya dia akan mempermalukan Tuhan Yesus nggak mengajar seperti itu saya hanya mengingatkan ketika kamu menghujat Nabi Muhammad mereka bisa menghujat Tuhanmu artinya apa kalian lah yang membuat Yesus itu terhujat-hujat dihina-hina karena kalian tidak bisa menunjukkan kasihmu serananya begitu Pak jadi bukan mau khutbah ya lanjut Pak lanjut guru monggo kok sinyal aku jelek ya apa suara aku hilang ya ada-ada iya Pak ya Pak Alex kalau ada kata kurang berkenan ya Pak Alex enggak 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 ke saya kalau ke teman itu memang yang satunya begitu kan ibaratnya paham-paham orang yang motong-motong gitu Pak Alex ya ya disitulah kita di diapa kita disitu ditampi banget istilah ya Pak Alex sebenarnya kalau diskusi itu kan kita ada tata kerama ya Pak Alex yang namanya kita orang timur Pak Alex otomatis kalau orang lagi bicarakan enggak elok kita untuk memotong pembicaraan orang kecuali ada host ada moderator sudah mempersilahkan kita ya ibaratnya kita masuk rumah orang ya tunggu orang merespon setelah disuruh baru bicara jadi ada tata kerama dengan asal sebenarnya kita diskusi disini kan diskusinya diskusi membangun Pak bukan saling menjatuhkan gitu loh Pak Alex saya rasa guru saya rasa guru-guru disini semua juga paham itu tapi kan kadang-kadang kita dari yang di room ini kan dari latar belakang yang berbeda dari strata pendidikan yang berbeda otomatis kan juga kita bisa memaklumi Pak Alex saya senang seperti Pak Alex ngomong tadi tamatan SMP dengan jujur nah dari sana kan kita sebagai teman atau satu room kita juga bisa memahami oh ternyata Pak Alex tamatan SMP nah akhirnya guru Nda Ardiansah menjelaskan juga dengan cara yang baik kan meskipun sesungguhnya ya dari kata itu berbeda ya saya harap itu aja sih kepada teman-teman kan eh mari kita saling diskusi yang apa ya yang elegan lah biar eh pembelajaran buat teman-teman yang lain dibawah juga bisa menjadi pembelajaran kan betul nggak kira-kira guru Nda semuanya iya apa ya tadi itu bukan Kristen Pak Alex ya Pak Ista siah itu iya siah itu siah itu agama-agamanya Tuhannya numpang dikris numpang di Islam tapi menghujatnya numpang di Kristen siah itu tapi itu cerita deh kok gitu iya makanya kenapa-apa digituin Pak Alex ah iya iya memang gitu siah kalau dia nggak ngerti saya apa di Indonesia banyak ya nggak ngerti deh itu nggak tahu sih iya intinya siah itu menganggap bahwasanya wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad seharusnya bukan kepada Nabi Muhammad gitu lho Pak Oh ini malaikat Jibril malaikat Jibril ini salah salah mewahyukan gitu katanya lho parah ini arah siah ini nah bahwa ini ada teman kita risiko dia dari katolik kalau masalah ya iya kalau meskipun ya saya tuh banyak lu temen-temen temen katolik teman Kristen ini nggak percaya kalau ini sama Pak Alex cocok ini coba Pak Alex mungkin bisa berdiskusi sama Bang Bang Rizko Pak Alex Bang siapa? Bang Rizko ini Bang Istana atau Bako makasih ya udah diingatkan ya Bang mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya Bang sesama muslim kita harus saling mengingatkan Bang sama-sama kok Bang Syah Allah kekurangan kok ya silahkan silahkan Bang Rizko sama Pak Alex mungkin bisa berdiskusi eh selamat pagi Bang Rizko eh ya emang selamat pagi juga Bang izin Bang Rizko Katolik iya Kristen Bang Kristen Persestan teteskan bukan Advent ya bukan ya bukan bukan Bang GBKP Gereja Botak Karo Pertestan oh AKBP dia saudara saya itu Bang Alek dia gitu ya ya semuanya ya semuanya semuanya untuk semua bang bang saya ya terus apa yang ingin disampaikan Bang Rizko saya sih defensive lah saya mendengar kalau ada pertanyaan ya sebatas yang saya tahu saya sampaikan gitu kalau nggak tahu saya kan bilang nggak tahu bang Rizko ya ada yang ini ada yang itu ya yang penting ini bang Rizko mungkin kan abang 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 udah kuanggap abang saya mungkin banyak yang nggak tahu dibawah kan ya iya 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 yang artinya tadi saya di depan sudah memberi contoh ya bahwa kekristenan itu harus bisa bisa menunjukkannya tapi bukan dengan mulut ya dengan perbuatan dengan sikap dengan hati dan pikiran kalau orang Jawa bilang tuh semeleh lah kalau Islam bilang kalau nggak salah apa ya maaf saya takut salah ya dimaafkan kalau saya marifat ya ya bener nggak saya nggak tahu seperti itulah banyak-banyak sekali yang 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 memungkinkan apa memunculkan kebencian dan lain sebagainya tuh karena apa ya mereka tidak bisa ya ini ini untuk dua 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 agama ya mereka nggak bisa menjalankan firman Tuhan salah satunya adalah penguasaan diri wah tahu Tuhan ku dikatakan gue menyembah mayatlah di atas digantung kolor langsung membalas wini nabimu begini itu salah nggak boleh ketuhan itu nggak 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 menginginkan seperti itu dan dia akan ditolak oleh Tuhan ya ya menginjil itu penuh dengan kasih itu sabar tidak menghakimi mengampuni dan terakhir buah-buah roh tadi ada 13 macam buah roh kalau nggak salah yang terakhir kenapa ditaruhkan di penguasa diri penguasaan diri ini ya kalau nggak bisa penguasaan diri yang terjadi sekarang ini begini dan ini cukup 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 memprihatinkan dan itu terjadi saya akan tunjuk Andalah orang Kristen yang menyebabkan Yesus diujat begitu nah seperti itulah pandangan saya seperti itu mana nanti saya mau bikin rum yang kayak gitu deh tapi nggak seru kalau sesama kita manusia yang kuncinya saling menghormati saling menolong walaupun agama berbeda yang sekarang kan ini permasalahannya banyak yang bilang orang kita Kristen Yesus itu Tuhan yang kan itu sekarang permasalahannya Bang nggak papa kita mau disebut Tuhan itu Yesus itu Tuhan ya kan Yesus itu hanya manusia atau dia Nabi nggak papa kita harus bersyukur bersyukur kita Yesus itu Nabi itu Nabi ya sudah penghormatan dari Muslim bahwa Yesus itu dikatakan Nabi ya sudah dan itu tidak membuat saya menjadi Muslim demikian juga sebaliknya kalau saya ngotot saya katakan bahwa Yesus itu Tuhan juga tidak menjadikan Pak si A si B tadi teman-teman sahabat kita di rumah ini menjadi Kristen tidak juga karena masing-masing punya bagiannya iya 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 saya menjadi Islam karena Allah memilih saya dan saya memenuhi panggilan dia atau bahasanya Hidayah kalau hari ini saya menjadi Kristen karena bagian saya karena Yesus memilih saya bukan kamu yang memilih bukan kamu yang memilih tapi aku yang memilih seperti itu nah oleh karena itu dari sudut pandang saya inilah makanya saya bisa duduk ngobrol bareng nyaman saya boleh sampaikan yang seperti itu bener kok itu keponakan saya ada ada yang jadi Ustadz ada yang jadi Imam kalau pas lagi kurban ya saya ditawarin Pak Alek ini ada sama-sama nih apa kurang satu kita mau kurban sapi ikut gak Pak Alek ya sudah ikut aja itu bentuk kasih saya yang 6 Muslim yang satu Pak Alek yang nama aku dicantum nanti tiap tahun cantum ke emas iya Pak Alek itu nah hal-hal seperti hal-hal seperti itu yang harus kita suarakan karena nih fenomena ini sudah dinubuatkan dulu Yesus itu iya ada di ayatnya ada dimana kamu bukan lagi berperang melawan daging tapi roh-roh-roh jahat ya penghulu di udara ya ini ini udah dinyatakan zaman akhir ini oleh karena itu waspadalah dan lain sebagainya saya bukan mau berkota izin-izin seperti itu bapak ya artinya ya ya kadang inilah yang buat kita nggak bisa bersatu Bang kadang Nabi Nabi ku yang ini Nabi ku ini jadi banyak orang salah paham gitu kalau saya bisa bersatu saya bersatu saya saya baik dengan Ustadz Kiai u sisi ACB yang ada di kota Batam ya ya tapi kan terlalu lebih banyak itulah masalahnya ini Bang karena kami Kristen menganggap besok itu Tuhan inilah permasalahannya selalu gitu nah izin ketika kamu berhadapan dengan orang muslim jangan mengeyel ya jangan ngeyel ya ngeyel ngerti ya mempertahankan argumen mempertahankan argumen jangan ketika muslim itu menyatakan oh Yesus cuma Nabi ya sudah ya tapi kan tidak mengubah kamu menjadi muslim nah demikian juga sebagai muslim Oh Muhammad itu Nabi Oh pilihan rasul Allah yang ini baginda rasul dan lain sebagainya kita ditanya jangan kita ngeyel ya sudah hang itu iya bukan saya ngeyel Bang bukan saya ngeyel bahwa saya saya tidak menuju Bapak ini miskomunikasi sayangnya memberikan badan secara umum itu fenomena apologit ini aku ketiduran Pak perlu pakai timer enggak biar ganti ya nggak Pak Alek dengan Mas Rizko mau pakai timer atau enggak ya Pak Arifko aja yang bicara nanti sedikit jawa tanggsi kalau mau bicara apa ini temanya Pak apa ini temanya temanya adalah kalau bagi saya yang boleh saya bagikan itu apa arti definisi dan bagaimana implementasi kasih itu yang menarik arti definisi dan implementasi kasih iya itu nanti ujung-ujungnya sama muslim dan kristen Hai walaupun saya tidak tahu aku ayat ya Quran ya tapi saya yakin dengan hati pikiran bahwa muslim Bismillahirrahmanirrahim Nah apa arti itu kasih penuh kasih dan saya Hai lho kok diperdebatkan mekan musuh eh eh kasih 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 aduh Bang Rizko dari dari kristen ya iya bang Oh iya bang Oh iya Aduh aku barusan enggak enggak nyimak sih sempet terlelap sejenak tapi oke lanjut masak kristen sama kristen diskusi saya nawarin timer kan lucu ya udah berarti gabung aja Mas Rizko eh ya udah masih Rizko gimana topiknya omote makasih Oh ini tadi kan saya baru masuk Bang timanya saja timanya saya belum tahu gitu Oh temanya belum tahu Iya ini masalahnya apa rupanya tadi wakaya Aduh kok malah nanya masalah habis ngobrol kok nanya masalah ke saya ya udah gini aja Mas Rizko ada ada yang mau ditanyakan yang mau ditanyakan ya nggak ada bang cuman mau dengerin aja tadi tak apa gitu masih Mas Rizko sering diskusi nggak lu kalau di rumbang Abi jarang Bang gitu tapi pernah pernah sering diskusi lintas agama Hai di room di room ini masuk Bang Ali biar dimanapun berada lah intinya diskusi lintas agama itu sering atau pendalaman Bible nya juga seru ada biasanya kalau sering diskusi kita dituntut untuk membawa data ketika kita membawa data pasti kita bawa referensi yang ada maksudnya berarti buka Bible gitu nah sering dibuka nggak Bible nya dan sering diskusi atau tidak dan topik apa yang paling menarik untuk didiskusikan gitu Hai nah yang Hai saya lihat di Bible saya ku yang kurang menariknya Wang yang enggak dah lupa saya ayatnya itu yang ada di alkit di ada yang di Bible Yesus itu Tuhan gitu situlah saya kurang menariknya hmm Oh ya udah saya kalau gitu langsung ke pertanyaan aja Bang Rizko ini termasuk yang percaya Yesus Tuhan atau percaya Yesus manusia saya percaya Yesus itu manusia Bang Oh bukan Tuhan berarti ya Iya itu anak Tuhan lah gitu iya Kak iya Bang Bang Rizko ini kan percaya Yesus manusia iya hmm nah berarti kan Mas Rizko percaya Yesus manusia kalau gitu Mas Rizko tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu loh enggak enggak Bang enggak percaya ya karena memang secara tertulis di Bible itu sendiri kan untuk mengatakan Yesus Tuhan itu kan tidak ada tapi kalau Yesus bertuhan itu ada banyak ayatnya yang menjelaskan kalau Yesus itu bertuhan dalam artian dia menyembah Tuhan dia memiliki Tuhan dia milik Tuhan kan gitu iya orang dia berdoa di bukit Gesma nih Bang nah ketika dia berdoa berdoa kepada Tuhan ketika dia bersyukur bersyukur kepada Tuhan ketika dia menjalankan menjalankan perintah Tuhan kan gitu ketika dia menyampaikan firman menyampaikan firman Tuhan nah itulah yang kita kenal Yesus berdasarkan di Bible tapi kalau meyakini kalau Yesus itu Tuhan apalagi diakini sebagai pencipta dalam semesta itu enggak ada dalilnya kan gitu iya 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 tapi saya tanya Mas Rizko enggak bahaya tah bahayanya dimana Bang iya untuk seorang Kristen itu kan wajib mengimani dan meyakini kalau Yesus itu Tuhan tidak tidak tapi memang kami membaca Bible itu tidak mengikuti doktrin karena mengikuti pemahparan data yang ada baik yang diucapkan oleh Yesus penegasan Yesus kesaksian Yesus memang dia itu seorang anak manusia dia seorang manusia dan dia utusan Tuhan dan yang paling menarik adalah menurut Yesus Tuhan yang benar itu yang mengutus dia dia menyebutnya Bapak dan menurut Bapak yang mengutus Yesus Yesus disebut dipanggil hamba kan gitu iya iya Bang nah makanya ketika kawan Kristen menuhankan Yesus itu sumbernya dari mana itulah mungkin dari apa Bang dari Bible ya kan nggak ada makanya udah disebutin tadi ada Bang di Bible mana kemarin apa yang bunyinya apa bentar ya Bang ku apa dulu ku cari dulu Bang ya kurang lebih bunyinya apa gitu bahwa Yesus itu akulah Tuhanmu ketanya di Matius berapa kembali bentar ya Bang ku cari dulu Matius 4 nomor 10 iya 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 itu kata Yesus bukan Yesus Tuhan sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepada yang kau berbakti ini Bang Roma 10 ayat 13 hmm ok Roma apa itu disitu bunyinya Yesus adalah Tuhan ialah menyatakan bahwa dia secara dengan Allah katanya nah di mana pitnah itu Roma 10 13 iya iya Roma 10 13 sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan nah ini Roma 10 13 eh disini eh kok ayat Roma Yohannis berarti hitung ya Bang ada waktu itu kan ada waktu itu Bang 10 13 mana kemana lah nggak ada loh ayat ayat eh dimana kemarin Bang Abi yang apa waktu di Bible yang mengatakan Yesus Tuhan Bang Yohannis Yohannis 13 13 Engkau memanggil aku guru dan Tuhan bener apa katamu itu bukan eh akulah guru dan Tuhan itu Engkau memanggil aku guru dan Tuhan gitu ya Matius ayat mana kemarin ya ada kemarin Pak ku waktu ku cek di Google Bang Abi ada waktu dibilang Pak Bang Pak Ustaz siapa Ustaz siapa yang bilang kemarin ku cek ada aku tahunya engkau yang bunyinya engkau memanggil aku guru dan Tuhan atau bukan ya ntar ya Bang ya itu kan nomor 13 nya memang ada cuma bukan Roma tapi Yohannis 13 Allah Ustaz siapa kemarin yang bilang Bang ada kemarin waktu gabung pula aku Bang Bang Abi siapa? hehehe lupa mati ayat mana kemarin nih Bible nah hmm kalau nggak ada jangan dipaksakan lah hehehe teman yang kelopatra ini muslim apa kristen mbak hehehe 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 alhamdulillah muslim bang profil siapa dipakai istri iya istri 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 maaf maaf iya saya nggak tahu oke nah itu setau kau begini Bang Rizko ya setau saya sering menjadi andalan dari kawan Kristen Yohanes 13 13 disitu dikatakan bahwa engkau membanggil aku guru dan Tuhan kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan itu versi terjemahan Bible terbaru kan gitu nah cuman sebenarnya kalau melihat versi terjemahan lain atau bahkan terjemahan lama disitu bukan Tuhan tapi Tuhan Tuhan itu kan panggilan kehormatan kepada seseorang gitu jadi engkau memanggil aku guru dan Tuhan benar katamu akulah guru dan Tuhan kalau bahasa Arabnya itu buat orang yang dihormati seorang Nabi sebagai Sayyid namanya makanya Bible bahasa Arab itu dia mengatakan angtum tad unani sayyid dan wamu aliman seorang Sayyid seorang Tuhan Gusti kayak tuanku Imam Bonjol kan gitu tuanku siapa lagi nah itu panggilan kehormatan begitu bukan Tuhan karena dalam bahasa Yunani sendiri disitu menggunakan kata kurios kurie itu gelar kepada manusia dan bukan untuk sang pencipta maksudnya posisinya jadi panggilan kehormatan nah di dalam terjemahan Kristen yang terbaru itu kan dia dikatakan menganggil aku guru dan Tuhan iya ya nah itu masalahnya padahal kalau Bible versi lama aja orang Kristen yang menggunakan terjemahan lama mereka disitu menerjemahkannya Tuhan loh kalau Tuhan ya beda dengan Tuhan lah itu kata Yesus yang disebut Tuhan itu kan Bapak iya ya pencipta penguasa langit dan bumi itu Bapak disebut Tuhan Yesus menuhankan Bapak nah bedanya Kristen menuhankan Yesus hehehe atau mungkin menuhankan Yesus sekaligus Bapak gitu makanya kita gara-gara ininya apa Bang kadang nggak bisa bersatu mungkin gara-gara itu bukan izin bisa izin bisa bersatu siapa bilang nggak bisa saya bisa bersatu saya nyaman itu di masjid di musola ngobrol ngopi biasa bisa saya bersatu iya Bang bersatu dalam segi sosial mungkin Pak dalam segi pemahaman tentu berbeda kita kan sedang membahas membahas tentang dalil-dalil nah jadi begini makanya tidak bersatunya itu dari Kristen bukan hanya Kristen dengan Islam dari pandangan Kristen sendiri itu tidak sama dalam hal konsep ketuhanan itu masalahnya iya itu masalahnya iya nah sekarang begini kalau fokus kepada pengajaran Yesus kira-kira mau mengikuti atau tidak bahwa Tuhan yang benar itu yang Yesus sebut Bapak satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus itu bukan Tuhan nah kira-kira hal seperti itu bermasalah atau tidak buat Bang Rizko Yesus itu Tuhan gitu Bang bukan mengikuti pernyataan Yesus Tuhan yang benar itu Yesus dan mengikuti pernyataan Yesus kalau Yesus itu adalah anak manusia kalau anak manusia kan sudah pasti bukan Tuhan iya iya Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gara-gara tadi obrolan Pak Alek dengan Bang Rizko saya jadi kebangun oke lah lanjut jadi gimana Bang Rizko contoh ya contoh yang saya baca misal di Matius 3 ketika Yesus dibaptis inilah anakku yang kupilihkan gitu ya yang kukasihi kan Yesus disitu disebut anak anak tewas ya iya iya Bang maksud anak itu seperti apa di Matius 12 disitu juga ada kalimatnya yang mirip yang bunyinya semuanya untuk Yesus itulah hambaku yang kupilih yang kukasihi ternyata maksudnya adalah seorang hamba iya iya Bang hamba Tuhan gitu loh bahkan di perikopnya sendiri anda buka Matius anda buka Matius 12 itu perikopnya itu di sekitar ayat 15 lah ke atas atau mundur maju maju nya mulai perikopnya ya di nomor 18 nya dikatakan di perikopnya dikatakan Yesus hamba Tuhan dibunyinya bahwa itulah hambaku yang kupilih yang kukasihi yang kepadanya jiwaku berkenan disitu disebutkan kalau Yesus itu hamba Tuhan kalau hamba Tuhan sudah pasti bukan Tuhan yang ada seorang hamba itu mengabdi kepada Tuhan nah sekarang kalau dikatakan hamba mengabdi kepada Tuhan ada gak ayat yang menerangkan kalau Yesus itu mengabdi kepada Tuhan tunduk patuh kepada Tuhan mengikuti segala perintah Tuhan itu banyak ayatnya iya bang nah bang Rizko ini sudah bagian yang percaya kalau Yesus ini bukan Tuhan ya iyalah bang disitu Tuhan dia murid Tuhan insyaallah iya nah saya jadi saudaraku sekarang gini bang kita harus berpikir logika kan eh ya susah aja pas dia susah-susah hanya berdoa kepada siapa dia berdoa kalau dia memang Tuhan kepada siapa dia itu berdoa gitu aja yang namanya berdoa pastikan memohon yang namanya memohon pasti meminta yang namanya meminta pasti dia bukan yang maha kuasa iyalah iyalah memohon dan meminta kepada yang maha kuasa iya iya semuanya Nabi-Nabi kita baik yang penting saling menghormati menghormati saling menolong ya itulah yang disukai Tuhan gitu tapi bang bang risiko demikian ini di asingkan gak pahamnya begini kan abang ada diprotesan juga katanya tadi iya bang iya dimarahin gak nih terserah dia lah bang kalau mau di asingkan ya itu mungkin terserah dia iya yang penting aku percaya Yesus itu Nabi memohon kepada Tuhan gitu maksudnya usaha alif itu sama keluarga itu dibidatkan atau iya enggak lah bang kadang kan ada juga keluarga ini yang kalau ya gak panah hati dia ya ya percaya bahwa Yesus itu Nabi gitu nah sekarang berarti ke pembahasan kalau anda percaya Yesus bukan Tuhan dia manusia utusan Tuhan iya ya bang sekarang poinnya ke penyaliban bang risiko berarti percaya termasuk yang percaya kalau Yesus itu disalib iya percaya bang nah apa tujuannya disalib hmm kalau menurut saya ya karena kadang kan gini bang ada orang baik ada yang ada yang kalau apa cemburu gitu kayak mana bang iri iri melihat Yesus memberikan hal yang baik gitu kadang kan hmm di zaman kita ajar dulu sekarang ada ya banyak yang iri ketika kita eh memberikan yang baik gitu kalau di dunia kan ada yang baik ada yang jahat bang makanya dia disalibkan kalau waktu zaman kita jahudi gitu oke oke bang risiko termasuk yang tidak percaya kalau Yesus disalib itu untuk penebusan dosa manusia enggak saya itu kayak mana bilang ya bang enggak jujur aja gitu kan kita santai maksudnya termasuk yang percaya atau tidak dalam doktrin Kristen kan penyaliban Yesus itu untuk menebus dosa katanya kan itu iya ya hmm hmm itu termasuk percaya juga enggak hehehe kalau saya berpikir logika bang karena dia itu waktu zaman dulu kan bukan dia cuma disalibkan bang gitu hehehe cocok memang memang pada zaman dulu kan kalau ada yang membilang dia raja harus disalibkan karena pada zaman jahudi kan ada raja karena Yesus kan bilang dia raja karena itu dia baru dihukum gitu kalau menurut saya bang berusaha disalib ya dan yang namanya ketika dia dimati disalib dibunuh disiksa oleh raja oleh tentara romawi yang disitu diimani sebagai penubusan dosa manusia itu sebenarnya logis atau tidak logis bang ketika ada yang meyakini demikian masuk akal atau enggak gitu loh kalau menurut saya enggak masuk akal bang oh iya nah karena sebelum Yesus pun kalau ada yang bilang begitu ya disalibkan dihukum gitu hmm gitu nah sekarang kembali kalau gitu kalau memang tidak percaya hal demikian sekarang kita pembahasannya adalah ee sebenarnya Yesus itu disalib atau tidak disalib nah itu ee kalau gitu saya tanya sama bang risko dulu menurut anda dalam kisah Yesus karena kan ada beberapa pandangan tuh ada yang mengatakan Yesus disalib itu dalam pandangan kristen ya terutama doktrin kristen dan itu bahkan wajib diimani syaratnya karena penyaliban itulah ee terjadinya penyaliban itu inti dari ajaran kristen kan gitu karena karena untuk menjadi penembusan dosa manusia nah sekarang begini bang ee tapi ketika anda itu tidak yakini dan sebagainya ee yang tadi kebelakang sudah kita bahas sekarang permasalahannya adalah ee karena ada pendapat juga bahwa Yesus tidak disalib menurut anda logisan mana apakah Yesus itu disalib mati dibunuh di kayu salib dengan cara dihinakan atau Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan karena akan dihinakan ee diselamatkan lah bang di karena dihinakan kenapa pandangan abang itu adalah pandangan arahan dari umat islam ya karena kan kalau kita ee berpikir logika kan harus gitu bang hehehe iya oke tapi kan yang logika kan ajaran islam gimana bang tapi abang kristen hehehe itulah kadang bang ya harus kita hehehe harus kita ee mencari mana yang bagus mana yang harus diikuti mana yang tidak gitu waktu itu pun ada ee dimasuk juga aku di room ini bang ee orang kita kristiani juga dia mengaku dia bahwa sering tiap hari sabat hari minggu dia sering ke gereja saya bilang saya jarang bang gitu ee gitu ee ee iya hehehe boleh kamu ke Jakarta aja sini ke rumah kakak nih buka asti ee ini jadi menariknya jadi adalah gini bang ee tadi kan sebut kita kan tadi pendekatan logika ya kita tadi pendekatan logika ee dan abang sendiri narasinya mohon maaf saya tidak perlu capek-capek membela kebenaran di dalam islam ee dalil-dalil penjelasan dalam islam tapi akal sehat anda justru menggiring kepada pemahaman umat islam ini mohon maaf ya nah itu pertama kedua kita pendekatan dari segi dalil karena dari sosok nabi isa atau yesus ini ee diakui atau tidak diceritakan di dalam kedua agama ini di dalam islam dan di dalam kristen di dalam islam dijelaskan ee ada beberapa ayat saya poin intinya contoh bismillah wa makaru wa makarullah wa Allah khairul makirin mereka itu karena memang orang jahat berusaha untuk membunuh melakukan tipu daya untuk membunuh yesus melakukan makar bagaimana caranya dia itu yesus dibunuh ee dan ee menipu daya Allah dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya mereka jadi bukan bukan dengan tipu daya mereka ingin membunuh yesus sehingga Tuhan sepakati terjadi pembunuhan terhadap yesus justru karena kejahatan itulah mereka berusaha membunuh yesus Tuhan selamatkan yesus dari makar mereka gitu nah itu dalam ajaran islam makanya ayatnya ee dijelaskan wama kotaluhu wama solabuhu mereka tidak membunuhnya mereka tidak menyelibnya akan tetap yang dibunuh dan disalib itu adalah sosok yang diserupakan dengan nabi isha padahal bukan nabi isha tetapi yang diserupakan dengan nabi isha gitu itulah cara Tuhan membalas tipu daya mereka nah nanti disana akan banyak orang ee karena memang ee terjadi kesalahpahaman mereka hanya mengikuti prasangka saja di Al-Quran dikatakan barropa Allah ilaih akan tetapi nabi isha itu diselamatkan dari proses kekerjian yang mereka lakukan hendak membunuh nabi isha nah itu selesai finish di dalam Al-Quran nah sekarang kita membahas tentang bagaimana di Bible sebelum ketentang yesus kita lihat kronologis atau lihat beberapa penjelasan ayat di kitab anda misal contoh Yesus diakini dulu manusia yang baik Al-Quran menjelaskan dia manusia yang baik yang soleh seorang nabi seorang rosul yang terkemuka di dunia dan di akhirat dia manusia yang diberkati dimanapun berada dia dikatakan anak yang soleh berbakti kepada orang tua itu dijelaskan di beberapa ayat nah orang yang seperti ini orang yang diselamatkan oleh Tuhan nah lalu di dalam Bible ketika dikatakan bahwa Tuhan itu tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah misal ketika membahas di kitab perjanjian lama yang boleh dibunuh itu akan pelaku pembunuhan artinya hukum kisos lalu Tuhan mengatakan bahwa membunuh terhadap manusia yang tidak bersalah adalah perbuatan yang sangat keji kepada Tuhan atau perbuatan yang dibenci oleh Tuhan ketika dikatakan Yesus manusia tidak bersalah maka pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan kan gitu di Amsal Amsal 6 16 17 disitu dijelaskan nah di dalam kitab yang sama di Amsal itu juga dijelaskan bahwa di Amsal 2 1 ya orang pasik menjadi tebusan dari orang baik artinya memang orang baik itu kalau dikatakan Yesus orang baik maka penghukuman yang terjadi adalah penggantinya orang pasik orang baik yang diselamatkan diganti yang dihukum itu oleh orang pasik itu secara hukumnya nah apalagi Yesus manusia yang tidak bersalah dia dikatakan anak yang dipilih yang dikasihi yang kepadanya jiwa berkenan artinya dia itu yang yang disenangi oleh Tuhan begitu nah maka ketika dikatakan dia tidak disalib diselamatkan oleh Tuhan itu sangat logis namun ketika dikatakan sebagai dia itu disalib apalagi diakini sebagai Tuhan lalu dibunuh dan ketika dibunuh menjadi tebusan bagi dosa manusia itu ajaran yang kontradiksi dengan pengajaran sebelumnya jangankan dengan pengajaran dengan akal sehat pun itu sangat berlawanan begitu nah menariknya adalah ketika Bang Risko pemahaman Bang Risko itu adalah pemahaman yang tidak sama pemahaman Kristen sepenuhnya ini mohon maaf loh ya saya cuma membuka peluang pembahasan sementara pemahaman Bang Risko adalah justru pemahaman dari kalangan umat Islam kalangan Muslim kenapa anda tidak mengambil posisi di Muslim saja karena di Kristen pasti anda sudah tidak diakui paham seperti itu loh hehehe ya kadang gini Bang alif mulai nenek moyang kan kita mengikutkan ajaran Kristen agama Kristen jadi untuk menghormati nenek moyang kita ajanya ini sebenarnya Bang gitu kalau sumpah saya maaf ke Islam ya no problem ya nanti takutnya kalau di Karo kan ada adat gitu Bang takutnya nanti masalahnya di situ gitu kalau soal agama ya agar sehat lah bagusnya semua ajarannya gitu Bang hehehe nah baik permasalahannya begini Bang jadi kita hargai pandangan-pandangan adat iya jadi begini hal beragama hal berkeyakinan hal berketuhanan itu sesuatu yang kita pilih yang kita jalani bekal untuk hidup setelah kematian dimana kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang abadi di dalam menentukan kehidupan yang abadi maka ditentukan jalannya jalur yang dipilihnya di masa kini ketika kita hidup iya ya nah itu permasalahannya nah ketika hal prinsip pilihan dalam kehidupan kehidupan ini menentukan agama yang benar ya mesti kita pikirkan pertimbangannya bukan perselisihan pandangan dengan adat tetapi pandangan kita tentang bagaimana menentukan kehidupan yang abadi nanti di dalam pemahaman Kristen juga ada kehidupan yang kekal kehidupan yang abadi di dalam pandangan Islam ada kehidupan yang abadi kehidupan yang kekal pilihannya dua antara surga dan neraka di dalam pandangan Kristen juga demikian nah sementara jalur yang ditempuh menggunakan akal sehat Bang Bang Risko itu pandangan Islam tetapi berkeyakinan Kristen sementara di dalam pandangan Kristen anda tidak diakui maaf kata ya paham anda tidak diakui karena anda menggunakan akal sehat anda yang tidak logis ketika dibahas tentang Yesus itu Tuhan disalib menembus dosa manusia anda tidak akui gitu tetapi secara Kristen anda tidak diakui secara Islam anda tidak masuk artinya apa dalam kehidupan keselamatan anda nanti anda berada di posisi mana karena secara di Islam anda tidak masuk gerbangnya di Kristen anda keluar dari gerbangnya gitu padahal menentukan masa depan itu harus jelas dari sekarang kalau dari mama bang ya Islam semua Islam karena masuk mama sama bapak gede di Kristen gitunya nah gitu Disko ngapain lagi Disko udah tahu benar jadi gimana tadi kalau keluarga ibu Islam iya bang oh termasuk ibu sendiri Muslim ya iya iya kalau bapak ayah ayah Kristen bang jadi masuk ke masuk Kristen mama gitu oh gitu iya iya mungkin bang Risco sudah dewasa sudah berumah tangga udah bang sudah berumah tangga kalau sudah berumah tangga nggak ngomongin masalah adat lagi dong mestinya sudah menentukan hidupnya sendiri berumah tangga aja keputusan menentukan masa depan memilih seseorang yang apalagi dalam hal berumah tangga nanti agar dibawa sampai akhirat tentukanlah pilihan dalam berkeyakinan yang benar karena hidup di dunia ini maksimal mungkin 100 tahun tetapi kehidupan yang abadi bisa ribuan jutaan tahun kita salah menentukan hanya dari usia kita yang cuma misal mungkin 50 tahun 70 tahun atau 100 tahun padahal kehidupan yang abadi bisa jutaan tahun itu ditentukan pilihannya dari sekarang jangan salah pilih jangan salah pilih jangan salah pilih ya itu sih kalau penyampaian dari saya karena ketika sudah percaya kalau Yesus itu bukan Tuhan Yesus hanya manusia utusan Tuhan bahkan hal penyaliban pun dia katakan lebih logis kalau dia tidak disalib tidak dibunuh secara logika bahkan secara dalil-dalil begitu ya sebenarnya tentukan pilihan nah sekarang masalahnya begini kalau bang Risco percaya juga dengan ucapan-ucapan Yesus Yesus sendirikan sebagai manusia utusan Tuhan dia juga mengabarkan akan ada pengajar apa penolong yang lain yang mengajak manusia masuk ke dalam seluruh kebenaran masuk ke dalam seluruh ajaran Tuhan kan gitu banyak sekali nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Yesus utusan Tuhan ini akan ada nabi terakhir nabi yang lain setelah dia gitu nah permasalahannya adalah kamu ikuti gak pernyataan dari Yesus ini kadang saya saya boleh gak saya apa bang bertanya ya kan dari tadi juga diperbolehkan oh ya maaf bang ya kalau salah ketika Yesus hadir di bumi agama apakah dia ya di dalam Islam itu dijelaskan dia itu seorang Muslim yang taat Muslim yang taat itu apalagi seorang nabi seorang utusan Tuhan maka dia dikatakan sebagai yang beragama Islam karena Islam itu agama Muslim itu orangnya yang beragama Islam maksudnya apa orang yang beragama Islam orang yang tunduk patuh terhadap segala perintah dan ketetapan Tuhan dan hanya yang menggantungkan kepada Tuhan dan bertuhan satu Tuhan gitu loh di dalam Bible sendiri pun dijelaskan bahkan dikatakan di Yohanes 14.27 disitu dikatakan damai sejahtera aku tinggalkan untuk kalian damai sejahtera aku berikan untuk kalian semua ajaranku bukan dari dunia ini damai sejahtera itu kalau bahasa Arabnya salaman atru kulakum salam dari kata as salam salam itu kalimat siadanya aslama yuslimu islaman bahwa eh muslimun iya bahwa muslimun dia itu orang yang muslim gitu yang dia ajarkan tentang kedamaian keselamatan nah itu bahasa Arabnya salam aslama yuslimu islaman muslimun begitu itu kaedah pelajarannya begitu bang banyak kalau ayat Al-Quran sih jelas banyak ayatnya dia itu sebagai orang yang muslim bahkan dia mengajarkan tentang satu Tuhan dia berdoa penuh khusu bahkan dengan ratap tangis dan air mata kepada Tuhan dan karena kesalahannya doanya itu didengar oleh Tuhan itu tertulis di Ibrani 5 nomor 7 tapi di kok ya pusing pun kalau masalah agama ini bang kenapa di Bible ya dibilang Yesus Kristen gitu hehehe gak ada yang bilang Yesus itu Kristen masa Yesus pengikut Yesus hehehe gak nyambung gak logis di Bible di Bible kan gak ada kalau di Bible kami Kristen bang Yesus itu kok masuk ke Kristen gitu jadi kan bingung jadinya gini gak ada Kristen itu kan hadir di seri zaman Paulus waktu dia di Antioquia jadi sebenarnya ini juga gak masuk ketika dikatakan Kristen katanya Kristen itu maksudnya pengikut Kristus pengikut Yesus kalau kita bahas ternyata tidak mengikuti juga Yesus mengajarkan satu Tuhan tapi kenapa Kristen malah menyembah tiga Tuhan malah menyembah yang mengajak menyembah satu Tuhan ibaratnya Bang Risco dapat surat dari presiden dibawa oleh kurir malah kurirnya itu dianggap presiden juga hehehe padahal dia itu hanya menyampaikan pesan gitu loh utusan presiden nah itu bedanya padahal kurir ini menyampaikan bahwa dia ini presiden bukan saya gitu itu analoginya Yesus itu kan gitu dia menyampaikan inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal engkau Bapak satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus Yesus dalam ayat lain disebut dia itu anak manusia dia itu seorang manusia wajib dipercayai disitu penegasan Yesus adalah utusan Tuhan jadi hidup yang abadi di dalam surga yang benar itu adalah ketika kepada pengikut Yesus pertama percaya Tuhan itu satu kedua percaya Yesus itu utusan Tuhan Yesus yang utusan Tuhan ini siapa? manusia atau bukan manusia? dia manusia ayatnya ada perintahnya harus meyakini kalau Yesus manusia dan harus meyakini kalau Yesus itu utusan Tuhan sebenarnya gitu sederhana nah dalam hal tertulis seperti itu sebenarnya lebih karena itu dari ajaran Islam karena umat Islam jelas ketika dikatakan warasulan ilah Bani Israel ini koji tukum bahwa dia itu seorang rasul utusan Allah yang datang kepada Bani Israel dia datang dengan membawa mujizat-mujizat dan seterusnya umat Islam percaya dia manusia utusan Tuhan datang kepada Bani Israel bisa menyembuhkan yang buta bahkan menghidupkan yang mati semuanya atas izin Tuhan kami percaya ketika dikatakan manusia utusan Tuhan maka pasti bukan Tuhan dan mujizat yang dilakukan bukan kehebatan dari dirinya tapi karena ada sang maha kuasa yang berkehendak melalui perantaraan Yesus maka apapun yang dilakukannya bisa terjadi walaupun keumuman manusia tidak bisa melakukannya ya contoh tadi menghidupkan yang mati terus terus kenapa waktu Yesus marah yang dibuat jadi pasar itu gereja bang kan marah dia di bukan gereja itu baik Allah itu iya baik Allah ya orang yang berdagang di halaman baik Allah diusir oleh Yesus tidak boleh itu tempat beribadah kan gitu ya itu pengajaran Yesus dia mengutamakan duniawi dia melupakan kegiatan kegiatan akhirat atau pekerjaan ibadah makanya kan diusir itu berdagang di halaman baik Allah itu nggak boleh begitu yaitu dia disitu kalau kita sebut sebagai amar ma'ruf pemerintah kepada kebaikan gitu baik Allah itu artinya masuk ke gereja atau ke masjid wang bukan gereja lah baik Allah itu kan tempat ibadahnya disitu kalangan bangsa yang hudi mungkin disitu di kota kudus di Yerusalem baik Allah baik Allah itu tempat beribadahnya orang Yahudi disebutnya kan betel kalau umat islam menyebutnya baikullah rumah Allah ada baikullah yang jadi pusat beribadah yaitu di Mekah Al-Mukaromah ada baik Allah yang tempat ibadah umat islam yaitu masjid masjid itu menghadap ke Mekah Al-Mukaromah yang jadi pusat atau Qiblat umat islam beribadah begitu juga di kalangan bangsa Yahudi ada baik Allah yang di Yerusalem itu ada juga tempat beribadah dia gitu disebutnya sinagogi tempat beribadah nah tempat beribadah bangsa Yahudi dengan tempat ibadah kristen sebenarnya berbeda makanya inilah yang membingungkan padahal dalam pengajaran Yesus dan pengajaran bangsa Yahudi di rumah tempat ibadah Tuhan itu contoh di sinagogi tidak boleh ada berhala tidak boleh ada patung bahkan dilarang membuat patung makanya bangsa Yahudi sejauh ini tidak mau masuk ke dalam gereja kenapa tidak sesuai dengan ajaran kitab perjanjian lama atau kitab Torah atau kitab para nabi sementara di dalam kristen memasukkan kitab perjanjian lama tapi tempat ibadahnya berbeda dengan tempat ibadah kalangan bangsa Yahudi makanya maaf di Israel itu ketika melihat salib melihat gereja mereka kan meludahi karena dia mengatakan tame istilahnya tame itu kalau bahasa kitanya itu najis gitu tidak mau itu karena ada berhala bahkan bangsa Yahudi sendiri dia memilih tempat ketika tidak menemukan sinagogi dia malah mencari masjid untuk menyembah Tuhan karena di masjid tidak ada berhala nah sekarang begini kata Yesus tapi anda sudah percaya sih tapi ingat Yesus hanya untuk Bani Israel kata Yesus inilah hidup yang kekal itu mengenal Elohim itu atau Yesus menyebutnya Bapak satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus atau Yesus adalah utusan Tuhan bang Rizko percaya nggak dengan pernyataan ini bahwa Tuhan yang benar yang wajib disembah itu hanya satu dan Yesus itu adalah utusan Tuhan sampai disini masih percaya nggak iya percaya Pak nah percaya sip nah tapi ajaran Yesus berlaku untuk kalangan Bani Israel di Yohanes 15.24 disitu tertulis aku diutus hanya kalimatnya hanya untuk domba yang hilang dari kalangan Bani Israel kan gitu secara pandangan Islam di Al-Quran juga dikatakan tadi saya sampaikan itu seingatku di surah Ali Imron ada di ayat 45-49 kalau nggak salah salah satu ayatnya dikatakan warosulan ila Bani Israel dan menjadi utusan Tuhan untuk Bani Israel nah di dalam Al-Quran surat As-Sauf ayat 6 disitu Nabi Isa menyampaikan bahwa dan akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad bahkan disitu dikatakan bahwa dia sampaikan Nabi Isa apa namanya sebagai utusan Tuhan untuk kalangan Bani Israel dan menyampaikan kabar gembira akan ada seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad nah sekarang Yesus juga menubuatkan akan ada roh penolong yang lain roh kebenaran yang akan mengajarkan kepada seluruh kebenaran nah roh kebenaran ini yang namanya roh juga dikatakan di dalam bebel anda juga berlaku untuk seorang Nabi contoh saya sampaikan aja ya 1 Yohanes 4 nomor 1 disitu dikatakan bahwa ujilah roh-roh itu apakah dia berasal dari Allah atau bukan sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang ke seluruh bumi artinya nabi-nabi juga dikatakan roh artinya apa pengajaran yang disampaikan dari Tuhan nah maka Yesus katakan di Yohanes 16 dari 12, 13, 14 disitu Yesus jelaskan bahwa apabila roh kebenaran itu datang dia akan mengajarkan kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab apa yang disampaikannya bukan dari dirinya sendiri sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri tetapi apa yang didengarnya itulah yang dikatakannya dan dia akan menyampaikan kepadamu hal-hal yang akan datang ini Yesus mengabarkan bahwa akan ada lagi penolong yang lain nah hal yang menarik adalah di matius 21 43 disitu juga dikatakan bahwa kata Yesus dia sampaikan kerajaan Allah umat terbaik dari Bani Israel dari kalangan Yahudi akan dicabut dan akan diberikan kepada umat lain atau bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan atau di dalam beberapa terjemahan anda dari kalangan Bani Israel itu akan dicabut diberikan kepada bangsa lain dan akan menghasilkan buah kerajaan akan menghasilkan ajaran Tuhan yang akan menjalankan perintah Tuhan artinya Yesus sudah mengabarkan bahwa akan selesai makanya umat Islam percaya bahwa Nabi Isa itu Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel sudah dicabut hak istimewanya karena para Nabi dari kalangan Bani Israel sekian banyaknya dan Yesus Nabi terakhir diberikan kepada bangsa lain bangsa yang masih bersaudara bersaudara dari mana dari keturunan Abraham karena dari keturunan Abraham itu Ismail dan Ishak karena dialah yang bersaudara dari Ishak yang menghasilkan kalangan bangsa Yahudi dari Ismail yang menghasilkan keturunan yang bersambung kepada Nabi Muhammad dan di dalam kitab anda sendiri dikatakan keturunan Ismail akan dijadikan bangsa yang besar hak istimewa hak istimewa dicabut dari situ diberikan kepada bangsa lain makanya Al-Quran menyampaikan surah Al-Imran ayat 110 disitu dikatakan kuntumu khairu ummah ternyata ada label umat terbaik dari Tuhan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya bahwa umat terbaik disitu dikatakan diberikan kepada umat Nabi Muhammad kuntum khairu ummah ukrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf watan hauna anil munkara watu'minu nabilah jadi ternyata apa namanya umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia mengajak kepada kebaikan mencegah kemunkaran beriman kepada Allah menjalankan perintah Tuhan lah kenapa ada ayat yang menggenapi pernyataan Yesus padahal tidak ada perjanjian atau mempelajari Nabi Muhammad mempelajari mempelajari Injil mempelajari pernyataan Yesus Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan tanpa mempelajari kitab-kitab sebelumnya Al-Qurannya ada wa matatlu minko belikan Al-Kitab dan engkau tidak pernah membaca sebelum engkau dari Al-Kitab itu tertulis di surah Al-Ankabut Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca kitab sebelumnya makanya dikatakan Nabi Yil-Umi Nabi yang tidak pernah belajar dan tidak pernah membaca lebih spesifiknya tidak pernah mempelajari kitab-kitab terdahulu tapi kenapa setiap pernyataan Yesus Nabi Muhammad yang memenuhi nubuatannya contoh ketika dikatakan bahwa dia akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri tetapi apa yang didengarnya itulah yang dikatakannya Yohanes 16 13 di dalam Al-Quran wa ma yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyuyuha dan engkau Muhammad tidaklah mengatakan dari keinginanmu sendiri tetapi engkau menyampaikan sesuai dengan apa yang diwayuhkan Allah kepadamu nah kenapa seperti ada janjian padahal tidak ada Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab yang sebelumnya Yesus juga tidak pernah menerka-nerka apa namanya tidak pernah ya belum ada Al-Quran belum ada gitu maksudnya seperti gayung bersambut makanya kalau Allah memang menolak Nabi Muhammad yang memenuhi nubuatan ucapan Yesus siapakah dia itu tantangannya gitu ya silahkan hehehe hehehe aduh jadi ah gimana lah dulu nenek moyang kita ini bang nenek moyang kita dulu tak gimana ceritanya ini baru makanya begini ah hehehe gimana Rizko hehehe hehehe ikut ikut kakakmu lah Rizko hehehe tak kamu kan udah islam hehehe mama mama tapi gini bang tapi gini bang ya saya ngasih pandangan dari islam aja kalau gitu islam itu membahas tentang move on artinya perkara saat ini dan hari kedepan yang akan datang bukan membahas tentang peristiwa yang lalu peristiwa yang lalu masing-masing setiap perbuatannya ada pertanggung jawabannya masing-masing kita tidak bisa intervensi dengan yang sudah lalu apalagi sifatnya yang sudah kembali kepada Tuhan setiap yang sudah kembali kepada Tuhan urusannya pertanggung jawab masing-masing dengan Tuhan Al-Quran menuliskan demikian yang perlu dipikirkan adalah peristiwa keadaan kita kini makanya Al-Quran menyebutkan kuang pusakum wa ahlikum wa ahlikumun naru jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa neraka nah itu jadi kamu diri sendiri dan keluargamu dari siksa neraka berarti mulai dari saat ini kamu harus jaga dirimu pelihara dirimu dari siksaan nanti setelah anda pulang kepada sang kholik atau sang pencipta jaga pelihara dari siksa neraka dengan memperbaiki kehidupan pertama dalam hal bertuhan jangan sampai menyegutukan Tuhan kan gitu juga dalam kehidupan menjalankan perintah Tuhan sehingga kita terpelihara dari siksa neraka masalah yang lalu biarkanlah berlalu mereka semua mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing dihadapan Tuhan begitu hehehe iya 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 bang boleh naik Aleksandria tongsi ha? Aleksandria tongsi naik naik aja dulu Aleksandria tongsi silahkan iya kenapa saya bilang tadi bang gini secara pahamnya bang risko ini mohon maaf sebenarnya sudah tidak sesuai dengan paham nenek moyang anda dari yang kita bahas ketika anda meyakini nenek moyang anda kristen maka paham anda keluar dari konsep kekristenan tetapi di sisi lain paham anda sejalan dengan islam nah cuman adalah permasalahannya gitu permasalahannya adalah walaupun anda mempaham anda muslim seorang muslim tetapi anda belum dikatakan sebagai muslim atau orang yang akan selamat ketika anda tidak masuk ke dalamnya dan anda juga tidak masuk dalam kategori kristen pasti paham anda akan dibantah oleh orang-orang kristen begitu makanya disini kenapa saya mengajak menentukan sikap memilih dalam satu posisi di mana anda berdiri saya ajak loh kalau gitu paham anda sudah muslim kenapa gak memilih islam saja biar selesai perkaranya tapi memang di dalam islam itu bang kita sampaikan ya itu tadi harus menjalankan perintah Tuhan menjalankan segala ketetapan Tuhan yang perintah kewajiban wajib dijalankan yang sifatnya larangan dari Tuhan wajib ditinggalkan kan gitu nah ternyata dengan melakukan demikian seperti ayatnya tadi tak muru nabil ma'ruf memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan menjaga kemungkaran ternyata ini adalah pesan Yesus sebelumnya bahwa dia akan menjalankan perintah Tuhan menegakkan kerajaan Tuhan menjalankan menjalankan aturan Tuhan anda bisa buka di matius 2 1 4 3 dan agar tidak salah paham silahkan buka versi paralel disitu dijelaskan hak istimewa seorang umat manusia dicabut dari bangsa Yahudi diberikan kepada bangsa lain ternyata bangsa lain itu diberikan untuk seluruh umat karena Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam ternyata bukan tentang kesukuan sebagaimana kalangan Bani Israel hanya untuk satu suku kalangan Bani Israel tetapi hak istimewa itu diberikan kepada seluruh umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad begitu ya silahkan Lifko hehehe ya saya mau Nabi cuman bisa apalagi diketawa doa apa doa bingung bundes gimana lah ini hehehe iya nggak apa-apa bang nggak apa-apa kan namanya juga diskusi ya namanya juga diskusi yang kita sampaikan yang saya sampaikan itu dari awal sampai akhir saya tidak pakai asumsi makanya dari tadi kan kita melalui pendekatan akal sehat kita gunakan kita bahas bersama akal sehat kita juga sama-sama bekerja dan berjalan pendekatan dalil juga kita sampaikan dari pandangan Islam juga dari pandangan Bebel nah itu semua kita paparkan terlepas dari semua itu kita kembali kepada masing-masing kan gitu kembali kepada masing-masing karena di dalam Islam itu bang ada ayatnya la'ikrohafiddin kotabayan rusdominalgoi bahwa eh tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam oh nggak boleh dipaksa bang Rizko ini masuk Islam kalau ada perintahnya masuklah kamu siapapun mereka suruh masuk Islam mungkin saya akan paksa karena ajaran Islam tidak ada paksaan ya saya hanya menyampaikan karena ayat karena berikutnya dikatakan eh telah jelas yang benar itu kebaikan itu dari keburukan atau ajaran yang benar itu dari ajaran yang jelas makanya eh eh ayat berikutnya eh barang siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah ajaran Tuhan maka dia sedang berpegang teguh kepada ikatan yang kuat yang tidak akan terkalahkan gitu nah di dalam ayat berikutnya dikatakan ketika kebenaran itu sudah sampai kalau kamu mau menjadi orang beriman seorang muslim yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad silahkan pamang syafal yumin pamang syafal yakbur atau kamu menjadi orang kufur yang tidak mau beriman silahkan Islam itu hanya memaparkan mengajak kita menggunakan akal sehat berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran selebihnya pilihan ada di dalam diri anda mau jadi beriman silahkan mau jadi tetap kafir silahkan cuman Al-Quran mengabarkan bahwa buat anda yang dolim dalam penjelasan ini yang tidak mau menerima kebenaran iman konsekuensinya neraka jahana menantimu silahkan bawa ke kasurmu gelar tiker gelar kasurmu di neraka silahkan gitu cuman itu aja mengabarkannya namun ketika anda menjadi seorang beriman maka tempatmu bahagia nanti di surga karena hal yang prinsip adalah kita tidak boleh menyekutukan Tuhan dan ikuti segala perintah dan ketentuan Tuhan selama di bumi itulah ujian dari Tuhan ketika umur anda cuman 100 tahun misal paling lama gitu ya selama 100 tahun anda menjalani ujian keimanan dari Tuhan menjalankan perintah Tuhan setelah itu anda di kehidupan abadi menikmati apa yang kalian perbuat di muka bumi beriman di surga ketika melanggar perintah Tuhan silahkan nikmati juga kamu ngopi di neraka kan gitu bahasa kasarnya hehehe aduh ngopinya pakai air panas ya assalamualaikum bang masak masak ngopi pakai air es gimana assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gambarnya kenapa gini host kegedean saya biarin nanti kalau open cap kan enak mau nanya ya bang silahkan silahkan mau nanya bang silahkan bang Lik kita ini kan ada di Indonesia ya bang ya menurut abang hukum-hukum yang ada di Indonesia ini berdasarkan hukum-hukum Islam ya bang kalau hukum-hukum di negara Indonesia hukumnya ini kita bicara apa gimana bang dari Islam apa dari Kristen Islam saya bang aduh jangan mengalihkan topik pembahasan enggak ini kan kalau saya pikir-pikir seperti Kristen itu kan Tuhan nanya kan dia kayak tritunggal gitu ya bang ya cuman kok bisa di resmikan di Indonesia itu loh bang padahal berdasarkan undang-undang dasar kita Pancasila kan harus berketuhanan yang Maha Esa bang aduh nanti kalau membahas tentang masalah hukum negara saya rasa kita perlu mengajak pakar hukum tata negara biar saya tidak salah paham saya bukan ahlinya saya nggak bisa menanggapi ini nah saya berpikir apakah salah pendiri negara kita ini atau gimana itu bang yang mengesahkan enggak ada yang salah perumusan itu juga sudah para ulama juga hadir di sana ya Islam itu justru rumusan-rumusan yang ada itu kan sudah di para ulama juga sudah hadir di sana kan gitu ketika umat Islam kembali kepada surah al-ikhlas namun kita juga kan disini di negara Indonesia ini kan ada berbagai macam agama jadi diperbolehkan menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing kan gitu tapi saya tidak akan lebih jauh lagi bang mohon maaf karena hal ini kalau membahas ini maka forumnya di mengenai hukum tata negara atau ideologi bernegara dan sebagainya saya rasa kesana bang forumnya karena ini tadi pembahasan tentang bagaimana diskusi lintas agama ketika ada dalam hal berkeyakinan mohon bang Ling juga pahami topik yang sedang diangkat jangan bergeser dari topik yang sedang dibahas terima kasih oke begitu aja bang Ling ya makasih ya biar selesai nanti lain-lain gue nemenin bang ini barisko makasih bang makasih bang lanjut bang Lisko kalau di domisili di medan apa di Sumatera Utara bang Lisko di berstagi bang berstagi dia karo makanya di belakang karo oh berestagi kakakku tuh kakak Ipar saya karo bang tapi udah Islam iya 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 i Dan menentukan pilihan juga mungkin perlu waktu Makanya kita pun gak bisa memaksakan gitu ya Apa namanya seseorang itu kamu menjadi muslim aja gitu gak bisa Nah itu tadi penjelasannya karena kami sudah ada aturan yang ada yang ketat Cuman kan kita ngambil perbandingan berpikir gitu Ketika masalah loh kok anda pahamnya begini makanya itulah Beda dengan membahas membedah kasusnya gitu ya Tapi berkaitan masalah menjadi seorang muslim menentukan pilihan atau tidak Itu kembali kepada pribadi masing-masing Dan itu pun memang perlu kita berpikir, merenungi, meres sapi, meres kuda, meres kambing dan meres lain-lainnya gitu Itu perlu waktu memang Selamat pagi Pak Alip Selamat pagi bro Semangat pagi Selamat 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 pagi satu lagi dia mengaku yang maha kuasa kan dibilang ya diberi kuasa ada dua diberi kuasa dengan maha kuasa posisinya berbeda atau diberi kuasa sama yang memberi kuasa itu posisi yang berbeda dua keadaan yang berbeda memang keadaan berbeda tetapi gini loh semua claim yang dikatakan Yesus itu diakui di dalam Alkitab termasuk segala kuasa telah diberikan kepadaku kemudian satu lagi akulah yang maha kuasa itu juga diakui makanya untuk Yesus ini memang spesial nah dimana Yesus mengaku dirinya yang maha kuasa itu di Wahyu 18 ah akulah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah dimana dia bilang aku dirinya aku yang maha kuasa bacanya yang lengkap tuh bang Wahyu 1 nomor 8 iya coba sih dibaca yang lengkap aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa nah yang maha kuasa disini siapa? iya Yesus dong lah ini aku adalah wahyu Yesus berdasarkan firman Tuhan Allah berarti yang maha kuasa itu adalah Allah kan baca Wahyu 1 nomor 1 nya makanya disini dikatakan aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah Yesus menyebutkan firman Tuhan Allah berarti yang maha kuasa itu ya Tuhan Allah dia membacakan contoh Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia mengatakan iya maksudnya saya kasih contoh dia mengucapkan ya itu firman Tuhan yang maha kuasanya nah sekarang begini Yohanes 14.24 disitu jelas bunyinya tadi saya kan di di wahyu 1 nomor 1 nya sudah jelas Yohanes 14.24 barang siapa tidak mengasihi aku ia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku melainkan dari Bapak yang mengutus aku perkataan Yesus itu bukan dari dirinya tapi dari Bapak Yesus hanya menyampaikan kan gitu oke betul sekarang sekarang bentuk tidak mengasihinya dimana kalau orang Kristen coba bentuk tidak bentuk dimana jadi ketidak mengasihi oke sekarang coba kalau di ayat Yohanes 10.18 itu kata-kata Yesus atau kata-kata dari Bapaknya lah semua firman yang disampaikan oleh Bapak telah disampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya itu kan jelas semua firman kalau sudah begitu ya sudah lah jangan dibantah bahkan di Yohanes 5.26.27 disitu jelas bunyinya dan ia telah memberikan kuasa kepada Yesus kepadanya bunyinya karena ia adalah anak manusia jadi Yesus itu hanya anak manusia yang diberi kuasa ingat bahkan Paulus sendiri mengatakan di 1 Korintus 15.24 akan tiba kesudahannya kerajaan akan dikembalikan kepada Bapak berarti gak maha seorang tugasnya selesai kerajaan segala suatu kehebatan dikembalikan lagi kepada Tuhan kok yang mana akan tiba kesudahannya akan tiba kesudahannya ayat 14.24 sudah jelas ya 1 Korintus 15.24 itu seingatku kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya iya periode peradaban manusia sampai selesai semua tentang episode kemanusiaan selesai dia kembalikan semua itu kepada Bapak dadan kemanusiaan he ini Jesudahlah bukan maha kuasa kok musuh yang terakhir yang divinasakan ialah maut Ayo, understand nih Udah jangan dibawa kemana Gak usah dibawa kemana-mana Ya udah poinnya Yesus diberi kuasa Tugasnya selesai Dikembalikan Periodenya sudah Mau berapa periodenya lagi Orang udah selesai Gimana sih Masa jabatannya selesai Jabatannya dikembalikan Kepada Yang berhak gitu loh Ya ini kapan ini kira-kira Sudah ia membinasakan Segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan Kapan kira-kira Jangan nanya kapan ya Ada masanya kesudahannya Ya iya kapan Ini kan karena ia harus memegang Pemerintah sebagai raja Sampai Allah meletakkan semua Makanya saya bilang Peradaban manusia selesai Masalah penghakiman selesai Lah iya semuanya sudah selesai Dikembalikan lagi kepada sang pencipta Lah iya Dari awal memang Yesus dikatakan Sang pencipta menurut Alkitab Dikembalikan kepada Elohim Kepada Bapak Kepada sang pencipta Bukan dia sang pencipta Gimana sih Alkitab mengatakan Sebentar sebentar dulu Didengar dulu Alkitab memang menceritakan Karya penciptaan melalui firman Disebut sebagai pribadi Karya keselamatan juga melalui firman Yang berinkarnasi menjadi manusia Yang diberi nama Yesus Sampai dengan akhir hayat Nanti Bapak sendiri Yang menyerahkan kepada Yesus atau ini Memangkan benar Sebagai raja Meletakkan semua musuh-musuh Di bawah kaki Yesus Kaki firman yang menjadi manusia Jadi sejak semula Sang pencipta diseritakan Di dalam Alkitab ya Ada Bapak Ada Putra Ada Roh Kudus Sedang pada waktu Melakukan karya keselamatan Firman menjadi manusia Atau menjadi daging Karena hanya dengan cara itu Semua manusia bisa diselamatkan Seperti zamannya Zamannya Musa Hanya dengan menggunakan Penumpahan darah binatang Manusia bisa di Kuduskan Atau disucikan Begitu juga Aku ngomong ternyata di mute Klik Beradwin Beradwin Kok malah bahas mundur lagi Jadi daging lagi Nanti mundur ini pembahasan Enggak Memang Kristen mengakui Kalau dikatakan Yesus bukan Tuhan Ya boleh silahkan Kalau jenangan mengatakan Seperti itu Tetapi Ayat-ayat yang lain Mengatakan bahwa Yesus dikatakan Sebagai sang pencipta Bang Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Ya di Alkitab Yesus sebagai sang pencipta Sekarang kalau bukan Sang pencipta apa Kalau segala sesuatu Dijadikan oleh dia Ya udah berarti Itu Tuhan baru Kalau gitu Karena dikita Perjanjian lama Bukan Yesus penciptanya Beresit bara Elohim Elohim Sang pencipta Lah disitu Tuhan berkata Berarti Yesus itu perkataan Berjadilah terang Maka terang itu jadi Berarti terang itu Sang firman Pak gini loh firman Kalau kamu Katakan kalau Yesus itu Sebagai pencipta Maka kamu Salah keliping kita Mestinya perjanjian lama Jangan dimasukin Karena sudah finish disana Sang pencipta Alam semesta itu Adalah yang Esa Yang menciptakan Segala sesuatunya Di kejadian satu Nah sekarang Nah jadi mundur Aku ngobrolnya ini Sama bro admin Saya izin Siap-siap Salat subuh ya Udah jam Aku bilang Assalamualaikum Assalamualaikum Semua saudara Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Blabatuh Nah Assalamualaikum Walaikum Waalaikumsalam 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 Nah Sekarang gini Bro admin Aku tadi Udah Membahas tentang Aherat Ini membahas tentang Yesus Lahir lagi firman jadi daging enggak sebenarnya ini saya mungkin akan penekanan lagi disini, kalau anda masih tetap fokus disana, berdasarkan kitab anda, anda harus meyakini loh, kalau daging Yesus itu juga Tuhan iya iya, gini-gini kalau yang Esa itu berarti Esa satu apa Esa penyatuan ini, yang mana yang Bang Alip, enggak ada konsep Yahudi saya selama berdiskusi Ehad Esa itu, bukan Tuhan itu bukan penyatuan bukan dari beberapa usaha, bukan iya iya, yaudah sama aja kalau dikita juga, Paulus juga sudah pernah mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi penantara antara Allah dan manusia dan manusia, yaitu yaitu Yesus Kristus manusia, Yesus Kristus Yesus manusia iya, yang telah menyerahkan dirinya sebagai debusan, iya itu udah bagi semua manusia lah iya bukan Tuhan ditambahkan sedikit Bang Bro Admin iya silahkan silahkan iya iya Bang iya kalau oh iya silahkan iya Bang eh gini Bang Bro Admin ya menurut saya itu yang tadi dimaksud dalam surat Paulus itu kalau kita artikan Esa adalah satu Allah itu Esa dan Esa juga Yesus Kristus jadi ada dua orang jadinya disitu ada dua entitas disitu Allah, Esa, Yesus dua pribadi dua pribadi itu beda jadi bukan berarti Esa, Yesus itu Esa, akhirnya dia akhirnya menjadi satu hakikat dengan Allah itu tidak jadi Allah itu Maha Esa Yesus juga Maha Esa karena Yesus kan cuma satu konteks Mesiasnya itu cuma satu walaupun dalam Alkitab Siri ada Yesus Barabat atau apa tapi kalau konteks Yesus Mesias itu cuma Yesus Kristus itu Bang jadi pengertian makna Esa atau Ehat itu ya tunggal begitu Bang mungkin itu tambahannya Bang terus ada tadi ada tadi juga Bang mengatakan bahwa dalam perjanjian lama sudah menubuatkan tentang Yesus adalah pencipta gitu mungkin saya minta ditunjukkan dalilnya dari mana karena dari fondasinya PL sendiri kan Abang sudah paham ya kalau itu sangat rapuh kalau kita mau kaji lebih jauh tentang transmisi Alkitab Alkitab itu kan seperti itu terus konsep yang tadi Abang sampaikan menyangkut dengan firman atau apa ya konsep Alpha dan Omega di saat Yesus berfirman tentang apa risalah yang disampaikan kepada kedua belas muridnya dan juga kepada pengikutnya pada zaman itu kita harus pahami bahwa Yesus ini kan juru bicara Allah dia konteks ini adalah pembawa risalah Allah saya pakai analogi seandainya satu saat saya dipilih sama Joko Widodo untuk menjadi juru bicara presiden dan saya menyampaikan satu kepres saya tidak mungkin pakai nama saya Bang pas saya mengatakan atas nama presiden Republik Indonesia Joko Widodo walaupun saya disitu yang membacakan itu itu pasti bukan nama saya pasti nama presiden yang menjabat nah begitu juga konteks analogi dalam konsep pewartaan firman Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus apapun yang dikatakan itu adalah firman yang dititipkan kepada beliau yang di harus sampaikan kepada dua belas murid Yesus yaitu Petrus Andarias Yohanes bin Zebedeus Yaakobus Filipus Bartolomeus Thomas Matthew Yaakobus Tedeus Zimon dan juga Yudet Iskariot nah pertanyaannya dari empat Injil ini adakah satu Injil yang ditulis oleh kedua belas murid Yesus yang secara saksi mata menyaksikan atau mendengarkan secara langsung perkataan beliau ya itu mungkin Bang Bro Admin ya ada kalau pernyataan Yesus yang menyatakan dia datang atas nama Bapaknya ada memang di Yohanes 543 itu ya aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku jika orang lain datang atas namanya sendiri kamu menerima dia terus yang tadi mengenai orang sang pencipta ya memang saya juga bersumber dari Alkitab sendiri salah satunya memang yang dikatakan misalnya tadi berlanjut soal Korintus dikatakan menurut Paulus namun bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup dan saya juga korelasikan sama klaimnya Yesus sendiri menurut Yohanes ya Yohanes pasal 17.5 dikatakan oleh sebab itu ya Bapak bermuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada ini selalu dibawa ini dibawa oleh Yesus pernyataan atau pengakuan hak miliknya sebelum dunia ada dan di ayat sebelumnya juga dikatakan aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan melancarkan pekerjaan yang kau berikan kepada aku untuk melakukannya jadi mengenai status Yesus bahkan sebelum dunia ada dia sudah memiliki kemuliaan dan ini sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan di pasal satu apa yang boleh bacakan ulang itu yang tadi konteks kemuliaan sebelum dunia ada saya mau dengarkan sekali lagi ini kan klaimnya Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 itu dia bilang begini oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada oke jadi saya tanggapi sedikit bang ya abang bisa enggak kasih satu dalil satu saja dalil yang mana Yesus adalah sang sumber kalau memang dia ada pencipta karena saya sudah otak ati kejadian sampai wahyu mungkin sudah sekitar 17 atau 18 kali saya pernah tidak pernah temukan Yesus adalah sumber dia diberikan kuasa langit dan bumi diberikan kuasa berarti ada yang memberikan dia dipermuliakan berarti ada yang memuliakan jadi apapun konteksnya sebesar apapun kebesaran atau kemuliaan diberikan kepada Yesus sekali lagi ikan dari mana dia diberikannya itu dari sang sumber itu sendiri nah kalau kita meyakini kalau abang meyakini itu apa apa dan Yesus dalam Yohannes oke tidak masalah tetapi permasalahannya adalah ingat bahwa disitu dia dipermuliakan berarti dia diberikan kemuliaan itu oke begitu juga dengan Yesus 28 dia diberikan kuasa langit dan bumi bahkan dia akan memimpin dalam ini kan mengatakan dia akan menjadi raja itu semua diberikan bang tidak ada satu kundali dari Matthew sampai Wahyu itu yang mana dia adalah pemberi atau sang sumber itu sendiri bang oke pertama saya mau mengatakan begini disini Yesus mengklaim ada dua ya ada dua dimana keberadaan dia sudah ada sebelum dunia ada dan setelah dia menjadi manusia saya bacakan di ayat sebelumnya tadi ya Bapak telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau ini sedang menyatakan pribadi Yesusnya sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup demikian pula Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang telah kau utus aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya nah ini konteks Yesus menjadi manusia menyelesaikan pekerjaannya dia saya tanggapi itu gini bang disitu kamu dua poin penting lanjut oke saya selesaikan dulu kemudian di ayat 17 5 nya dia mengklaim dengan pernyata dengan status yang lain oleh sebab itu ya bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada jadi disini posisinya ada dua ada yang Yesus setelah dunia ada atau setelah lahir dan Yesus sebelum dunia ada begitu Bang Stanley maksudnya maksudnya tuh bapak tuh sempat tidak memuliakan Yesus gitu loh lanjut lanjut jadi ini jadi abangku beradmin tadi saya menanggapi disitu ada dua poin penting yang pertama menceritakan apa namanya menekankan tentang apa yang diberikan kepada Yesus yaitu kemuliaan dan lain-lain terus yang kedua itu adalah poin eksistensi Yesus yang mana diklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini ada nah itu yang tadi saya tekankan lagi Bang tidak ada satu pun dalil dalam Alkitab Bebel itu dari Matthew sampai Wahyu yang menyatakan bahwa Yesus adalah sang sumber yang ada semua adalah dia diberikan nah itu jadi apapun itu makuasa langit dan bumi diberikan kekuasaan jadi raja diberikan mujizat dan itu semua dia diberikan bahkan dia memuliakan Allah dia mengatakan bahwa dia memuliakan Bapak terus yang poin yang kedua itu yang kita harus kaji lebih jauh tentang narasi-narasi walaupun memang itu dalam sabda itu menggunakan kutipan warna merah tapi kembali lagi tadi Bang kita harus kaji lagi maksudnya di saat kita mengimani sesuatu kita harus betul-betul memahami sumber-sumber tersebut begitu Bang jadi karena sampai detik ini pun belum ada satu pun entah dari misionaris ataupun apologit dari Kristen yang bisa membuktikan secara apa namanya membuktikan secara valid penulis kitab Yohanes seperti itu karena semua masih soalnya semua masih bersumber dari ya itu tadi asumsi apakah sampai ada yang mengutip dari himne-himne platonis dan lain-lain itu yang mungkin Abang mungkin bisa kaji lebih jauh tapi kalau itu keimanannya kita tidak bisa bantah karena kita coba diskusi ini kan menjangkut dengan data dan juga fakta tapi kalau abang silahkan abang silahkan imani kami harga ya terima kasih abang ku postnya dimiliki dulu dong noise tapi saya sedikit dulu beradmin sedikit ya sedikit point nah itu tadi pernyataan menarik dari kores juga bahwa berarti dia lagi nuntut kemuliaannya karena pada saat itu belum dimuliakan tapi oke lah saya coba kembali sebenarnya ini pandangannya kenapa di islam itu tidak ada misinformasi sehingga tidak ada kesalahpahaman berkaitan dengan hal ini ketika masalah gini di dalam islam itu dijelaskan perjanjian seluruh manusia di hadapan Tuhan dan perjanjian juga para nabi di hadapan Tuhan jadi di masa preeksistensi dia lahir ke muka bumi para nabi sudah ada perjanjiannya misalnya terus di Ali Imran ayat 81 nah itu posisi berbeda di antara manusia yang lain seluruh manusia di Al-Arab 172 dengan para nabi khusus di Ali Imran ayat 81 disitulah yang membedakan ada kemuliaan tersendiri ada posisi tersendiri para nabi para nabi wajib menjalankan segala amanah firman Tuhan yang harus disampaikan kepada umatnya maka ketika selesai sebenarnya ya wajar dong Yesus bilang begitu mungkin ketika dia lagi nuntut gitu jadi sebenarnya bukan hal yang istiwa banget ketika mempertanyakan minta kemuliaan yang dimiliki sebelum dunia ini ada maksudnya adalah memang preeksistensi manusia itu sudah ada di alam tersendiri ini tapi kalau dalam pandangan Islam nah jadi yang sudah ada itu sudah diberikan kemuliaan karena sudah ditentukan diberikan posisi sebagai seorang nabi begitulah kemuliaan yang dimiliki maka dia ketika sudah menyelesaikan tugasnya ya dia sudah tiba saatnya dia menyampaikan demikian gitu loh jadi kalimat seperti itu bukan berarti menentukan dia sudah ada atau dia itu Tuhan yang ada itu memang eksisnya adalah di alam ruhnya di alam preeksistensinya sebelum dia menjadi manusia sudah ada perjanjian tersendiri ya lanjut sahur sahur semuanya ya assalamualaikum oke bang Stanley tadi nyambung yang tadi makasih bangalip ya kalau bisa gimana bang kores ya kalau bisa jangan disyambung ke sana dong bangalip kita pasal kita baca ya ya itu tadi bang Stanley mengenai pernyataan Yesus sebagai sumber ya kalau Yesus memang tidak dikatakan sebagai sumber tetapi ada klaim Yesus misalnya begini di dalam Yohanes pasal 728 waktu ia mengajar waktu ia mengajar dia bilang begini memang aku kamu kenal dan kamu tidak tahu dari mana ayo eh sorry bukan Yohanes itu Yohanes 842 jikalau Allah adalah Bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas gandaku sendiri melainkan dialah yang mengutus aku jadi disitu klaimnya Yesus mengatakan aku keluar dan datang dari Allah padahal secara fisik secara fisik kita tahu dia dilahirkan oleh Bunda Maria atau orang-orang mengetahui dia Bunda Maria dan papanya adalah Yusuf tetapi kenapa Yesus mengklaim seperti itu bang jadi saya tangkapi bang ya kalau kalau menurut saya bang ya menurut pandangan saya seperti ini bang jika dia mengklaim seperti itu kita jangan lupa bahwa semua penulis penulis kitab Nefi'im itu itu juga semua bersumber dari Allah dari Yot Fafi atau dari sang pecipta gitu bang bahkan mereka bukan sekadar mengklaim di nama-nama mereka ditempelkan label keilahian contoh Daniel YSKL Israel itu kan memang ada lebit keilahian disana berarti bersumber dari Allah semuanya bang bahkan Yosua tidak punya gelar itu kayak gitu bang ditempel tidak Yosua tidak punya sedikit apa namanya unsur keilahian dalam konteks namanya tapi kalau dia mengatakan bersumber dari Allah yaitu apa yang diajarkan memang bersumber dari Allah dari Bapak begitu bang kalau keluar kan disitu Yus bilangnya sebab aku keluar dan datang dari Allah iya keluar itu kan dari sang sumber kan kita bicara konteks sumbernya itu adalah Allah nah keluar dalam konteks ini adalah jadi bukan berarti dia seperti keluar terus membelah diri dari satu hakikat atau satu entitas tidak konsep itu jadi kalau kita bicara konteks keluar atau dari sang sumber itu ya itu saya bilang tadi semua ajaran Nabi-Nabi apapun yang diajarkan Nabi-Nabi sebelum Yosua Masya itu pun juga klaim yang sama karena mereka apa mereka bawa itu memang semua bersumber dari Allah semua bang jadi yang disorot ini Yesusnya atau ajarannya nih ya itu makanya kalau pandangan saya siknya Yesus kan tetap manusia biasa yang dia bicara dari situ konteks dia menyampaikan apa 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 esensi esensinya esensinya sebagai pembawa firman jadi yang bicara dari Allah yaitu firmannya sedangkan eksistensinya sebagai fisik manusia ya manusia biasa utusan seperti itu ya bro Admin jadi saya tanggapi sedikit ya yang yang kau katakan itu benar memang dia keluar dari Allah dari mana karena dia adalah firman Allah firman Allah yang dimana Allah menciptakan dia cukup berkata jadilah maka jadilah anak Yesus yang dimana tanpa Bapak dan tanpa Bapak jadi perkataan Allah itulah menjadikan Yesus keluar dari mulut Allah berfirman Allah jadilah maka jadilah Yesus tanpa Bapak dan dikandungi di perempuan suci itu tapi beda Bang kalau Alkitab Yesus tidak pernah diciptakan dengan kata jadilah kecuali alam semesta jadilah terang jadi begini kita semua kita semua kita semua ya bahkan bumi alam dan sisi apapun itu adalah firman Allah kita ini semua firman Allah bagaimana karena memang betul tidak ada yang mustahil bagi Allah yang menciptakan sesuatu cukup berkata jadilah maka jadi makanya kamu benar kamu mengatakan Yesus adalah firman Allah tapi firman bukan Allah firman adalah perkataan Allah bang Jordan dari muala apa pak gimana bang Jordan dari kristen Islam ini pernah naik disini juda isam juda isam juda isam beliau ini oh yudha isam saudara 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 lanjut lanjut silahkan iya saya mungkin tambahkan ke bang buradmin sedikit bang buradmin ya boleh bang buradmin abang kira-kira memuliakan Yesus wasa semakasih atau tidak bang atau Yesus Kristus bang memuliakan atau tidak bang oke oke iya ya memuliakan dong bang siap bang siap alhamdulillah bang kalau begitu saya hanya sedikit apa namanya ya bukan promosi juga sih bang kebetulan saya menemukan sesuatu hal yang baru yang begitu indah tentang kebenaran insya almasih saya mengajak abang ayo kita memuliakan Yesus sudah di sudut pandang Islam terima kasih bang iya ya jangan bawa kesan gak gini aja sedikit aja buradmin 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 kenapa bang sebagai sahabat boleh kawan sebagai sahabat boleh kan tapi tapi gini loh aku tuh selalu gini sebentar bentar bang gimana iya gak saya menanya gini menurut kitab anda sebenarnya yang berasal dari Allah itu apakah hanya Yesus atau ada yang lain selain Yesus jujur yang berasal dari Allah ya kalahan sebagai sumber tetapi gini loh maksud saya mengatakan Yesus mengklaim aku datang dan keluar dari Allah iya pertanyaan yang berasal dari Allah itu apakah hanya Yesus atau ada yang lain selain Yesus ya ada yang lain ada yang lain semuanya bersumber dari Allah tetapi termasuk dari Yesus ini dari Allah itu Allah melalui firmannya begitu loh bang Yesus berasal dari Allah tadi dikatakan iya sementara di kitab anda yang lain pun dikatakan aduh sorry maaf ya yang lain pun dikatakan juga berasal dari Allah ketika mengikuti segala firman Tuhan orang-orang itu berasal dari Tuhan kayak gitu artinya memang gak istimewa istimewa amat gitu maksudnya maaf kata bukan berarti klaim seperti itu diposisikan jadi Tuhan gitu toh yang lain pun sama berasal dari Allah nah sekarang kalau beda loh sekarang mari kita buktikan yang beda dimana fisiknya fisiknya lahir dari seorang manusia atau bukan manusia ya sama yang lain pun dari manusia jadi dari mana rohnya berarti rohnya dari Allah apakah yang lain rohnya bukan dari Allah sama dari Allah juga lah apa jadi sekarang intinya bukan suatu ketika kalimat seperti itu bukan berarti menentukan bahwa dia itu jadi Tuhan soalnya apa yang lain pun sama berasal dari Allah gitu itu poinnya maksudnya bang bro admin iya kalau soal sama tanya juga sama bang bro admin ini bang bang bro admin iya bang bro admin kan kita pahami sendiri bahwa galeriasis dalam literasinya bebel itu kan dikatakan kurios ya oke lah anggap saja kurios itu Tuhan bang tapi kita tahu disana cuma kurios bang ya iya 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 nah sekarang pertanyaan saya bang apakah Yesus lebih tinggi daripada Musa atau sebaliknya bang iya iya lebih tinggi daripada Musa atau semua para nabi iya sayang sekali kalau kita kembali ke dalilnya daripada tanah Torah Nefiim Ketofim Injil dan juga kisah para apostolos itu bang yang lebih tinggi daripada Yesus itu adalah Musa karena Musa dalam keluaran 7 ayat 8 diangkat sebagai Theos atau diangkat sebagai Elohim diangkat oleh siapa oleh Yod Hevave itu sendiri jadi kalau kita bicara konteks Theos dan kurios lebih tinggi Theos Musa Theos tapi dalam situ mengontakkan karena dia karena dia dari sumbernya tanah disitu mengontakkan dia Adonai atau Elohim Elohim loh dipakai jadi abang baca keluaran 7 ayat 1 terjemahan baru Musa diangkat sebagai Elohim dan Harun sebagai nabinya nah itu bahaya sekali kalau kita salah kita jangan sampai kita kalau jangankan Yesus yang cuma kurios bang kalau kita salah memahami Bebel bisa-bisa kita besok jadi penyembah menabi Musa juga bang karena memang diksi-diksi disitu terlalu berbahaya untuk kita kalau kita salah jadi untung-untungnya disitu kalau Yesus habis kalau itu disitu yang ditulis kalau Yesus krisis apakah tidak tidak memperkuat doktrin kan kayak gitu bang jadi maksudnya ini kan bang Abul Admin kan teman disitu saya mungkin sharing-sharing ibaratnya saya mengajak juga abang ini saudara saya mungkin agak abang anggap saya musuh tidak masalah tapi saya abang itu saudara saya saya terlalu saya terlalu saya terlalu saya terlalu sampaikan kepada abangku mudah-mudahan kita bisa satu perahu bang satu-satu nanti insyaallah amin saya gak pernah nganggup musuh tapi gini soal Musa ya sepertinya hampir setiap orang Kristen juga tahu status Musa kalau cerita soal dia diangkat itu kan dihadapan Fir'aun statusnya untuk menaklukkan apa namanya kesombongannya Fir'aun karena Fir'aun juga mengaku yang maha kuasa dan ternyata dibuktikan oleh Musa maksudnya dikalahkan oleh Musa begitu ceritanya tetapi kalau soal Yesus memang berbeda nah kalau misalkan disangkutkan ke sana ya ya jangan disangkutkan ke sana lah karena kan beda ya beda memang aku tidak pernah menggabungkan antara kedua cerita ini antara cerita yang Bang Stanley dan yang iya makanya kalau Yesus dipanggil hamba oleh Tuhannya ya beda ya enggak gitu loh iya kan gitu Matthius 12 18 kan malah dia dipanggil hamba oleh Elohim tapi Nabi Musa dipanggil Elohim oleh Elohim gitu kan bedanya disitu ya maaf kalau pakai kalau pakai Alkitab Yesus juga dikatakan Allah oleh Bapaknya dimana di Ibrani itu sih di Ibrani oke tetapi kan sekali lagi itu narasi dari Alkitab nah kalau misalkan Bang Stanley mau kesana kira-kira klaimnya Yesus yang mengatakan Bapak mengasihi aku itu diakui sebagai kebenaran atau tidak kan tadi sempat menyatakan bahwa memang kata-kata di Alkitab harus ditelisik lagi kan begitu harus diteliti lagi kan begitu benar-benar benar-benar Tuhan atau bukan di dalam Yohannes Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali saya saya tidak mau jauh generasinya Yohannes tapi kalau pertanyaannya apakah Bapak mengasihi Yesus saya percaya Bang bahkan Allah itu kan Bapak itu atau Allah itu mengasihi semua nabi-nabi yang dia utus Bang disana ada Ayub dan lain-lain termasuk Yesus Hamasya dan juga bagian Rasulullah semua dikasih ya Allah tetapi tugas yang diberikan Bapak kepada Yesus kan berbeda percaya tidak dengan klaimnya Yesus yang Yohannes ini tidak seorang Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut gandaku sendiri aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali inilah tugas yang kuterima dari Bapakku ini maksudnya dari sekian banyak klaim-klaim Yesus klaim yang ini termasuk diakui atau tidak oke bang kalau itu saya akui disitu kan yang menyarakan mengatakan bahwa tentang konsep nyawanya kan nah tapi konsep yang saya pahami dan pandangan saya saat ini konteks tentang apa yang diberikan tentang nyawanya itu itu tidak terjadi di abad pertama bang karena dia akan datang di sesi berikut yang namanya akhir zaman bang pertanda akhir zaman beliau akan turun di damaskus itu di damsik damaskus itu di satu menara putih dia akan turun melawan namanya almasi dajal dan beliau akan menghancurkan dajal dan dia akan berkuasa di bumi selama 40 tahun dan dia akan diwafatkan kenapa dia diwafatkan untuk tidak menyaksikan kiamat dunia ini dan akhirnya dibangkitkan kembali itu menurut saya pandangan saya bang jadi kalau konteks disitu menyatakan tentang nyawanya akan diambil memang pasti nyawanya akan diambil tapi tidak terjadi di abad pertama pandangan saya saat ini dia akan satu saat nanti di akhir zaman bang menjadi pertanda akhir zaman nah ya kalau itu kan diambil kalau disini dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambil kembali jadi narasinya sudah beda bang kalau yang tadi bang Stanley bilang akan diambil ya mungkin malekat mencabutnya atau apa tidak tahu juga cuman disini dikatakan inilah tugas yang kuterima dari bapakku selamat pagi selamat pagi bang salam alayum bisa saya selamatkan boleh boleh silahkan silahkan pak ropet tadi yang dimaksud oleh saudara kita Stanley itu mungkin yang ada di kitab lain bukan di bible kalau di bible tidak ada iya tadi kan beliau tanya saya meyakini naras yang dibangun kalau untuk konteks yang dibacakan tadi yang mana nyawanya akan diambil atau nyawanya akan diberikan ya saya percaya saya akan mati tapi bukan berarti saya mempercayai naras yang dibangun oleh injil kita hargai apa yang bung Stanley sampaikan dia tidak mengambil menjelaskan mungkin bukan dalam alkitab dalam bible kalau di bible dia menyerahkan saya tadi siap dia menyerahkan dan dia berat mengambil kembali itu dan dia terjadi di abad 1 kalau di abad 2 kemudian kedatangan dia lagi tidak menyerahkan lagi dia malah datang menghakimi bersesuai dengan matius 24 dan matius 25 dia datang untuk menghakimi kemudian di matius 26 atau di matius 16 27 dia akan membalas setiap orang sesuai menurut perbuatannya masing-masing ada juga di wahyu 2 ayat 23 dia akan datang membalas setiap perbuatan masing-masing manusia itu jadi dia tidak menyerahkan nyawa lagi siapa siapa tadi saya menanggapi apa namanya satu kalimat narasi yang dibangun oleh saudara saya bro admin tetapi saya melihat dari sudut pandang kacamata akidah saya sekarang yaitu dia mati di pertanda akhir zaman itu bang jadi saya hargai juga pandangannya abang abang robot dan juga saudara saya bro admin tetapi yang saya uraikan tadi adalah pandangan dari sudut pandang kacamata saya yaitu kacamata Alquranul Karim saya tidak salah berarti saya tidak salah bahwa Bung Stanley sedang menjelaskan bukan yang ada di perjanjian baru ya itu kita hargai siap 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 itu bedanya mungkin iya beda apa namanya beda sudut pandang maksudnya tapi saya hanya tadi tanggapi beliau ini punya ini begitu mungkin abangku abang robot bang Yoron lanjut bang Yoron kalau saya sih saya tidak membenarkan saya tidak membenarkan kalau menurut saya sendiri pribadi saya tidak membenarkan karena saya rasa injil memakai perjanjian lama itu kan perjanjian lama yaitu termasuk kitab kami nah membenarkan anak manusia sebagai Tuhan itu sedang menundai kami atau menghina kami karena apa selama kami memegang perjanjian lama sampai dunia tadi ini tidak pernah kami menyembah manusia bahkan usah kami mengajarkan menyembah kepada Allah dari Salomo Abraham menyembah kepada Allah adonai Allah madonai had bahasa berannya Allah jadi kami tidak pernah menyembah manusia sampai dunia tadi ini dan ketika engkau datang dan menyatakan anak manusia adalah Tuhan dan kau memakai perjanjian lama kami dan kau memakai perjanjian lama kami dengan memakai hukum Taurat tapi kau mengatakan kepada kami hukum Taurat tidak berlaku lagi hukum Taurat tidak berlaku lagi dosa Tuhan tidak ada setaranya sakit hati kami bagaimana kalian membatalkan sedangkan kalian membenarkan perjanjian baru dengan memakai perjanjian lama berdirinya perjanjian baru karena ada perjanjian lama tiga sekali kalian mengatakan seperti itu kepada kami silahkan ini Bu Jordan salam kenal ini dari Yudaisen ya mungkin ya iya Yudaisen ya kita hargai juga apa yang Bu Jordan sampaikan memang banyak dari bangsa Israel ini tidak percaya tentang Mesias adalah Yesus yang kami mani ya itu kami juga hargai nah masalah Torah tidak berlaku lagi yaitu bukan Torah maksudnya yang Kristen pakai ya Torah apa hukum Torah tetap tapi kita Torah yang dalam arti yang 16 613 mispot mungkin yang sudah enggak ini ya masalah kan kalau Torah yang kami pahami ada tiga ya Torah apa namanya 10 hukum Torah yang dibilang ada tiga itu masalah persembahan persembahan masalah ritual ritual kemudian kalau 10 hukum Torah adalah hukum Torah apa namanya sipil ya apa moral ya moral itu tetap 10 hukum Torah itu hukum Torah moral ya yang kami bilang itu sampai akhir jaman itu yang masalah ritual-ritual itu mungkin seremonial dan persembahan-persembahan itu yang sudah selesai ya bandilinya perpuluhan ini sudah selesai itu itu menurut Pak Robert termasuk perpuluhan suku Lewi itu sudah ditiadakan ya menurut Pak Robert perpuluhan suku Lewi itu kan tradisinya menurut Pak Robert termasuk perpuluhannya suku Lewi ya perpuluhan di saat suku Lewi menjaga baik Allah dan akhirnya sebelah suku lainnya menyerahkan perpuluhan itu kan satu ada tradisi dari Torah itu kan menurut abang itu juga ikut dihapus atau masih tetap dipertahankan sampai sekarang bang perpuluhan itu memang itu hanya yang berat adalah suku Lewi kalau ada yang mengandakan perpuluhan itu ya itu menyimpang kalau saya lihat ya tujuh bang saya tujuh sekali pendeta bilang oh berikan perpuluhan itu kan di perjanjian lama itu yang punya itu adalah suku Lewi di luar suku Lewi gak boleh kecuali waktu itu Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek itu waktu itu kan belum ada Torah ya saya setuju dengan Pak Robert karena yang saya dapati beberapa tahun terakhir saya punya tokoh-tokoh agama pemuka-pemuka agama sebelumnya itu gitu bang soalnya mereka itu di saat konsep makanan haram halal lupakan perjanjian lama tetapi di saat bicara perpuluhan perjanjian lama yang dijadikan dalil itu yang saya kok aneh ya kenapa kalau babi yang awalnya haram kok jadi halal mereka lupakan perjanjian lama tetapi bicara konsep perpuluhan saya bicara perjanjian lama kan itu sebelum hukum Torah ada itu kan babi tidak diharamkan kan semua binatang-binatang tidak diharamkan kalau kita mau pakai hukum Nuh setelah diharamkan muncul hukum Torah setelah Musa sebelum hukum Musa kan hukum Nuh yang berlaku 7 hukum Nuh binatang apa saja boleh yang saya maksud tadi ini hukum Torah yang di jaman Musa diulangan itu bang diulangan kan menjelaskan itu yang itu yang itu yang sudah gak dipakai lagi dianggap selesai ya itu Yesus yang bicarakan di Lukas 16 ayat 16 kan maka tapi Paulus itu sangat ekstrim ya kalau kita mau dengar padahal maksudnya Paulus itu dengan kematiannya Yesus telah membatalkan seluruh hukum Torah itu kan bahasanya Paulus itu kita harus hati-hati membaca itu sebab di Petrus 2 ayat berapa itu Petrus sudah jelas apa sudah peringati kepada orang-orang kalau membaca kitabnya Paulus hati-hati kalau orangnya berilmu ini akan tersesat sebab dia banyak alegoris kan gitu nah Petrus apa Paulus ini kan dia berkatanya bahasanya itu kan bisa dibilang bahasa tinggi dia kan dia karena dia yang dia sarjana kalau dibandingkan sama murid-murid Yesus lainnya kan bukan sarjana nah gitu jadi dia bahasanya agak-agak alegoris-alegoris ya bagian gak paham bisa wui iya saya tadi saya sempatkan saya sempatkan pendeta menyangkut itu tadi maksudnya menyangkut dengan makanan hal-halam itu kan ada di keadaan ulangan itu kan perjanjian lama yang tadi saya itu kan ya itu tadi di saat konsep makanan yang dipakai perjanjian baru tapi kalau konsep perpuluhan ditarik lagi di perjanjian lama gitu bang terutama di kitab BSK yang paling menguatkan peralui itu kan sebenarnya hanya untuk suku lewi kayak gitu bang tapi kan masih ada oknum-oknum dan denominasi tertentu yang masih menggunakan dalil itu untuk menakuti-nakuti umatnya biasanya begitu sih bang yang saya lihat nah di gereja kami juga gak apa mungkin dulu kesalahpahaman ya mungkin gitu dianggap para pendeta atau pelayan firman itu dianggap sebagai kan suku lewi kan hanya melayani kan melayani dibait Allah nah itu dipahami seperti itu ya padahal kan apa harap biayanya bukan begitu kalau kalian suku apa kalian suku apa kalian suku apa dan keturunan siapa gimana kalian suku apa dan keturunan siapa kalau Yesus kan kaum band Israel ya asli dari Yahudah kalau kalian ya di luar Israel lah orang Indonesia orang Barat di luar Israel orang Cina di luar Israel oke berarti tidak berlaku untuk Anda nah silahkan jadi kita membahas kalau untuk kita membahas Mesias kalau betul Mesias adalah Yesus contohnya ya jika betul Mesias adalah Yesus jika betul Mesias adalah Isa oke tidak masalah itu kami bangga tidak masalah tapi kalian harus ingat Mesias yang diutus pada kami adalah Mesias yang bagaimana Mesias adalah Raja pembawa kedamaian artinya adalah utusan utusan kami pembawa kebenaran di jalan Allah tidak untuk disembah bukan Tuhan itu Mesias kami kita dimaksud Mesias bukan Mesias yang kalian benarkan adalah Yesus atau Isa itu atau Yesus itu yang kalian menuhankan itu salah ya disini kita gak boleh bilang salah benar kita hargai aja apa yang Pak Jordan pahami masalah Torah yaitu saya sehargai nah kemudian masalah masalah hargai tidak hargai bukan masalah itu masalahnya ternodailah kitabku ternodailah perjanjian lamaku ada di Bible membenarkan anak manusia adalah Tuhan kamu memakai nama Allah itu sudah menghina kami karena apa kamu menyamakan Allah dan Yesus adalah sama itu menghina kami bukan masalah menghargai tidak menghargai jika salah kami harus tegur kalau benar kami biarkan saja ya saya kira Pak Jordan kan hidup di abad 20 ya nah abad 1 itu sudah banyak itu para-para ahli kitab menegur tapi gak semua juga ya Nicodemus pengajar Israel dia mengakui ya dia imam loh dan beberapa imam banyak yang berjaya tapi Bapak kan ini abad 20 munculnya sudah mengkritiki itu jangan ke abad sekarang abad 10 abad 1 saja Yesus sudah dikritik sama ahli-ahli kitab itu sudah biasa jadi bukan hal yang aneh bagi kami Bapak Jordan ini tidak percaya Yesus orang Israel sendiri tapi perlu diketahui bahwa bukan semua orang Israel itu iya Bapak saya paham maksudnya seperti ini kalau Bapak berkata saya percaya contohnya saya percaya oke saya percaya Yesus tapi dia adalah utusan jalan kebenaran mencapai ala Bapak bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat diutuslah utusan biar meyakinkan kepada kami manusia untuk percaya kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat itu ya makanya adanya utusan itu seperti itu diutus sebaik kita percaya kepada Tuhan tidak bisa dilihat melalui utusan bagaimana kita bisa percaya itu karena hanya manusia biasa Allah memberikan mujijat kepada utusannya supaya manusia itu percaya kalau Mesias adalah Yesus dia adalah utusan jalan bukan menyumbahnya kenapa saya selalu berkata begini kenapa saya selalu mengorek-ngorek begini saya tidak orang Islam ya iya karena orang Islam itu tidak pernah ini kalau dalam masa saya bilang mereka itu bukan bagian dari kami karena mereka itu bukan bagian dari Israel raya jadi aku tidak terlalu peduli sama mereka yang katakan disini kenapa perjanjian lama itu ada di bibel kalian dan kalian membenarkan bahwa anak manusia adalah Tuhan dan memakan nama Allah oke saya jawab ya santai aja jangan apa kita sama-sama belajar jadi kenapa yang tadi Pak Jordan bilang kenapa kita memakai perjanjian lama ya nah perlu diketahui bahwa Yesus itu kan dia lahir dari keturunan Daud ya yang Bapak ini ya sebenarnya bukan Bapak aslinya itu adalah cuma istilah apa sebagai jembatan apa nama itu silsilah ya nah kalau di Bible kami kepercayaan bahwa Yesus itu bukan lahir dari hasil persetubuhan secara biologis ya tapi dia secara rohani lahir tapi dia lahir di rahimnya Maria itu cerita dari Bible dan itu apa sejarawan Yahudi juga menulis itu kan bukan orang Kristen loh kemudian di luar Yahudi juga itu seperti orang Romawi ya Tacitus juga itu kan ada enam orang penulis di luar Kristen tentang sejarah apa Yesus dan dibuktikan dengan arkeologi arkeologinya jadi masalah Bapak itu sakit hati bukan Bapak saja yang sakit hati sebelum Bapak itu abad satu itu para Parisi maupun Saduki itu marah berat marah besar Yesus sampai disalib gara-gara dia menyamakan diri seperti Allah nah itu kan nah itu yang sampai dia disalib seperti itu ceritanya jadi kalau Bapak Jordak ini sampai sekarang masih marah ya kami maklumilah sebelum abad 20 ini udah abad 1 mungkin ada banyak yang benci sama Yesus maka dia bilang jangan kamu yang jangan kamu takut kamu dibenci sebelum kamu dibenci aku dahulu dunia tidak belum aku jadi itu Yesus sudah mengatakan itu jadi kalau menurut Pak Jordan Yesus bukan Mesias itu gak masalah bagi kami jadi memang banyak penolakan kalau mau saya mau tanya apa Pak Jordan ini memang asli dari keturunan keturunan Yahudi asli saya asli dari Papa sampai Mama Nenek Tete semua asli bangsa Yahudi cuma saya lahir di Indonesia berdua nah pertanyaan saya begini Pak pertanyaan saya itu jika benar Yesus adalah Mesias dia adalah utusan Raja Pembawa Kedamaian untuk kami dan kenapa ketika abad yang kalian itu kenapa sudah menuhankan pertanyaan saya disitu kenapa kalian menuhankan dan pertanyaan satu lagi dimana Rasul-Rasul menyatakan tentang Paulus dan pertanyaan satu lagi dimana Yesus berkata tentang Paulus di ayat berapa silahkan saya jawab ya jangan pakai Lukas karena saya tidak percaya dengan Lukas ya saya jawab ya oke silahkan kalau Anda mau percaya atau tidak percaya itu misalkan Anda tidak jadi masalah tapi kami Lukas itu orang seangkatan Yesus ya itu ya walaupun dia bukan dia bukan orang Yahudi ya dia tapi ada keturunan dia orang Yunani campur Yahudi ya kemudian Markus juga begitu yang asli adalah Matius Yohanes dan murid-murid Yesus itu itu mereka orang Yahudi sebuah tapi penulis kitab keempat Injil Kanonik itu dua yang memang asli dari Yahudi kemudian penulis-menulis kitab orang Yahudi seperti Paulus juga itu kan orang Yahudi orang Israel keturunan Lewi ya oh keturunan bukan Lewi dia keturunan apa kemudian Petrus apa Yakobus apa segala macam menulis kitab juga tapi bukan dikatakan Injil tapi surat ya jadi ya kami percaya mereka orang-orang murid-murid percaya Yesus yang menulis tentang dia dan percaya bahwa bukan murid-murid di Egeja saja menulis tentang Yesus tadi saya bilang sejarawan Yahudi itu Papilus Yosefus menulis tentang Yesus ya kemudian Taktitus ada enam orang mereka penulis di luar orang Kristen semua itu dan itu valid ditulis pada abad satu ya jadi itu sejak itu disimpan di ini ya apa manuskrip-manuskripnya disimpan di museum Patikan atau Inggris dan saya sendiri ada itu jadi saya sangat tidak heran kalau nampak Yodhan sangat tidak menemui itu saya tidak heran jawab saja pertanyaan saya Pak Yodhan terlalu panjang benar rasanya jawab saja pertanyaan saya dimana dimana ayat Yesus Yesus membenarkan Paulus dia adalah rasul dan dimana rasul-rasul yang lain membenarkan Paulus dimana rasul-rasul yang lain membenarkan tentang Paulus murid-muridnya Yesus sedangkan mereka tidak pernah membuatkan tentang Paulus dan dimana juga Yesus menyatakan bahwa Paulus adalah rasul sedangkan Yesus sendiri adalah rasul Allah silahkan oke itu kalau kita membaca panjang itu di kisah para rasul mulai dari kisah para rasul 9 tentang Paulus kasih data yang baca aja kisah para rasul 9 itu bicara tentang Paulus bertemu dengan Yesus itu siapa yang membuat itu siapa yang membuat saya bertanya sama Yesus yang berkata Yesus bukan Paulus menyatakan dirinya bertoba dan dia menyatakan dirinya adalah rasul dia menyatakan dirinya sendiri disitu saya minta dari Yesus dan dari rasul-rasul Allah dari rasul-rasul yang lain saya minta dari Yesus langsung bukan dari Paulus mengaku sendiri adalah rasul dan mengaku bertoba dan mengaku menjadi rasul sendiri saya tidak mau itu saya mau dari Yesus kan cerita kalau Pak Jodhan Pak Jodhan itu baca kisah para rasul 9 disitu bukan Paulus saja yang Yesus temuin Ananias kalau siapa pemuridnya dia juga si Ananias atau siapa itu itu dikasih tahu Ananias bahwa ada si ini Paulus yang sudah ini mau menemui kamu nanti dia kamu baptis kemudian di singkat ceritanya akhirnya orang pada ragu nih kok si Paulus ini kan tukang ngejar-ngejar orang yang percaya pada Yesus maka diperkenalkan sama ini bahwa ada ini orang yang akhirnya diuji dia sama Petrus kan benar gak dia ini ngaku-ngaku dia mau jadi pelayan Yesus Kristus kan setelah didi oh ya benar maka dia dibenci oleh orang-orang Yahudi di Paulus malah dia mau dibunuh sama orang Yahudi karena dia dianggap mengkhianat kan nah itu itu baca kisah para rasul deh dari 9 aja deh jangan dari 1 dari 9 sampai selesai baru anda paham tentang pertobatannya si Paulus saya paham kalau saya tidak paham saya tidak akan bertanya makanya saya tanya nih kejujuran jujur karena itu bukan pernyataan dari Yesus sendiri itu bukan pernyataan Yesus di kisah rasul itu dibenarkan oleh pengarang silukas di kitab propagandanya dimana pengarangnya silukas itu membenarkan dia di kisah rasul ya itu menurut anda begitu bukan menurut anda ini fakta ya itu fakta juga nah itu di kisah rasul itu di kisah rasul itu bukan dari Yesus langsung Pak Jodan kan hidup tahun abad 20 ini saya paham Pak saya belajar kalau saya sekolah saya belajar saya tahu sejarahnya kalau anda belajar berarti anda tahu masalah kisah para rasul ya saya tahu masalahnya masalahnya saya paham kalau masalahnya Pak rasul-rasul yang lain tidak pernah menyatakan adanya Paulus ketika Paulus datang dan mengaku bertobat sendiri dan mengaku dirinya adalah rasul kenapa pada saat dia tidak mengakui pada saat Yesus masih ada ya dia kan baru tahu maksudnya siapa yang mengakui pada Yesus baru ada Paulus kan belum bertobat Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus bagaimana bisa dia mengatakan itu bahwa dia pernah bertemu dengan Yesus dan menerima surat-suratnya dari Yesus tidak pernah bertemu Bapak cari datanya dimana dia bertemu yang tadi Bapak kasih data itu bukan itu menurut dia sendiri Paulus tidak pernah menerima surat yang buat suratnya memang Paulus iya mungkin saya tambahkan sedikit Pak Robert yang tulis para rasul itu kan yang tulis Lukas Lukas itu adalah muridnya muridnya si Paulus juga dan bukan Paulus ya Lukas ini sudah diperkenalkan pada rasul-rasul yang lain juga Lukas Apolos itu kan murid-muridnya apa murid-muridnya Paulus yang sudah mereka sudah konfir kepada rasul-rasul yang lain jadi kalau mau baca kisah Paulus yang lengkap jangan cuma ayat 11 aja setelah sudah diantokia hanya 12 domba Bani Israel yang tersesat yang diselamatkan Yesus yang mana dia ajarkan itu semua dan tidak lari dari luar dari itu kepada 12 bangsa muridku artinya kepada bangsa muridnya saja tidak untuk keseluruh dan yang pertanyaan saya disini pernyataannya langsung dari Yesus itu kisah rasul itu bukan pernyataan dari Yesus coba baca yang Yesus itu waktu dia itu bicara langsung sama Paulus kemudian bukan sama Paulus aja sama Anania sama murid-muridnya lain baca dong bukan kepada Paulus aja kemudian itu kan dikonfir jadi anda gak baca yang Yesus bicara sama Anania bicara sama Stepanus bicara sama yang lain-lain itu ya itu sudah di surga itu sudah bangkit masih bisa bangkit dari mana bangkit dari kematian iya bangkit dari kematian di surga atau di langit iya kan kalau di penjahin lama juga langit itu surga tidak ada langit langit itu langit itu cuma semua istilah itu surga ada di langit itu kan istilah langit juga kita gak tau yang mana maksudnya langit itu di atas kita tunjukkan banyak kita ada di Indonesia bangkit dari atas bangsten selesai di Amerika selesai selesai bangsten bangrobat bangrobat saya boleh tangkapi sedikit bangrobat abangku jadi bangrobat begini bang tadi kan saya sempat dengar naras yang abang bangun tadi yang mana perdebatan tentang Yesus itu Allah itu bukan nanti kita di abad 20 ini ya sudah terjadi di abad 1 tapi mungkin kita harus tau juga bahwa perdebatan di abad pertama itu bukan menyangkut Yesus Tuhan atau Allah atau bukan kalau kita bersumber daripada tiga Injil Sinoptik dan juga Kitab Yohanes disana dia di depan mahkamah agama mahkamah agama itu kan depan ahli-ahli Taurat ahli-ahli Taurat itu siapa yaitu Farizi Saduki Ezeni Zeloti Herodian dan sekian banyak-banyaknya ahli Taurat yang lain nah yang dipertanyakan disitu bukan dia apakah engkau Allah atau bukan bukan itu dipertanyainya mereka pertanyakan dia Mesias atau bukan itu yang ditolak jangankan keilahiannya Mesiasnya saya sudah ditolak waktu itu oleh mahkamah agama jadi saya kritik tadi yang mana perdebatan abad pertama tidak ada memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan disana memperdebatkan dia untuk utusan atau bukan nah itu yang pertama terus yang kedua menyangkut tadi konteksnya Paulus kalau kita bersumber daripada statementnya Yesus Kristus dia berkata bahwa jika dia datang yang kedua kali nanti semua biji mata semua mata akan melihat dia akan datang bagaikan pencuri bagaikan pencuri tidak akan ada yang tahu tiba-tiba dia datang itu menurut pengakuan apa urayan Yesus waktu itu dia bilang jika saya datang yang kedua kali semua mata akan melihat nah bukan cuma matanya Paulus saat pertemuan di Damsik bukan cuma matanya si Ananias dan lain-lain yang di Damsik itu nah kalau memang itu benar-benar terjadi Yesus datang di Damaskus Yesus datang di Damsik nanti di Damaskus itu nanti sudah datang yang ketiga kali itu sudah bertentangan dengan perkataan Yesus di dalam Injil karena Yesus datang cuma dua kali nah entah itu dia katanya datangnya bentuk fisik atau metafisik pokoknya dia datang cuma dua kali seperti itu mungkin itu saja dulu Bang dari saya oke jadi terima kasih tadi bahwa Anda bilang sudah ketiga itu kan dia datang dalam bentuk roh kan dia dia berbicara bukan dalam bentuk fisik apa datang dengan ininya itu kan Yesus sudah bilang kan dua tiga orang berkumpul berbicara tentang aku aku ada di tengah-tengah kalau Yesus bilang di Matius 28 aku akan menyertai engkau sampai akhir jaman jadi pada waktu Yesus sudah dan di Yonas berapa dibilang kamu tidak akan kutinggalkan sebagai anak yatim piatu aku pergi tapi aku akan datang segera nah itu maksudnya kan jadi itu maksudnya itu konteks ketatangan itu datang ke dua kali itu dia datang itu setiap saat kami orang Kristen percaya Yesus ada di tengah-tengah kami kalau memang kalau memang Yesus ada di tengah-tengah akhir jaman akhir jaman lain lagi itu yang dibilang kedatangan dua kalau dia setiap hari setiap hari hadir itu bukan kedatangan satu, dua, tiga bukan itu yang dimaksudnya ya siap-siap nah oke oke saya paham itu sudah gini pak seandainya memang Yesus sudah naik dan memang rohnya masih tertinggal untuk menyertai umat-umatnya terus di saat dia naik di Matthew 28 itu dia menjanjikan roh pembela dan roh penghibur atau yang namanya para kletos apa gunanya bang kira-kira kalau memang Yesus juga toh tidak naik-naik itu bang kalau memang ada di bumi terus karena menyertai kita terus apa gunanya ini para kletos atau roh pembela atau roh penghibur ini bang toh itu kan ditugaskan itu kan ditugaskan untuk menggantikan peran Yesus di saat dia naik nanti dijanjikanlah roh pembela roh penolong yang namanya para kletos dalam konteks literasi Yunani nah kalau memang Yesus menyertai dimana orang dua tiga orang hadir dia datang disitu disitu perkumpulan umat-umat yang percaya kepada dia dia hadir disitu terus pertanyaannya apa gunanya para kletos dia utus begitu mendingan jangan tidak usah ada para kletos kan Yesus juga kan tidak naik-naik secara roh kan begitu akhirnya kalau kita bicara logika kan seperti itu kalau memang rohnya yang naik cuma fisiknya dia sedangkan metafisiknya tetap tinggal di dunia untuk menyertai ke dua belas murid Yesus dan juga umat-umatnya yang percaya kepada dia terus ini pertanyaannya si para kletos ini apa gunanya gitu nah dia itu kan tugasnya untuk itu untuk menggantikan peran Yesus nah kalau Yesus tidak naik-naik rohnya tetap tinggal di bumi ya sudah pecat saja para kletos dari keilahian atau protes pecat saja dia kan dia tidak ada gunanya gitu kan oke terima kasih jadi saudara aku stand di di waktu Yesus bangkit dia sudah terikat ruang dan laku lagi dia sudah transcendent omnipresent dia tidak lagi berbentuk fisik seperti yang waktu dia injak-injak bumi dia sudah omnipresent transcendent dia ada di surga dia ada di mana-mana bukan dia ada di surga dia datang ke Amerika dia keluar coba dalinya dari mana Pak biar saya tahu dalinya dari mana itu dari penyakit sendiri ya jangan dalinya dari mana itu kira-kira ya dia mengatakan itu atau asumsi Matius 28 ya Matius 28 aku menyertai kamu sampai akhir jaman dua tiga orang berkumpul membicarakan tentang aku aku hadir itu ayatnya jadi dia tidak lagi terikat ruang dan waktu iya Pak jadi begini Pak rohnya rohnya itu diangkat rohnya itu ke langit nah terus jasadnya mana ini fisiknya di mana sekarang pertanyaan saya jasadnya lagi bukan fisik daging seperti kita dia kan sudah roh apa apa fisik kebangkitan namanya itu kita bisa baca di 1.15 masalah masalahnya aku tanya ini rohnya kan udah keluar nih udah naikkan ke langit dimana fisiknya itu dimana tubuh tubuhnya itu mayatnya dimana sekarang dia berbentuk tubuh kebangkitan tidak bisa dilihat lagi tidak bisa lagi tapi kalau dia mau menampakkan diri bisa itulah keunikannya Yesus ya unik ya kalau menurut Pak Robert dia datang kedua kali itu sebagai roh atau sebagai fisik atau metafisik atau sebagai konsep Allah yang datang nanti kedua kali menurut Pak Robert dia datang sebagai Allah atau seperti apa bang dia datang ya kalau kita baca di matius 24 ayat 30an sampai selesai kemudian di matius 25 ya dia datang sudah metafisik gitu matahari tidak bersinar lagi bulan tidak bersinar lagi bintang-bintang pada berjatuhan semua mata memandang dengan menangis berarti orang-orang orang-orang yang tidak percaya kepada dia dengar suaranya sudah mati banyak yang mati kecuali orang-orang yang percaya sama dia itu akan bertahan berarti Yesus berarti Yesus berbohong di depan mahkamah agama berarti bang ya kalau memang dia datang sebagai Allah atau sebagai metafisik ya berarti dia berbohong di depan mahkamah agama ya depannya ahli-ahli Taurat tadi yang farisi saduki, ezeni, zeloti dan herodian dan lain-lain itu karena disitu dia mengeluarkan statement bahwa disaat dia ditanya apakah anda mesias dia bilang iya akulah dia mesias akan datang sebagai manusia yang kedua kali dan duduk di sebelah kanan yang maha tinggi sama maha pencipta disitu dia datang Yesus yang bilang bukan asumsi dari para narasi-narasi penulis-penulis Injil Yesus mengatakan langsung bahwa saya akan datang sebagai manusia dan duduk di sebelah kanan Allah sebelah kanan maha tinggi subhanahu wa ta'ala itu yang mahasusi dan maha tinggi itu dalam Markus ada itu depan mahkamah agama dan kalau memang narasi yang barusan dibangun tadi itu adalah benar berarti Yesus berbohong bahwa dia adalah manusia karena menurut Yesus dia dikatakan langsung di depan saksi-saksi di mahkamah agama itu apakah anda mesias ya benar akulah mesias itu aku akan datang yang kedua kali sebagai manusia anak manusia akan datang dan duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi atau dalam bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala itu narasi dalam perkataan Yesus itu nah kalau memang itu tadi betul bahwa dia akan datang metafisik atau berbagai macam masumsi yang bersumber dari doktrin tanpa dalil yang betul-betul akurat atau yang makna-makna yang betul-betul autentik sedangkan ini betul-betul kalau Alkitab Sabda itu memang merah warnanya berarti itu adalah perkataan Yesus dan dia bilang akulah mesias aku akan datang sebagai manusia nah konteks bicara manusia adalah makhluk nah kalau kita bicara makhluk adalah fisik fisiknya itu adalah darah dan daging seperti itu nah siapakah dia itu datang bukan sebagai siapa-siapa sebagai manusia karena tugas mesiasnya sudah selesai di saat dia kembali lagi ke langit seperti itu bang oke saya jawab ya saya luruskan ya apa yang saya bilang dia gak bilang aku datang kedua kali sebagai manusia dia bilang hari ini juga anak manusia duduk di sebelah kanan ala Bapak dia gak bilang aku datang yang kedua kali sebagai manusia hari ini juga aku datang kamu akan melihat hari ini juga kamu akan melihat hari ini juga duduk di sebelah kanan ala Bapak disitu marah semua para imam nah gak perlu lagi kita saksi dia sendiri sudah mengaku dia sudah menyamakan diri sama Allah nah maka dia disalib karena dia menyamakan diri dengan Allah itu siapa yang menyalib ya yang menyalib ya tentara Rumawi tapi yang menyuruh dia disalib para itu apa agli-agli kitab dan orang-orang Israel yang tidak percaya sama dia kan salibkan dia kan yang waktu aku tidak mendapatkan sudah tiga kali sudah sidang aku tidak mendapatkan kesalahan pada orang ini oke Pak Robet oke Pak Robet saya ingin bertanya tentang penyaliban ini nah celakalah orang yang menyerahkan dirinya untuk disalib itulah mengapa saat disalib biasanya berteriak seolah-olah tidak terima kira-kira pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eli Eli lama sabaktani Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku Matthew 27.46 dan Markos 15.34 berarti sejak semula Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menembusan dosa manusia tapi karena dia bernasib sial dia mati terbunuh disalib lalu oleh Paulus dibuatkanlah skenario bahwa Yesus mati disalib untuk menembus dosa manusia dibuatlah seolah-olah Yesus rela mati padahal dia berteriak-teriak saat disalib kalau orang rela mati tidak mungkin untuk berteriak-teriak malah dia bangga mati karena misi penyelibannya telah tercapai dan dapatkah dosa umat Kristen tertebus oleh kematian Yesus di kayu salib tanpa jasa Iblis dan Judas mungkin Yesus dengan senang hati menghadap Pontius Pilatus dan meminta untuk disalibkan untuk menembus dosa-dosa manusia apakah Yesus dapat menyalibkan dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain jadi begini yang kalian katakan Judas Iscariot pengihanat tapi kalian menikmati hasilnya kalian menikmati hasil kalian mengatakan Judas Iscariot dan surat-suratnya kalian tidak pakai dan pertanyaan saya kenapa kenapa Tuhan berteriak di atas di atas kayu salib kalau memang dia datang kalau memang kalau orang rela mati tidak mungkin akan berteriak-teriak malah dia bangga mati karena misinya penyeliban telah tercapai kenapa dia minta-minta tolong sama Allah silahkan oke abangku abangku Robert saya mungkin agak bantas sedikit tadi yang menyangkut dengan Markus 14 ayat 26 disitu diksi yang digunakan adalah kamu akan melihat kalau kita bisa rekita Markus ya karena saya tadi menggunakan dalilah di Markus kamu akan melihat anak manusia akan datang dan duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang di awan-awan itu berarti akan nanti bukan saat itu juga kalau Markus 14 ayat 26 kalau memang dalilnya juga dari kitab Lukas juga mungkin berbeda saya tidak paham tapi kalau kita bicara kitab Markus itu yang diperkatakan Yesus di depan makam agama nah kalau kita balik sedikit ke transmisi kitab saya punya datanya yang mana si Melukas dan juga Matius itu hanya membaca kitab Markus baru menulis Injil itu buku terbitan LAI atau United Babel Society jadi kalau antara tiga ini berarti yang paling akurat adalah Markus karena si Lukas dan si Matius mereka membaca dulu kitab Markus baru menulis Injil itu adalah buku terbitan LAI dan juga United Babel Society yang diterjemahkan oleh Red Nawati Rimba nah jadi itu abangku mungkin itu yang saya bantah tadi bang nah jadi itu akan ya bukan saat itu juga kalau menurut kitab Markus Markus mengatakan bahwa ya akulah dia kalian kamu akan akan melihat anak manusia akan datang di awan-awan dan duduk di sebelah kanan Allah itu tidak terjadi saat itu juga itu belum terjadi bahkan sampai saat ini itu akan terjadi kapan nanti di saat dia akan datang untuk menjadi pertanda akhir zaman bang terima kasih ya abangku abang Robert ya benar-benar itu kita lihat dulu session-sessionnya kan itu pada waktu sebelum dia salib dia berjara begitu anak manusia akan datang anak manusia itu kan istilah anak manusia ya dia pakai istilah anak manusia bukannya dia nanti datang sebagai manusia lagi itu cuma istilah aja anak manusia dalam arti dia itu adalah yang diutus ya atau dia yang pernah jadi manusia gitu kan itu maksudnya itu istilah itu jadi dia tidak memilangkan istilah itu bahwa dia benar-benar datang ke dunia ini jadi manusia maka dia bilangkan kamu berasal dari bawah tapi aku berasal dari atas Yanis 6 ayat 28 aku turun dari sorga aku datang dari sorga kan banyak ayat-ayatnya itu kan jadi kita lihat session-sessionnya maksudnya tadi kan di pengadilan Yesus bilang hari ini waktu pimpinan agama Yahudi mengatakan apakah engkau anak yang maha mulia itu ya akulah dia baru dia bilang buah marah kamu akan menyaksikan apakah engkau anak dari apakah engkau anak dari sang mulia itu kan kalau gak salah begitu pertanyaannya oleh imam imam ya dia bilang ya aku lagi ya pertanyaannya begini saya pertanyaannya begini pak pertanyaannya begini apakah engkau mesias itu apa engkau yang diurapi itu versi aslinya bang apakah itu versi sesuai dengan kitab Markus apakah engkau yang diurapi itu atau mesias itu itu pertanyaannya bukan yang anak-anak atau apa yang ada adalah apakah engkau yang diurapi itu itu pertanyaannya bang kan kita melihat dulu versi Matius Markus dan kita kan ada versi-versinya ada pertanyaan daripada imam besar itu bahwa apakah engkau anak yang maha mulia itu dia bilang ya akulah dia nah kemudian tidak perlu lagi kita saksi lalu Yesus bilang hari ini juga kamu akan melihat anak manusia duduk sebelum dia disalib itu waktu dia masih disidang duduk sebelumnya marahlah dia sampai menyobek jubahnya kan nah tidak perlu lagi kita saksi dia sudah pertanyaannya apakah mereka ahli-ahli Torah sudah melihat itu iya pertanyaannya apakah mereka sudah lihat mesias dan juga asang maha tinggi itu datang kan belum kan belum terjadi itu itu memang belum pernah terjadi sampai sekarang ini karena itu akan terjadi nanti karena dipastikan siapapun dia di zaman itu di zaman hidup di abad pertama itu dari pahla ahli-ahli Torah itu apa yang dikatakan dan itu akan menceritakan kisah tentang nanti jadi dipastikan tidak ada satu orang pun yang melihat bahwa itu sudah terjadi bahkan sampai detik ini pun kejadian itu yang diungkapkan ini belum terjadi karena itu akan terjadi nanti dia duduk sebelah kanan sudah ada yang melihat ya Stephanus ya kemudian Johannes ya tertulis itu bang tertulis dimana itu bang ya tertulis dimana bang nanti saya bacakan ini kisah para rasu Stephanus waktu mau dirajam baca aja Stephanus dirajam aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan ala Bapak dia melihat penglihatan itu maka dia dirajam Stephanus kemudian Johannes di bacu ya Johannes melihat takta diberikan penglihatan Johannes melihat takta Yesus ya kemudian itu mereka orang-orang seperti mereka aja yang diberikan penglihatan ya seperti Daniel 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 mereka kan melihat penglihatan itu sebelum Yesus lahir mereka sudah melihat anak manusia seperti anak manusia datang dari langit dengan awan-awan itu kan Daniel sudah menubuatkan itu ya Daniel tak jangan lupa Pak ya jawab pertanyaanku lagi Pak ya iya apa kira-kira Pak Jordan ya pertanyaanku tadi ya kalau memang Yesus rela mati untuk penembusan dosa tidak mungkin akan berteriak malah dia bangga ya karena mati karena misinya penyaliban telah tercapai Yesus berteriak dengan suara keras itu dia mengutip Masmur 22 kan bukan itu perkataannya langsung itu mengutip Masmur 22 nubuatan Daud tentang mesias itu kan bahwa dia akan menjadi manusia inilah dia teriak disitu apa teriaknya Pak itu nubuatan bahwa benar mesias itu jadi manusia itu Matius 27 46 Markus 15 34 iya itu Yesus sedang mengutip Masmur 22 apa saja dong Masmur 22 Eli-Eli telah sahabat tani itu kan dia dia memperlihatkan kepada di bawah kaki salibnya dia kan ada ibunya ada perempuan-perempuan ada murid yang dikasih si Yohanes kan mereka pada menangis sebenarnya gak perlu menangis tentang dia kalian menangisi tentang dirimu sendiri itu dia berteriak itu pertanyaannya dia berteriak disitu apa berteriak begitu ala-alaku mengapa engkau meninggalkan aku itu kan membuat daripada Mas Daud tentang apa tuanku yang menjadi raja itu kan tidak 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 nyambung Pak cuma Masmur 22 Eli-Eli lama tadi itu karena disitu Yesus mengutip itu Bang Robert saya tadi mungkin agak kritik sedikit tadi diksian dipakai tadi Bang Robert bilang bahwa manusia Mesias telah berubah menjadi manusia tapi kalau kita maknai pengertian Mesias itu sendiri adalah manusia yang diurapi bukan Mesias pasti manusia jadi Mesias dalam pengertian Mesias yang dipahami oleh kita itu Mesias yaitu apa oh berarti bukan pengertian bukan pengertian Mesias sesuai dengan tanah Taurani film itu bukan ya berarti menurut pengertian Kristen ya soalnya kalau menurut pengertian Taurat atau pengertiannya kitab Musa atau pengertian kitab-kitab yang lebih dahulu ada sebelum Yesuaha Masya itu Mesias itu tidak perlu manusia berubah menjadi manusia karena pengertian Mesias itu adalah manusia yang diurapi siapapun yang diurapi adalah Mesias dengan minyak itu konteks dari etimologinya Mesias jadi tidak perlu manusia Mesias berubah menjadi manusia seperti apa konteks-konteks dokter atau apa karena memang Mesias itu pasti manusia dia manusia yang diurapi iya itu terjadi kepada Raja Daud juga kan Mesias yang diurapi Saul dulu kan Mesias mereka itu diurapi maksudnya Raja-Raja Raja-Raja itu Mesias semua iya yang diurapi ini maksudnya Mesias yang juru selamat bukan Mesias yang diurapi pakai minyak saja utusan dong Pak kalau sama-sama seperti mereka Yesaya dan lain-lain itu utusan loh iya putusan pembocolan kebenaran dan begini Pak andai saja penyaliban itu memang direncanakan oleh Yesus pasti semua muridnya akan merebut jadi orang yang akan menyerahkan pada Yesus masuk akal pendapat saya Pak ini wah kalau itu dari kita pelayan Pak empat kali empat kali Yesus mengatakan masalah itu empat kali Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya kepada Allah dan dia akan disesah dia akan dibunuh disalib mati pada hari yang ketiga dia bangkit itu empat kali Yesus kasih tahu dua hari sebelum hari sabat dia sudah kasih tahu lagi habis perjamuan terakhir itu iya kenapa mereka tidak berebut untuk menyerahkannya kenapa harus jadi tangkap mereka gak ngeh malah waktu Yesus siapa bilang mereka gak ngeh dengar-dengar waktu dia bicara bahwa dia akan mau diserahkan lihat Matius 16 itu ya ayat 32 kalau gak salah ya waktu Yesus bilang anak manusia akan ngeh dia ditarik sama Petrus lalu bilang ayy nyala kau Petrus gak setuju gitu gak setuju padahal maka si Petrus ditegur ayah iblis nyala kau iblis kau tidak tahu pikiran Allah Yesus bilang dia kau tidak tahu pikiran Allah kau hanya tahu pikiran manusia mau diturutnya enggak enggak sampai dia bangkit aja menurutnya gak percaya setelah diperingati sama malaikat apakah kamu tidak ingat dia sudah kasih tahu bahwa dia akan bangkit Maria Magdalena dia aja datang ke kubur untuk membawa bunga bukan mau datang ke kubur untuk melihat Yesus maka enggak dia cuma kebiasaan orang dia hari ketiga didatengin untuk apa namanya dikasih bunga di ini nah itu kan malaikat tegur apa kamu gak ingat yang dia sudah katakan empat kali Yesus kasih tahu itu bahwa dia akan anak manusia akan disalib empat kali pada gak nge bagaimana setelahnya itu segera terangkat begini dari semua empat injil dari semua empat injil Matius Markus Lukas dan Yohanes menyebut Judas sebagai seorang pengkhianat tapi kenapa kalian menikmati itu semua sampai sekarang penembusan dosa gini gini dia gak perlu ada Judas juga Judas orang lain pokoknya Judas aja yang diadikan objek tidak perlu ada tanpa iblis tanpa iblis yakin tanpa iblis jika iblis tidak membisikkan itu kepada Judas akan tidak terjadi seperti penyaliban Judas dibisikkan oleh iblis untuk mengkhianat untuk menjual Yesus tapi iblis gak mau iblis tidak mau Yesus disalib iblis sudah tahu bahwa dia akan bangkit coba baca Matius 16 iblis tidak mau berarti iblis paling tidak mau Yesus mati iblis tahu nanti dia bangkit kalah lah dia berarti bapak mengatakan bahwa iblis tidak membisikkan Judas berarti gagal membisikkan untuk mengkhianati untuk menjual bukan mengkhianati untuk supaya dia dibunuh enggak iblis marah iblis maka sih waktu di Matius 26 Matius 16 Yesus sedang membicarakan nasibnya dia bahwa dia nanti akan diserahkan dia akan disesat dia ini ditarik dia sama si Petrus dia bilang dia bilang begini Tuhan jangan bicara masalah itu pasti nanti bapak akan menghindari itu dibentak di Petrus nyala kau iblis begitu bahwa iblis masuk ke hatinya Petrus supaya Yesus jangan bicara masalah itu supaya jangan terjadi iblis maunya jangan terjadi tapi iblis sudah tahu bahwa dia akan bangkit kalau dia bangkit kan iblis Yesus datang untuk mengalahkan kebangkit untuk mengalahkan kematian bapak sudah jelas disitu loh sudah jelas sekali bahwa penyaliban itu tanpa sangkut paunya iblis dan Judas tidak akan pernah jadi penyaliban kamu katakan dimana bahwa Yesus menyerahkan diri Yesus tidak pernah menyerahkan diri bahkan dia takut ketika di atas kayu salib dan bahkan mereka menjemputnya mereka menjemputnya dengan memahas apa Yesus Najaret bukan mereka tidak mencari dengan menyamakan Yesus Kristen tapi Yesus Najaret ya kamu baca dong tadi sudah disampaikan sama pak admin ini ya pak admin tentang yohana 10 ayat yohana 10 ayat berapa itu ayat 18 yohana 10 ayat 18 parobat coba baca itu ya itu jangan ngomong loh itu bukan parobat kamu mulut berarti bibilmu ini salah ya berarti bibilmu ini salah gimana salah ijin 23 maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot itu si orang dari ke-12 murid itu dan berbisiklah dari situ dan kau mengatakan tanpa iblis tanpa iblis itu penyeliban akan sukses tidak karena itu kau menyerahkan diri baca dong yang sesungguhnya baca dong yohana 10 ayat 18 baca itu Yesus yang ngomong itu si si Judas itu cuma mau supaya apa supaya itu dia dihakimi ya untuk di penyerahan untuk dihakimi ya supaya dihakimi halo iya parobat minta maaf potong minta maaf saya potong sementar saya mau pamit bro admin parobat dan teman-teman lain minta maaf kalau ada narasi yang saya bangun terus ada kata-kata yang salah minta maaf ya saya mau pamit dulu lanjut bang dengan bang Yordan ya jadi kita ketemu lagi di diskusi lain bang robot atau anda sangat baik untuk berdiskusi Pak Yordan siapa nanti kita gak siap-siap siap 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 siap-siap siap kita disini hanya berdiskusi di rana logika biarlah keimanan itu bersama yang di hati kita masing-masing kita cukup puji syukur kepada Allah kita cukup bersyukur kepada beliau mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang yang berserah diri atau orang muslim terima kasih bang amin kita semua orang berserah diri oke terima kasih aku pun kembali selamat menjalankan ibadah sholat subuh buat yang muslim yang belum segera lakukan lanjut ini sambil menunggu matahari agak tinggi tidur dulu pembahasan Alhamdulillah kores kembali dalam waktu 3 jam lanjut kores 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 pasti dengerin saya deh ya pasti dengerin lah pak robet masih gak didengerin tetap percaya Yesus Tuhan kan kores Yesus Tuhan iya kan anda sudah pernah akui kalau misalnya Yesus Tuhan semua juga harus Tuhan dong jangan Yesus aja oke saya kores mengakui gak saya kangen sekali sama anda baru baru 2 hari kemarin kita ngobrol iya ada orang yang ceplos-ceplos tapi terstruktur itu saya senang Alhamdulillah pak robet aku punya terobosan baru apa kira-kira pak robet pasti menerima ini apa ya pak robet nabi Isa alaih salam sama Yesus sama atau beda saya kan udah lama itu bilang 4 tahun lalu 5 tahun lalu bahwa saya secara pribadi menganggap itu beda ah siap bagus-bagus udah lupalah aku kan perokok lupa dong saya ingatkan lagi kalau beda kan beda ya pak robet ya pak robet tau gak siapa yang diserupakan dengan nabi Isa alaih salam terobosannya disini kalau nabi Isa yang diserupakan lain saya gak tau gak paham kan kalau di islam itu nabi Isa itu diselamatkan jadi gak disalib yang disalib itu yang diserupakan kan gitu mau tau jawabannya siapa yang diserupakan saya pokoknya tidak membantah hal itu kalau itu ada di Al-Quran seperti itu ya saya tidak akan membantah oh kalau di Al-Quran gak disebut namanya ini hikmah yang aku dapatkan mau denger gak boleh boleh ah mantap tapi jangan bukan luka ya iya bro admin selamat selamat istirahat eh selamat melanjutkan aktivitas jangan lupa minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup seneng deh kalau ada kores sangat seneng iya dong kores ini kan humor disorangan dari Samuel tadi saya sama Samuel oh iya di Jakarta berarti ah saya gak tanya dia ada dimana oh satu room maksudnya aku kira kumpul ini tadi satu room sama saya oh iya yaudah Pak Robet mau tau gak oke ya ini aku bilang ya jadi yang diserupakan dengan Nabi Isa alaih salam itu adalah Yesus Kristus oh gitu ya iya saya gak mau bantu kalau mau itu kamu punya keyakinan nah saya bantu mantap mantap kalau kamu yakin itu ya iya saya mau kamu jangan jadi bukan Judas bukan Simeon bukan Sarjis tapi Yesus Kristus itulah kenapa Nabi Isa diselamatkan karena pas Nabi Isa diselamatkan itu yang ditangkap oleh Yahudi itu Yesus ini Yesus yang diimani oleh Kristen sebagai Tuhan nah gitu amin dong amin damai ya kita ya damai kita ya damai udah aman mantap mantap gitu jadi tolong sebarkan Pak Robet ya tolong sebarkan ke kawan-kawan Kristen akhirnya ini dari Koreas gitu yang diserupakan Nabi Isa alaih salam itu jawabannya adalah Yesus gitu tapi kamu tidak melawan hati kamu ya enggak enggak ya saya cuma nanya kan kalau Koreas kan kalau Koreas emang Nabi Isa alaih salam dengan Yesus itu beda oh saya kira Koreas orang liberal jadi kira-kira Pak Robet dipastikan ini pangerannya Mujahidin Muslim melakukan padu jadi hari ini kita dengar semua bahwa apa Ustadz Koreas mengakui mengamini bahwa yang disalip bukan Nabi bukan bisa mantap semua yang hadir disini dengarkan 4 tahun saya tidak disalip ya Nabi Isa tidak bisa itu karena Nabi Isa Jordan Simon itu Nabi Isa menggenapi Amsal 21.18 itu hikmahnya betul-betul nah disini saya khawatir Koreas pemikiran teman-teman kita yang lain itu akan oh kabir si Koreas ini aman itu aman coba di coba Jordan Bible Robert coba coba bisa itu tidak bisa menyerupai dia mantap menyerupai siapa namanya iskariot aduh yang yang ada lagi ini ini Yahudi ini saya bangga malah tidak bantah Bapak inilah memang isa tidak disalib Pak kalau Yudas gini Jordan gini gue kasih tau ya maas 91 korikop dengan kedua tangan mantap nah cuman bukan Yudas yang disalib itu tapi Yesus karena kalau misalnya Yesus tidak disalib maka Amsal 21.18 tidak tergenapi betul betul ya Pak Robert jangan sangka bahwa koperasi ini orang yang paham masalah dia maksudnya dia sering baca literatur apalagi Bible santap karena dia bilang bahwa isa tidak disalib yang disalib adalah Yesus itu benar benar untuk mengenapi isa disalib ya tapi nanti dia melawan akhidah benar 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 jadi disalib isa datang kembali itu membunuh babi mantap saya belum beres loh ini maksudnya gini tapi untuk Yordan ya karena kalau misalnya Yesus tidak disalib jadi kan ada dua yang tidak disalib jadinya kan ini kan harus ada penggantinya Nabi Isa siapa dia Yesus karena Amsal 21 18 harus digenapi gitu ini punya Yahudi ya jadi Amsal 21 nomor 18 tolong parobet bacakan ya Amsal 21 nomor 18 Amsal 21 oke jelas sekali mantap ya mantap mantap Amsal 21 Amsal manfaat dan orang jahat itu siapa Amsal 21 ayat berapa 18 18 18 18 aduh poris memang bikin bikin terobosan luar biasa orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan sebagai ganti orang jujur selamat datang di benar dipakai sebagai tebusan bagi orang benar nanti bapak baca ulang ulang bapak bapak itu punya Yahudi punya Yahudi ngebole komplen enggak gimana sih kita udah setuju di awal udah setuju di awal Yesus disalim kan nah bisa diselamatkan diserupakan kan gitu udah udah dong cuma di komplen cuma menjelaskan apa apakah Yesus itu orang pasik itu aja oh nanya ke kores nanya ke kores nah masuk ini ayat ini kalau nabi isa nabi isa yang benar karena digantikan Yesus sudah dibuktikan tiga kali penghasilan sidang loh orang pasik tapi kan ini sebagai tebusan bagi orang benar itu orang yang pasik iya tiga kali sidang loh tiga kali sidang pilatus tiga kali sidang agama tidak didapatin sebagai orang pasik tapi disalib gak disalib sebagai penebus sebagai penebus sebagai penebus dia jadi ayat ini gak kena sama itu terobosan lagi nih karena kalau parobet mengimani seperti itu ya gak apa-apa kalau parobet mengimani Yesus bukan orang pasik ya gak apa-apa dia tidak dinyatakan seorang pasik kecuali yang kiri kanannya karena orang-orang yang tidak percaya dengan dia mereka tidak hadir dia dia kan gak punya saksi untuk membenarkan dia kan itu dibawa kaki salib Yesus ada Yohanes setelah dihukum itu baru mereka datang disidang ini parobet kenapa jadi nolak si parobet kita kan sepakat parobet parobet sedang kan ada murid melihat dari jauh jauh dari jauh parobet majmur 91 ayat 12 dan 12 Allah menyuruh malekat menjaga engkau untuk melindungi engkau kemana saja engkau pergi majmur 91 ayat 12 mereka akan mengangkat engkau di telapak tangannya supaya kakimu jangan tersantung pada batu terang yang tersantung ke langit ya kalau dia ini kan tapi dia gak mau lakukan itu kan dia menyerahkan diri kalau dia menyerahkan diri coba perhatikan ayah yaitu sendiri ngomong yohana 10 18 dia bilang kalau dia gak menyerahkan dia gak akan bisa karena dia menyerahkan diri dia berkuasa maksudnya gini lho parobet sebenarnya kan gini lho yesus disitu kan ditimpakan dosa orang lain salah satunya dosa orang fasik kan ya gak apa-apa dong harusnya iya dia menanggung dosa-dosa orang fasik tapi dia bukan orang fasik kalau ayat ini kan orang fasik ya kan di ibrani berapa tuh di ibrani itu oleh karena dosa-dosa orang maka dia dibuat menjadi berdosa kan ada tuh dia adalah kutuk kutuk kan dia adalah itu dibentuk menjadi orang fasik maka saya bangga sama Yesus dikutuk tapi bukan sebagai orang fasik dia terkutuk dia terkutuk orang fasik jadi berbicara tentang masmur berbicara tentang masmur isa diangkat ke langit dan masmur 91 16 dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan makanya isa masih hidup sampai sekarang itu saya percaya dia hidup dia hidup bukan berarti dia mati terus dia hidup bukan dia tidak pernah mati oh baca yesaya 53 dong isa 53 ini apa yang salah ya buat yesus ya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar orang fasik yesus orang benarnya Nabi isa udah paling bener ini itu gak terima kali itu loh kok gak terima gimana sih 3 3 kali persidangan pilatus dan persidangan agama dia tidak terdapat dia oke gini kita pakai logika kita pakai logika yesus itu kan disalib untuk menggantikan orang-orang yang bersalahkan gitu ya Pak Robert ya oke sekarang yang harusnya disalib oleh tentara Roma saat itu siapa memang sebenarnya Pilatus gak mau tapi dia dipaksa dipaksakan dia bilang aku tidak maka dia cuci tangan kan dia gak mau apalagi dia udah dipernyati sama istrinya iya jangan kalau ini aku tersiksa tadi malam oke mimpi tentang orang benar itu maka Pilatus harus cuci tangan udah oke orang-orang orang-orang pasig itu oke jadi seharusnya Yesus itu disalib atau enggak nah kalau di keempat Injil kanonik itu ya dia disalib disalib menggantikan siapa gak ada yang dia menggantikan kecuali kalau gitu ya kalau gitu Pak Robert mengakui Yesus itu memang udah selayaknya disalib sesuai dengan hukum Roma gitu dong harusnya Pilatus sendiri bilang dia tidak layak disalib loh Pilatus nih ya kalau Pilatus tapi kan tidak tidak jadi dia ya itu maksud gua itu maksud gua Yesus itu menggantikan posisi orang lain disalib itu kan gitu iya Yesus gitu loh harus harus diakui dulu dia kan sudah bilang empat kali dia kasih tau kalau gitu kalau gitu Yesus itu disalib karena memang sudah sewajarnya hukum Roma saat itu harus disalib kan gitu tapi kan Pilatus menolak aduh lalu Pilatus bilang layak orang ini disalib oke berarti Yesus tidak layak disalib kan tidak layak sebenarnya tidak layak disalib oke yang layak disalib saat itu siapa kenarinya memang iya yang layak disalib saat itu siapa yang layak kalau mau dikasih menurut Pilatus si itu si Barabas Barabas yang layak disalib menurut tentara Roma itu Barabas perampok dan pembunuh itu perampok sama pembunuh itu itu layak gitu jadi secara perspektif Kristen Yesus itu menggantikan posisinya Yesus Barabas logo ketawa lagi ayah bisa juga karena bisa juga orang-orang jahat menggantikan posisinya orang-orang jahat nah itu termasuk saya termasuk saya kalau kalau enggak sama Yodhan sama Yodhan enggak Pak begini Pak Pak Robet jika misalnya jika misalnya hukuman yang diberikan Romawi itu kalau bukan penyaliban apakah terjadi penyaliban pada Yesus karena Yesus menyatakan dirinya datang untuk penyaliban seandainya kalau bukan penyaliban yang dihukum Romawi itu apakah bisa sudah sudah skenario seperti itu Pak Yodhan iya artinya gini artinya itu sebenarnya kalau bukan penyaliban berarti kita merobah satu Iota dia datang untuk menggenapi tidak mau merobah satu Iota sampai sampai tidak berarti Yesus ikut merobah Iota itu yang diharus iya gitu karena disini juga ini kalau aku aku kelebarin ya Pak Robert aku kelebarin Yahudi itu tahu penebusan dosa itu harusnya disembeli nah Yesus itu digirin supaya Yesus itu gak disembeli tapi disalib supaya batal penebusan dosanya gitu loh gini 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 untuk binatang itu habis ini memang disiksa dia harus melalui penyiksaan tersiksa kalau ditama tanya orang Yahudi tanya orang Yahudi darah yang mengalir itu harus darah dari leher mengalirnya gitu gak bisa dari bekas dari punggung darahnya ngalir atau dari paha gak bisa yang penting ada darah suci yang mengalir darah suci loh yang mengalir oke darah suci yang mengalir pecutnya suci gak pecutnya ya pokoknya mau darah suci itu mau dipecut pakai pecut yang tidak suci tidak tidak menghilangkan kesucian darahnya itu oke 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 tapi sebenarnya kores bersyukur ketemu saya dan saya juga bersyukur ketemu kores kira-kira kita iya dong parobet ini cuman aku apa ya masih ya rencana Allah kita gak tahu cuman kan kita manusia apa ya ya berdoa ya Allah bungkores saya sangat menyesal banget gak ketemu kalian di di Pondok Indah itu Pak parobet ini di Jakarta gak saya memang di Jakarta terus udah dari tahun di Jakarta terus yaudah nanti kalau kita kumpul kita kabarin parobet ya yaudah coba nomor parobet berapa sih coba kan sudah ada si Donny Tanda tau nomor saya lah aku jarang main sama Donny minta sama Julficar sama Julficar waduh apalagi Pak Zul jarang banget udah ini aja disebut aja disini coba kata gak boleh disebut eh oh iya yaudah DM ya DM ya nomornya DM ya DM tuh bagaimana maksudnya saya gak ngerti wah itu dia enggak disebut boleh kok disebut boleh kok disebut aja gak apa-apa gaptek nanti ada sekatnya sama itu sama tiktok enggak kalau jam segini adminnya tidur 0 08 57 terus 08 08 1 2 1 2 9 9 1 2 1 2 ampe ampe 44 368 368 oke tunggu ya antara aku coba 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 lihat ada ada chat masuk gak belum tunggu tunggu pagi Pak Robert ketemu gak nah itu udah ada masuk gak ingat coba tes ini ada apa dibilang oh iya benar ini Robert lewenur siap siap iya mantap yaudah nanti ya nanti aku berkabar kalau kumpul-kumpul Pak Robert Jakarta Jakarta mana Jakarta 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 Latan Pasar Minggu oh Pasar Minggu oh deket itu ke Cianjur mau ketemu sama saya juga nanti saya arahkan ke Balai Rakyat nanti lah aku bawa Bang Handi bawa inilah veteran-veteran ya jadi kita ngebloknya saya ini ketemu saya di Balai Rakyat ada ruangan di situ loh di ruangan bisa ngerokok gak bisa bisa oh yaudah ntar lah gampang sip sip akhirnya akhirnya dimatiin nanti iya akan gini enak bisa bisa punya yaudah balik lagi kita ya jadi kita sepakat yang diserupakan Nabi Isa oleh salam adalah ye sus mantap terobosan baru ya terobosan baru ini supaya supaya apa Islam dan Kristen itu mulai berdamai gitu jadikan enak kalau udah kayak gini kan ngapain sih kita apa saya mana pernah udah mau 5 tahun ini ada debat-debat Korea seni kan tau kan iya makin tua begini udah mau 70 loh 70 wah hebat banget nyampe 70 loh alhamdulillah 58 58 58 anjir ngerasain PKI Bang Perah Bang Perah yes Beda Jordan Bang Perah itu aku tengok ada akun nama namamu sama fotomu asli di di room sebelah itu ada itulah akun-akun klonnya itu bagaimana tanggapamu Pak Robet tutup kuping ya Pak Robet tutup kuping nah jadi Jordan dicek aja apakah dia mengeluarkan argumen segala Tuhan yang berkelamin itu berhala surga yang benar adalah surga yang mengawini bidadari bukan surga yang mengawini Tuhannya sendiri kalau keluar argumen yang semacam itu itu kores asli tapi kalau enggak kayak begitu itu berarti yang disalibkan itu loh mereka mereka main-main sahadat orang islam itu di atas mereka saling sahadat nah iya jadi memang inilah kekurangan dari sebagian apa kekurangan dari kekristenan ya ada yang baik ada yang memang seperti binatang gitu kelakuannya kepada agama orang lain gitu jadi itu syahadat itu memang tidak bisa main-main kan iya cuman kan mereka apa ya enggak tahu tersakiti tersakiti kayaknya mereka ini mungkin waktu di sekolahnya korban bully kali sama muslim-muslim yang pereman-pereman jadinya benci setengah mati mereka sama ini sama apa sama islam kan gitu apa ya saya hidup banyak orang islam yang bantu saya bantu apa bantu tentang macam-macam pekerjaan saya karir saya banyak orang islam yang bantu Pak Robert iya oh agama lain juga banyak bantu saya maka kenapa saya harus membenci orang-orang nah itu artinya Pak Robert memang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Isa alaih salam kalau kita lihat di sirah nabawi mengenai pengajaran Nabi Isa alaih salam ketika Nabi Isa Pak Robert ketemu bangke murid-muridnya ini hawarionnya ini bau sekali busuk sekali bau bangke ini tapi Nabi Isa alaih salam bilang apa putih sekali gigi hewan itu jadi Nabi Isa itu selalu menjaga ucapannya tutur katanya dan selalu mencari apa yang terbaik dari orang itu dan dia ucapkan gitu nah Pak Robert itu begitu makanya sayang banget Pak Robert kebanyakan ajaran Yesus kasih karunia itu nah gini Pak Robert ini aku kasih tau ya kenapa mereka begitu dan aku maklum karena memang pengajarannya menghujat agama orang lain itu ada di sana ada di sana garis tegasnya ada di sana silahkan Pak Robert baca 1 Timotius 5 20 oh itu yang bertamu itu ya bukan bukan bertamu enggak enggak nyambung 1 Timotius 5 20 1 Timotius Timotius 5 20 bacakan supaya yang 700 juga dengar mereka yang berbuat dosa naklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain lu pun takut selamat datang di kebenaran jadi kalau kalau mereka berpikir bahwa yang Islam lakukan itu dosa maka mereka akan menegur secara live supaya orang-orang kresten yang lain pun takut untuk masuk Islam gitu ini maksudnya ya orang yang berbuat dosa ditegur kasih tau bukan iya kalau menurut kresten menyembah Tuhan selain Yesus salah atau benar ya salah itulah yang mereka tegur kami inilah yang mereka tegur ceritanya bagaimana maksudnya kami inilah Islam inilah yang mereka tegur gitu loh kan tegur kalau kita menegur kan bukan kan ada adat istiadat lokal itu harus kita hargai kan iya cuman kan bahasa disitunya gak gitu tegurlah di depan semua orang banyak agar yang lain itu pun takut kan gitu iya tegur dalam arti nasihati baik-baik orang orang-orang luar mau dengar itu seperti khutbah-khutbah itu menegur orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan khutbah seperti itu menegur dalam khutbah nanti mereka akan mereka akan membawakan kesini Pak Robert mereka akan membawakan ke Yesus mengacak-ngacak orang yang berdagang di baik Allah Yesus mengutuki Kapernaum gitu kan itu kan di publik semua itu enggak itu kan konteksnya beda res bukan jangan di generisir konteksnya bagaimana situasinya itu bagaimana kan dia setiap saat Yesus apa-apa acak-acak semua acak-acak itu generalisir ya enggak maksudnya disini aku kejelasin aku kejelasin ada yang mengambil itu secara generalisir gitu loh Pak Robert mereka inilah kita harus lihat konteks itu di baik Allah itu gimana itu pantas lah mau dijadikan sarang penyambut kan ya bubar-bubar kira-kira gitu tapi kalau datang di rumah orang atau apa eh keluarkan ini kan tiktok kan bukan rumah orang ini room netral tiktok ini ya itu lihatnya kan dimana itu di pantas saya mengatakan itu kan lihat konteks semuanya nah iya tapi buat mereka itu pantas gitu loh buat mereka itu pantas ya bagi yang kurang memahami ayat yang hakikinya bisa terjadi begitu ya kan manusia kan Pak Robert udah pernah udah pernah nyoba nasehatin belum iya Pak Robert udah pernah nyoba nasehatin belum kalau setingkat kores kan gak mungkin lah kalau aku kemakan ngikutinya islam al-hajah 39 eh gak al-baqor 190 sampai 192 gitu perangilah orang-orang yang memerangi kamu dan bunuhlah mereka dimana saja tetapi jika mereka berhenti maka sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang gitu kan sehingga islam itu milah-milah gitu kayak contoh Pak Robert Pak Robert kan dari narasinya aja santur sopan menghormati masa kita mau kasih yang kasar-kasar kan gak gitu Pak Robert jadi aku aku ngikutinya ke islam kalau aku nah posisinya gini Pak Robert sekarang Pak Robert ini aku bukan nyuruh atau suges ya aku cuma bertanya ini jadi jangan jangan dipikir kemana-mana ini cuma nanya aja Pak Robert pernah gak mencoba bukan mencoba lagi Pak Robert pernah gak menasehatin room-room Kristen yang menghujat islam pernah gak pernah pernah saya di tiktok saya pernah di tiktok saya pernah marahin mereka oke di tiktok itu di tiktok dulu waktu itu jam masih jam oke bagaimana respon mereka diam semua saya bilang jangan dong orang kita bicara sopan jangan main usir-usir atau main turunin dia itu saya bilang di room-nya sovietul berapa kali tuh tapi akhirnya saya gak mau masuk lagi disitu bagus karena kalau Pak Robert mungkin di apa namanya dihormati ya karena udah pada tau background Pak Robert dari kaum muslim sendiri mereka waktu saya kasih tau begitu gak ada satupun yang ngomong bagus tapi setelah itu saya gak mau masuk lagi udah lah saya tinggal denger youtube-youtubenya tetap bukannya apa gak bisa diajak diskusi kalau begitu caranya orang ngomong ini sudah dipotong mulai ngomong ini yang gak 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 suka nah sama ini Pak Robert kebanyakan yang aku kelihat orang-orang Kristen yang menasehati sesama Kristen untuk bertindak kasih tidak menghujat agama orang lain itu dihajar sama mereka mereka tuduh bahwa yang mengingatkan itu orang Islam mereka tuduh bahwa dia ini gak mengerti firman Tuhan kayak gitu-gitu siapanya di room-nya Islam ada yang udah mulai ngacu bilang hey sopan ya kalau gak saya bilang oh turunin aja tuh kita kan mulai dari sopan kalau datang orang-orang Kristen saya tegur dulu eh sopan disini ya kita diskusi disini dia masih ini saya bilang sama apa host host turunin dia banyak saya bilang begitu bagus-bagus ya harus gitu memang Pak Robert sama apa namanya itu yang dari Makassar apa namanya Rafit ya coba tanya Rafit pernah tunggu beberapa orang gitu iya turunin aja tuh jadi apa ya eh ini juga kemarin aku ketemu sama Luga kasian Luga loh Pak Robert kenapa dia tinggal di sekolah terbengkalai aduh badannya besar pasalnya di Youtube iya terus dia udah asem urat dua minggu gak sembuh-sembuh ya ampun lalu gimana di Jakarta Selatan juga padahal dimananya kita ingin ketemu dia kalau mau ah nanti aku kini ya aku kasih aku kasih WA nya ya terus dia jarang makan terus Pak Robert kenapa? ini Pak Robert tau ceritanya Luga belum nah Luga itu ini Pak Robert dia tinggal di gedung terbengkalai dimana itu? di daerah Jaksel kayaknya kalau saya dengar dia punya cerita dia ya lumayan di di daerah di kampungnya dia mau mendirikan apa gitu kan banyak sponsor dia bilang dulu ya nah itu apa ketika kita dengar cerita ini kalau aku ketika gak dengar cerita Luga yang sangat besar gitu kan sangat yang apa ya utopia gitu utopis tapi lalu kita melihat kehidupannya iba loh Pak Robert serius dia tidur di sekolah terbengkalai terus dia udah asem urat dua minggu Pak Robert aduh sekolah sekolah negeri SMP SMA kayaknya kayaknya sekolah dasar Kristen deh kayaknya yang di Pamulang oh Pamulang jarang ke Pamulang saya mungkin saya jarang ke Pamulang walaupun gak jauh dari saya oh Pamulang Jaksel juga ya dia udah masuk Banten oh gitu Assalamualaikum selamat pagi Bang Robert Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi